Wiro Sableng 119, Istana Kebahagiaan Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Nagageni 212 Karya, Bastian Tito Eposod, Istana Kebahagiaan Sama Dengan 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 Sama Den Aku hanya mau bicara dengan hantu muka dua. Panggil dia ke sini mengapa masih belum muncul. Apa belum selesai bersolek suasana menjadi tambah gempar begitu semua orang mendengar ucapan hantu penjunjung roh yang keras lantang dan berani kurang ajar itu. Di tengah kegemparan itu tiba-tiba hantu selaksa angin memanjat naik ke atas kursi putih. Dengan suara lantang dia berkata, kerabatku hantu penjunjung roh, jika kau tidak sudi berlutut biar aku yang mewakilkan lalu enak saja nenek ini memutar tubuhnya, pantatnya D.L. songdengkan ke arah mimbar dan butperep. Hantu selaksa angin pancarkan kentutnya. Satu M.H.L.U.K. yang tubuhnya dikobari api itu berlari ke arah timur. Gerakannya tidak secepat seperti biasanya. Sesekali dia berhenti sambil memegangi dadanya yang lemuk. Keadaan yang luar biasa menggidikan. Tubuhnya sebelah kanan hanya berupa satu lubang besar hingga isi dada dan isi perutnya terlihat dengan jelas. Bahkan usus besarnya nyaris memberojol keluar kalau tidak terkait pada satu dari dua tulang iganya yang patah. Pada kening sebelah kiri ada satu lubang besar. Lelahan darah hitam mengering menutupi sebagian wajahnya yang angker. Lalu kaki kanannya yang sebelumnya dikobari api kini kelihatan dengkok hitam kebiruan. Makhluk ini adalah yang pernah menjadi utusan atau wakil para dewa di negeri latanah silam dan dikenal dengan sebutan lama nyala. Sebagai mana diceritakan dalam episode sebelumnya, batu pembalik waktu, makhluk ini bertempur habis-habisan menghadapi musuh bebu yutannya yang pernah dimakan kutukannya yakni hantu langit terjungkir alias Lasedayu. Kemudian ketika hantu selaksa angin alias luh pingitan muncul di tempat itu dia kena pula dihajar tendangan si nenek pada bagian dada hingga terpental dan menggeletak di tanah dalam keadaan hampir sekarat. Masih untung bagi lama nyala, dalam keadaan babak belur begitu rupa dia mampu melarikan diri. Namun dia tidak mengetahui sama sekali kalau di belakangnya ada seseorang mengikutinya secara diam-diam. Orang yang menguntik lama nyala bukan lain adalah hantu tangan empat. Sebelumnya tokoh utama rimba persilatan negeri latanah silam itu telah memberikan perintah pada lama nyala untuk mengikuti cucunya sendiri yakni periangsa putih. Hantu tangan empat menaruh curiga bahwa periangsa putih telah memiliki batu pembalik waktu yang pernah dicarinya sampai ke tanah Jawa atas perintah hantu muka dua. Ternyata lama nyala tidak mampu mendapatkan batu sakti itu. Aneh, pikir hantu tangan empat sambil terus mengikuti. Kalau dia lari, seharusnya dia kembali ke tempat kediamanku. Memberitahu bahwa dia gagal. Tapi mengapa lamanya lamalah lari ke jurusan lain? Aku harus menguntik terus. Aku harus tahu menuju kemana makhluk satu ini. Sebenarnya aku sudah lama bercuriga. Jangan-jangan dia sengaja memperhambakan diri padaku untuk satu maksud jahat ketika Seng Surya condong ke barat dan di depannya kelihatan gugusan batu-batu warna kelabu. Hantu tangan empat mulai menyadari kemana tujuan makhluk yang diikutinya. Dia kenal betul kawasan itu karena pernah mendatanginya sebelumnya. Di depan kawasan berbatu-batu sana ada sebuah bukit. Di bukit itu terletak istana kebahagiaan, sarang hantu muka dua. Agaknya kesanalah tujuan lamanya lah. Aneh, mengapa makhluk ini menuju istana kebahagiaan? Apa hubungannya dengan hantu muka dua? Ah, bukan mustahil, di depan sana lamanya lah menyelinap di antara batu-batu besar warna kelabu. Tak lama kemudian kelihatan atap satu bangunan besar berwarna putih, menjulang di sebuah puncak bukit. Itulah istana kebahagiaan. Tidak salah. Lamanya lah memang menuju istana kebahagiaan. Dia punya hubungan dengan penguasa istana baru saja. Ya hantu tangan empat berucap tiba-tiba di arah barat terdengar satu suitan keras. Dari timur satu suitan lain berkumandang menyahuti suitan dari barat. Tak lama kemudian hampir selusin orang berjubah hitam berkelebat dari barat dan timur kawasan batu lalu dengan cepat menyongsong ke arah makhluk api lama nyala. Lama nyala segera hentikan larinya. Makhluk api lama nyala berseru orang paling depan. Agaknya dia yang menjadi pimpinan dari rombongan orang berjubah hitam itu. Raja di raja telah mengetahui kedatanganmu. Kami disuruh menjemput. Lekas kau menyelingap kebalik batu besar di sebelah kanan. Apa kau tidak tahu kalau dirimu ada yang menguntik lama nyala terkesiap kaget? Dia menoleh ke belakang. Tapi tidak melihat seseorang pun. Dalam herannya dia ikuti juga ucapan orang berjubah hitam tadi. Dengan cepat dia menyelingap kebalik batu besar ke buah di samping kanannya. Di sebelah depan sana orang berjubah hitam yang jadi pimpinan memberi isyarat pada teman-temannya. Dua belas orang melompat ke satu batu datar lalu sama-sama menghantamkan tangan ke arah batu besar di balik mana hantu tangan empat tadi bersembunyi. Wut dua belas sinar hitam berkiblat menghantam batu. Dia ar batu besar hancur berkeping-keping. Debu dan pecahan batu menjulang ke udara menutupi pemandangan. Begitu debu dan pecahan batu surut jatuh ke tanah dua belas orang berjubah pelototkan mata. Kurang ajar. Si penguntip berhasil melarikan diri lama nyala keluar dari balik tempat. Tapi dia berlindung, memandang ke arah mana tadi dua belas pukulan mengandung kekuatan dasyat menghancur leburkan batu besar. Seperti orang-orang berjubah, dia pun tidak melihat siapa-siapa di seberang sana. Kalian tadi melihat orang menguntit. Apa kalian mengenali siapa? Dia bertanya lama nyala. Rambutnya putih, pakaiannya kecoklatan. Terlalu jauh untuk dikenali rambut putih, pakaian coklat, lama nyala mengulang dalam hati. Kau sendiri apakah bisa menduga siapa menguntitmu pimpinan orang-orang berjubah hitam bertanya. Hantu tangan empat, pasti dia, kata lama nyala dalam hati. Tapi pada yang bertanya dia berikan jawaban lain. Makhluk ini gelengkan kepala dan berkata. Sulit kuduga. Di negeri ini banyak sekali orang berambut putih dan berpakaian warna coklat. Orang-orang berjubah hitam memandang ke arah tadi mereka melihat sosok berambut putih berpakaian coklat. Yang jadi pimpinan berkata. Kalau begitu sekarang ikuti kami. Kami akan antarkan kau menghadap Raja Diraja Penguasa Istana Kebahagiaan. 12 orang berjubah hitam balikan tubuh mereka. 6 di sebelah depan, 6 di bagian belakang. Lamanya lah diapit di tengah-tengah. Saat itulah tiba-tiba dari balik sebuah batu besar melesai selarik sinar putih. Di lain kejap terdengar jeritan dasyat. Dua orang berjubah hitam yang berada di barisan belakang mencelat ke udara. Ketika jatuh di tanah sosok keduanya tak berkutik lagi. Menemui ajal dengan pakaian hamus dan tubuh melepuh. Di balik batu besar hantu tangan empat teriak mengekeh. Lamanya lah. Siapapun majikan atau pimpinanmu, kau pasti akan mendapat sambutan istimewa darinya. Ha, ha, ha hantu muka dua, yang dijuluki hantu segala keju, segala tipu, segala nafsu tegak bertolak pinggang. Kepalanya yang memiliki dua muka saat itu telah berubah menjadi muka-muka raksasa pertanda dia sedang marah besar. Wahai junjungan, raja di raja semua hantu di negeri latanah silam ini. Mohon maafmu. Aku mengaku salah karena gagal menjalankan tugas, kau tidak usah bicara banyak. Dari keadaan dirimu saja aku sudah tahu kalau kau tidak becus menjalankan tugas rahasia. Kau telah memperhambahkan diri pada hantu tangan empat. Tapi kau tidak mampu mendapatkan rahasia ilmu bagaimana caranya menembus waktu, masuk ke negeri seribu dua ratus tahun mendatang. Maafkan aku hantu muka dua. Puluhan hari aku tak tidur-tidur mengintai kelengahan hantu tangan empat. Tapi setiap aku berusaha hendak melumpuhkannya dia seperti sudah tahu dan berjaga-jaga, kau juga tidak berhasil mencuri ilmu berubah wujud membentuk empat tangan bentak hantu muka dua. Aku mengaku salah dan siap menerima hukuman bagus. Kau masih tahu diri. Dua anak buahku menemui ajal ketika hendak membawamu kemari. Apakah kau bisa menebus nyawa mereka sepasang meteraksasa hantu muka dua sebelah depan memandang berapi api pada lama nyala? Mahluk api itu kembali mengucapkan maaf dan ampun berulang kali. Lama nyala mahluk tolol. Kau tahu. Dosamu yang terbesar adalah berlaku tolol hingga hantu tangan empat bisa menguntitmu sampai ke sini lama nyala terkejut. Dia tidak mengira kalau hantu muka dua sudah tahu siapa orang yang tadi mengikutinya. Hantu muka dua rangkapkan tangan di muka dada. Dia berpaling ke salah satu sudut ruangan besar itu di mana terletak sebuah guci tanah raksasa berbobot hampir 200 kati. Setelah diam sesaat hantu muka dua unurkan tangannya sebelah kanan. Telapak dibuka dan diarahkan pada guci raksasa. Begitu dia membentak dan tangan itu diangkat ke atas, guci besar dan luar biasa beratnya itu perlahan-lahan terangkat ke atas sampai tiga jengkal dari atas lantai. Merangkak ke bawah guci hardik hantu muka dua. Walau ngeriakan hukuman apa yang bakal menimpanya lama nyala jatuhkan diri juga ke lantai ruangan. Aku mohon ampun muahai hantu muka dua. Izinkan aku kembali ke tempat kediaman hantu tangan empat. Beri kesempatan sekali lagi. Aku berjanji sebelum bulan purnama muncul paling tidak salah satu dari ilmu kesaktiannya itu sudah dapat ku rampas tidak ada gunanya membual di hadapanku lama nyala. Tak ada gunanya kau kembali ke tempat kediaman hantu tangan empat. Kakek itu sudah tahu kalau kau adalah musuh dalam selimut. Pengabdi pengkhianat. Kau menghambakan diri padanya sambil menyembunyikan maksud sulas lalu apa yang harus aku lakukan wahai hantu muka dua tanya lama nyala. Dia melirik dengan perasaan ngeri pada guci raksasa yang sampai saat itu masih menggantung di sudut ruangan. Dua wajah raksasa hantu muka dua depan belakang menyeringai. Taring-taring yang lancip panjang mencuat di balik bibirnya. Aku tahu kau masih belum bosan hidup jadi hukumanmu agak aku peringan sedikit seng junjungan. Jangan merangkak ke bawah guci itu bentak hantu muka dua. Hantu muka dua, aku, kau membuat aku tidak sabaran hantu muka dua melangkah mendekati lama nyala. Dengan kaki kirinya dia tendang pantat makhluk api itu. Lama nyala terpental dan jatuh tepat di bawah guci besar. Hantu muka dua gerakan tangan kanannya. Guci seberat dua ratus kaki itu turun ke bawah langsung menggencet tunggung, leher dan kepala lama nyala. Keraak ada bagian tubuh lama nyala yang berdetak rengkah. Entah rang entah tulang punggungnya. Makhluk api ini berusaha merontak. Dua kakinya melejang. Dua tangannya coba menggapai. Tapi percuma saja. Dia tidak mampu melepaskan himpitan guci raksasa. Semakin dia bersikeras berusaha membebaskan diri, semakin menggencet berat guci yang meninggihnya. Hantu muka dua berkacak pinggang lalu tertawa bergelak. Kau akan tetap di situ sampai 10 hari sebelum hari 15 bulan 12. Jika kelak aku berbelas hati, kau akan ku bebaskan. Mungkin kau masih bisa ku pergunakan untuk urusan-urusan tertentu. Habis berkata begitu hantu muka dua bertepuk tiga kali. Dinding batu sebelah kanan ruangan bergeser. Muncul tiga orang gadis cantik berpakaian serba minim. Ketiga gadis ini langsung menjura. Siapkan ranjang bahagia. Hawa dalam tubuhku terasa panas membara. Aku butuh kesejukan. Aku ingin bersenang-senang dengan kalian. Lakukan mulai sekarang tiga gadis itu kembali menjura. Lalu goyangkan dada dan pinggung masing-masing. Pakaian minim yang membungkus tubuh ketiganya terlepas tanggal dan jatuh ke lantai ruangan dua kita kembali pada hantu langit terjungkir alias lasadayu dan hantu selaksa angin alias luh pinggitan. Seperti dikisahkan dalam episode sebelumnya, batu pembalik waktu, sepasang suami istri yang saling terpisah selama puluhan tahun itu akhirnya bertemu. Keduanya berpeluk bertangisan penuh gembira tapi juga penuh haru di dalam sebuah danau kecil. Peluk tubuhku erat-erat luh pinggitan. Kalau tidak aku akan meluncur terbalik, kepala masuk ke dalam air, kaki mencuat di atas danau. Kau akan bingung memegangi tubuhku. Ha, 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 lasadayu suamiku, derita sengsaramu akan berakhir hari ini kata luh pinggitan sambil memeluk erat lasadayu dan membelai rambut putihnya yang basah kuyuk. Kau tahu, sendok sakti terbuat dari emas itu ada padaku, astaga. Apa katamu lasadayu terkejut seolah tak percaya akan pendengarannya. Sendok pemasung nasib ada padaku, disik luh pinggitan. Keterangan pemuda asing bernama Wiro Sableng itu ternyata benar. Dia pernah mengatakan hal itu padaku. Mana sendok itu? Perlihatkan padaku, luh pinggitan menyingkapkan pakaiannya di bagian dada. Di antara beberapa kalung yang melingkar di lehernya, salah satu di antaranya adalah sebuah sendok terbuat dari emas. Pada bagian ceguk dari sendok melekat sebuah benda berwarna merah gelap. Pusarku. Yang melekat di sendok itu adalah pusarku yang dulu dicukil oleh labahala alias hantu muka dua. Lekas berikan sendok itu padaku. Pusarku harus kembali ke tempat asalnya, luh pinggitan cepat tanggalkan kalung sendok emas dari lehernya. Lasadayu alias hantu langit terjungkir ulurkan tangannya untuk mengambil sendok sakti. Tangan kakek ini kelihatan gemetar. Pada saat itulah mendadak terjadi satu hal tak terduga. Sebelum Lasadayu sempat menyentuh sendok emas, di dalam danau ada suara meluncur deras. Sesaat kemudian tiba-tiba air danau munkrat ke atas dan satu sosok kehitaman, licin berkilat melesat ke udara, menyambar sendok pemasung nasib. Luh pinggitan. Awas teriak Lasadayu memberi ingat. Sambil berteriak kakek ini pukulkan tangan kirinya. Selarik cahaya kebiruan berkiblat. Tapi dia hanya memukul tempat kosong. Pelukan luh pinggitan terlepas dari tubuhnya. Akibatnya Lasadayu terdorong ke depan, menyungsap tenggelam masuk ke dalam air, kepala ke bawah kaki ke atas. Luh pinggitan yang tahu kalau bahaya mengancam yakni ada orang hendak merampas sendok pemasung nasib dengan cepat hantamkan tangan kirinya, melepas pepukulan maut bernama tombak kuning pengantar mayat. Namun satu kekuatan dasyat mendorong tubuhnya hingga dia terjajar di dalam air. Selagi nenek ini berusaha mengimbangi diri, sendok pemasung nasib yang ada di tangan kanannya ditarik lepas oleh sosok hitam licin tadi. Luh pinggitan berteriak keras. Kembali dia memukul. Tapi si penyambar sendok sakti telah menyelingap menyelam dan lenyap di dalam air danau. Celaka. Sendok sakti dirampas orang teriak luh pinggitan lalu berpret. Nenek ini pancarkan keritutnya di dalam air hingga gelembung-gulembung udara mengapung naik dan mengambang di permukaan air danau. Luh pinggitan menggerung marah. Dia berusaha mengejar namun terpaksa membatalkan niatnya karena melihat keadaan laser dayu yang tenggelam kepala ke bawah kaki ke atas. Dia harus menolong suaminya itu lebih dulu. Nasib kita buruk. Sendok pemasung nasib dirampas orang menjelaskan luh pinggitan dengan suara tersendat menahan tangis. Aku berlaku lengah. Tolol si nenek pukul-pukul kepalanya sendiri. Nasibku rupanya akan tetap sengsara sampai mati katalah laser dayu pula. Luh pinggitan, bawa aku ke tepi danau, sampai di tepi danau, sepasang suami istri itu sama-sama terdiam menung nasib. Mereka tidak tahu berapa lama berada dalam keadaan seperti itu ketika tiba-tiba ada cairan merah membusai di udara. Darah. Bersamaan dengan itu dari dalam danau melesat satu benda hitam. Setelah melayang melintir di udara, benda ini jatuh terbanting di tepi danau, sejarah sepuluh langkah dari tempat sepasang kakek nenek berada. Makhluk yang merampas sendok sakti teriak luh pinggitan lalu serta merta melompat. Laser dayu berkelebat pula mengikuti. Begitu sampai di hadapan sosok hitam itu kaki kanan si nenek langsung menendang. Sosok hitam terpental sampai tiga tombak. Di arah jatuhnya sosok hitam itu terdengar satu jeritan. Luh pinggitan dan laser dayu langsung mendatangi. Mereka menemui ada seseorang terkindih di bawah sosok hitam itu. Orang ini ternyata adalah si setan ngompol. Terkencing-kencing setan ngompol bangkit berdiri. Muka dan pakaiannya penuh darah berasal dari sosok hitam yang tergeletak tak berkutik lagi. Kaki tangan hantu muka dua. Aku kenal makhluk hitam ini. Dia kaki tangan hantu muka dua. Dia dikenal dengan panggilan hantu lintah hitam teriaklah sedayu sambil menuju pada sosok hitam yang menggelep tak tak bernafas lagi. Hai, aneh. Aku tadi melihat jelas kau menendang dadanya. Mengapa kepalanya yang hancur si kakek berseru dan berpaling padaluh pinggitan. Si nenek belikan matanya. Kau benar. Aku memang menendang dadanya. Dadanya amblas remuk. Tapi mengapa kepalanya ikut rengkah luh pinggitan memandang pada setan ngompol. Kau yang memukul kepalanya si nenek bertanya. Si setan ngompol gelengkan kepala. Dia memandang ke arah danau dengan mimik cemas. Naga kuning. Bocah itu. Juga betina bercula. Keduanya belum keluar dari dalam air. Aku khawatir, eh, apa sebenarnya yang terjadi tanya hantu langit terjungkir. Si setan ngompol lalu menerangkan. Pada saat kau dan luh pinggitan berteriak, kami bertiga sampai di tempat ini. Kami tengah kebingungan. Wiro sahabat kami dilarikan oleh periangsa putih. Kami tak tahu mau mengejar kemana. Waktu sampai di sini naga kuning dan betina bercula berada di sebelah depan. Rupanya mereka melihat jelas apa yang terjadi. Keduanya lalu melesat masuk ke dalam danau, mengejar mahluk hitam yang merampas sendok emas itu. Di dalam danau, naga kuning yang memang memiliki kepandaian luar biasa dalam hai berenang, bergerak cepat mengejar hantu lintah hitam yang merampas sendok pemasung nasib. Naga kuning melihat jelas hantu lintah hitam memegang sendok emas sakti di tangan kanannya. Bocah ini sampai beberapa kali berusaha merampas kembali benda itu. Namun gerakan hantu lintah hitam selain gesit sekaligus licin. Padahal naga kuning juga telah mengeluarkan ilmu melicinkan tubuh yang disebut ilmu ikan palas putih. Tetap saja anak ini tidak mampu mengambil sendok pemasung nasib itu. Setelah berenang meliuk-liuk aneh beberapa kali, hantu lintah hitam melesat ke arah kiri berusaha melarikan diri. Sebelum dia berhasil mencapai tepian danau sebelah tenggara, naga kuning cepat mengejar dan sempat mencekal salah satu kakinya. Tak terduga mahluk yang sosoknya licin ini menarik kakinya sambil berbalik dan lancarkan tendangan dengan kakinya yang lain. Membuat gerakan menendang di dalam air bukan satu hal yang mudah. Bukan saja karena dua kaki tidak menjejak tanah membentuk kuda-kuda yang kokoh, tapi selain itu daya gerak kaki tertahan oleh kekuatan tabir air. Adalah luar biasa kalau mahluk berbadan hitam itu mampu menendang sedasyat seseorang berada di alam terbuka. Naga kuning merasa seolah dihantam batu besar ketika tendangan lawan mendarat di dadanya. Tubuhnya mencelat tiga tombak. Darah menyembur dari mulutnya. Selagi dia mengapung menahan sakit dan menggap-megap hantu lintah hitam cepat tergunakan kesempatan untuk melarikan diri kembali. Namun lagi-lagi maksudnya terhalang karena di saat bersamaan betina bercula aliasi binal bercula sampai di tempat itu, langsung menyerangnya. Betina bercula memang berhasil mendaratkan dua pukulan telak ketubuh hantu lintah hitam. Akan tetapi mahluk yang tubuhnya berlapis kulit hitam lici ini di dalam air memiliki kekebalan tahan pukulan. Betina bercula seperti mi mukul bantalan kasur. Bukan lawannya yang cedera tapi malah dia yang terpental terhenyak di dalam air. Selain itu dia terpaksa harus menyembulkan kepala di permukaan air untuk menarik nafas. Ketika betina bercula menyelam kembali, samar-samar dia melihat hantu lintah hitam memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Dia tidak sempat melihat benda apa itu adanya karena di saat bersamaan naga kuning berkelebat di dalam air menghalangi pemandangannya. Walau cedera akibat pendangan lawan namun naga kuning cepat memulihkan keadaan dirinya. Di dalam air bocah aneh ini memang memiliki kemampuan lebih hebat dibanding di daratan. Mengenai kemampuan naga kuning di dalam air harap bakal serial Wiro Sableng dalam rangkaian episode berjudul yang lahat gajah mungkur titik. Naga kuning gerakan dua kakinya. Dua tangan disibakan ke samping. Tubuhnya langsung melesat ke arah hantu lintah hitam. Anak ini rupanya sudah tahu kalau tubuh lawan yang licin itu memiliki kekebalan tertentu. Maka kali ini dia tidak menyerang dengan pukulan-pukulan melainkan mencikka leher hantu lintah hitam dengan lengannya. Kalau sempat lengan itu digerakan ke belakang, tak dapat tidak tulang leher lawan akan berderak remuk. Makhluk bernama hantu lintah hitam itu tidak bodoh. Sesuai dengan namanya, hantu lintah hitam memiliki kelicinan tubuh luar biasa. Dengan membuat gerakan jungkir balik dalam air sambil dua sikutnya dihantamkan ke belakang untuk lolos dari cekalan maut naga kuning. Begitu lolos makhluk ini kembali berusaha melarikan diri. Namun sekali ini naga kuning tidak mau memberi kesempatan. Dari atas tubuhnya melesat ke bawah. Tangan kanannya menghantamkan pukulan sakti bernama naga murka menjebol bumi. Praat. Batok kepala hantu lintah hitam merengkah. Cairan otak dan darah langsung menyembur. Naga kuning cepat menarik lepas sendok pemasung nasib yang ada di tangan kanan hantu lintah hitam lalu menendang makhluk ini hingga terlempar ke atas, melesat keluar dari dalam danau dengan darah bertebaran kemana-mana. Kasihan anak itu juga betina bercula. Kita harus menolong mereka. Jangan-jangan hantu lintah hitam telah membunuh keduanya berkata hantu langit terjungkir. Suamiku, yang lebih penting di mana kini beradanya sendok pemasung nasib. Biar aku menggeledah mayat hantu lintah hitam kataluh pingitan pula. Dari arah danau terdengar suara keras riakan air. Lalu menyembul kepala naga kuning dan betina bercula. Melihat kemunculan kedua orang ini hantu langit terjungkir, hantu selaksa angin dan setan ngompol menjadi lega. Sambil naik ke darat naga kuning acungkan tangan kanannya dan berseru. Kek, benda ini pasti sangat berharga bagimu yang dia acungkan naga kuning bukan lain adalah sebuah sendok emas. Sendok sakti yang sanggup mengembalikan semua kesaktian hantu langit terjungkir yang sebelumnya dicungkil oleh hantu muka dua. Anak hebat! Wahai! Aku sangat berterima kasih padamu kata hantu langit terjungkir gembira dan cepat-cepat mengambil sendok pemasung nasib yang diserahkan naga kuning. Ketika si kakek memperhatikan sendok emas itu tengkuknya menjadi dingin. Sosoknya yang kaki ke atas kepala ke bawah langsung membumbung naik ke udara. Ini satu pertanda dia berada satu kemarahan luar biasa. Jeritan keras keluar dari mulutnya saking tak kuasa menahan geram. Palsu! Sendok ini palsu! Benda dicegukan sendok juga bukan daging pusarku celaka. Gimana beradanya sendok yang asli teriak luh pinggitan? Semua orang lantas ingat pada hantu lintah hitam. Mereka berpaling ke arah tergeletaknya mayat orang itu. Astaga! Ternyata mayat hantu lintah hitam tak ada lagi di tempatnya semula. Semua mulut keluarkan seruan tertahan. Makhluk jahanam itu tak mungkin hidup kembali lalu melarikan diri teriak hantu langit terjungkir. Pasti ada yang melarikan mayatnya kata luh pinggitan lalu butpret. Nenek ini pancarkan kentutnya. Kalau cuma mayat apa perlunya dilarikan segala ujar si setan ngompol sambil pegangi bagian bawah perutnya. Pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu kata naga kuning. Aku ingat satu hal kata betina berculat tiba-tiba. Waktu aku menyelam ke dalam air, aku sempat melihat makhluk itu memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Mungkin sekali, bukan mungkin. Tapi pasti kata hantu langit terjungkir menotong, pasti sendok sakti itu ditelannya jahanam betul. Kemana kita harus mencarinya luh pinggitan marah sekali namun begitu memandanglah sedayu hatinya jadi sedih. Matanya berkaca-kaca. Dia dapat merasakan bagaimana kecewa dan terpukulnya seng suami menghadapi hilangnya sendok emas sakti itu. Naga kuning sendiri saat itu terduduk di tanah. Sambil mengusap-usap dadanya yang terasa sakit bekas tendangan hantu lintah hitam, anak ini memandang berkeliling. Kalau saja si sableng itu ada di sini, mungkin kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Di mana Wiro berada sekarang? Jangan-jangan keselamatannya juga terancam. Peri angsa putih, apa tujuanmu melarikan sahabatku itu selagi merenung-renung seperti itu, selintas pikiran muncul di benak naga kuning. Dia bangkit berdiri, memandang pada hantu langit terjungkir, lalu pada luh pinggitan. Naga kuning, kau agaknya hendak mengatakan sesuatu ujar luh pinggitan. Benar, nek, jawab si bocah. Aku ingat ucapan kalian. Jika betul hantu lintah hitam anak buah hantu muka dua, maka menurutku besar kemungkinan yang melarikan mayatnya adalah hantu muka dua sendiri atau orang-orang suruannya. Sebabnya lain tidak karena hantu muka dua ingin mendapatkan sendok pemasung nasib yang telah ditelan makhluk itu. Kalau di belakang semua ini memang hantu muka dua yang menjadi biang keladi, apa yang kau ucapkan itu pasti benar adanya kata luh pinggitan pula. Lalu dia berpaling pada suaminya, Lasedayu, kakiku sudah gatal untuk segera berangkat ke istana kebahagiaan. Tanganku sudah geram untuk menghancurkan sarang makhluk berjuluk segala keji, segala tipu, segala nafsu itu hantu muka dua memang sudah saatnya dikirim ke alam roh. Tapi wahai istri kuluh pinggitan, kita perlu mengatur siasat. Kalau hanya mengikuti hawa amarah dan nafsu pembalasan salah-salah kita bisa celaka. Kita sudah sama tahu kalau hantu muka dua telah menyebar undangan pada semua tokoh rimba persilatan latanah silam untuk hadir pada satu pertemuan benar hari 15 bulan 12 mendatang. Bagaimana kalau saat pertemuan itu kita cari kesempatan, suamiku, sekali ini kita berbeda pendapat, jawab luh pinggitan pula, aku punya firasat, undangan itu adalah satu kedok jahat belaka. Hantu muka dua pasti mempunyai satu maksud busuk. Jadi bukankah lebih baik kita menghancurkannya mulai dari sekarang saja kalau begitu keinginanmu, aku menurut saja, langsung akhirnya menyetujui maksud istrinya. Luh pinggitan memandang pada naga kuning dan kawan-kawannya. Bagaimana dengan kalian? Mau ikut bersama kami menuju istana kebahagiaan sekarang juga naga kuning dan betina berculah tak segera menjawab. Setan ngompol ditanya begitu langsung terkenang. Tak ada yang mau menjawab. Tak ada yang mau ikut. Kalian orang-orang dari negeri 1200 tahun mendatang selama ini terkenal keberaniannya. Ternyata hari ini kalian telah berubah jadi pengecut semua nek, kemanapun kau mengajak kami bersedia ikut. Tapi urusan dengan istana kebahagiaan bukan urusan main-main. Apalagi keadaan kakek suamimu ini belum pulih. Bukankah lebih baik semua urusan ini kita pusatkan pada mencari sendok pemasung nasib itu lebih dulu. Selain itu kami tidak tahu Wiro berada di mana, berkata naga kuning. Tadi otakmu cerdik pandai sekali. Sekarang mengapa jadi tolol dungu? Sendok pemasung nasib itu sudah pasti dibawa lari ke istana kebahagiaan. Apakah kau mau mencarinya ke tempat lain lu? Pingitan pegang pergelangan kaki hantu langit terjungkir. Sepasang kakek nenek ini lalu tinggalkan tempat itu. Naga kuning, setan wompol si betina bercula saling berpandangan. Si kakek akhirnya berkata, Hari 15 bulan 12 hanya tinggal 10 hari dari sekarang. Tak ada salahnya kita mengikuti kakek nenek itu. Kalau mencari Wiro di mana kita akan mencarinya? Mungkin kita akan menemui kesulitan. Aku yakin gak akan muncul di istana kebahagiaan ketika kakek itu beranjak. Naga kuning dan betina bercula akhirnya mengikuti juga 3-4 orang berpakaian hitam itu duduk mengelilingi perapian. Udara malam memang dingin sekali. Apalagi mereka berada di satu pedataran tinggi dan sore tadi hujan turun lebat. Terus terang aku tidak suka dengan apa yang kita lakukan sekarang ini. Kita telah menyalahi perintah Seng Junjungan, Raja-deraja segala hantu di negeri latanah silam ini berucap orang berpakaian hitam yang duduk bersandar ke satu gundukan batu besar, agak jauh dari perapian. Namanya Latuding. Kerabatku, apa yang perlu kita cemaskan? Tugas telah kita jalankan dengan baik. Apa yang dicari sudah berada di tangan kita? Mengapa perlu cepat-cepat kembali ke istana kebahagiaan? Menjawab salah satu dari tiga orang yang duduk di depan perapian. Dia bertindak selaku pimpinan dalam rombongan itu dan bernama Lajohor. Justru begitu perintah Seng Junjungan, begitu yang harus kita lakukan. Tak ada celah sedikit pun untuk dilanggar orang pertama berkata dengan nada mulai keras. Kerabatku Latuding, aku yang jadi pimpinan dalam rombongan mencari sendok sakti itu. Semua anggota rombongan wajib mengikuti apa yang aku perintah dan inginkan, termasuk kau. Tapi kalau kau tidak suka kita beristirahat malam ini, kau boleh segera kembali lebih dulu ke istana kebahagiaan. Kau boleh mengadu apa perbuatan kami pada Seng Junjungan? Lajohor tampak mulai kesal melihat sikap dan bicara Latuding. Dia tahu betul kalau Latuding selama ini memang punya sifat menjilat. Tak peduli akan kesulitan kawan sendiri, yang penting asal dapat nama dari Hantu Muka 2. Orang ketiga bernama Laulus mengetengahi percakapan yang menjurus perselisehan itu. Wahai para kerabatku! Kurasa Seng Junjungan bisa memahami mengapa kita beristirahat di tempat ini. Belasan hari kita berkeliaran mencari sendok sakti itu. Bukan cuma menghabiskan waktu. Tapi juga menguras tenaga tidak ada salahnya kita berkemah malam ini di sini. Besok sebelum Fajar menyingsing kita lanjutkan perjalanan. Istana Kebahagiaan hanya tinggal satu hari perjalanan dari sini. Kita kembali dengan hasil besar. Masakan Seng Junjungan tidak gembira. Mana ada kegembiraan kalau Seng Junjungan Raja D. Raja menerima kabar kalian berempat sudah jadi bangkai sekonyong-konyong. Satu suara menggema dari tempat gelap di arah kiri perapian. Lalu menyusul suara tawa mengekeh. Empat orang yang duduk di depan perapian tersentak kaget dan serentak melompat. Siapa yang barusan bicara? Mengapa tidak unjukkan diri orang bernama Lajohor membentak? Dia lalu saling membagi pandang dengan tiga temannya. Kembali menggema suara tawa mengekeh. Lalu dari kegelapan muncul sesuatu, mengapung di udara, bergerak ke arah keempat orang itu. Begitu melihat ulapa yang muncul terkejutlah orang-orang dari istana kebahagiaan ini. Hantu langit terjungkir dua di antara mereka berseru. Yang dua lagi segera bersiap sedia, menggerakkan tangan ke pinggang masing-masing di mana terselip sebilah parang. Walau dalam kegelapan namun masih bisa terlihat bagaimana wajah keempat orang ini jadi berubah begitu mengenali siapa adanya orang yang muncul. Suamiku tidak datang sendiri aku menemani-nya tiba-tiba satu suara lain terdengar. Suara perempuan disusul tawa cekik ikan dan ditutup suara butpret. Satu bayangan kuning berkelebat. Di samping hantu langit terjungkir kini tegak berdiri si nenek tukang kentut hantu selaksa angin. Jika kalian mengenali suamiku, pasti juga mengenali diriku. Hik, hik. Jadi kami tidak perlu menerangkan siapa diri kami atau memberitahu apa maksud kemunculan kami. Kami sempat mendengar pembicaraan kalian. Enak didengarnya, apakah kami boleh ikut bercakap-cakap bersama kalian? Empat orang berpakaian hitam tak ada yang menjawab. Mereka hanya saling lirik lalu kembali mengawasi hantu langit terjungkir dan hantu selaksa angin. Suamiku, kata hantu selaksa angin alias luh pinggitan. Mereka rupanya tidak suka bicara dengan kita. Harap dimaklumi, mereka agaknya orang-orang berpangkat tinggi. Kita ini apa dibanding mereka? Hik, hik, hik. Dua kakek nenek berotak miring. Kami adalah orang-orang istana kebahagiaan. Kami tidak suka melihat kehadiran kalian di sini. Siapapun kalian adanya lekas tinggalkan tempat ini membentaklah tuding. Hik, hik. Kau dengar suamiku. Seperti dugaan kita mereka ternyata memang orang-orang penting. Orang-orang istana kebahagiaan. Tapi sayang kita dikatakannya kakek nenek otak miring. Katanya lagi dia tidak suka pada kita. Lalu kita disuruh pergi. Hik, hik. Menurutmu apa kita harus mengikuti ucapannya? Kita memang harus mengikuti perintah orang itu. Wahai istriku. Karena mereka orang-orang istana kebahagiaan. Kita pergi saja tapi jangan lupa meminta sesuatu pada mereka. Kalian ini bicara apa? Lekas pergi sebelum kami menjadi marahlah tuding kembali menghardik. Kami akan pergi. Kami segera pergi. Jangan khawatir wahai kerabatku. Namamu latuding, benar. Dengarlah tuding. Kami segera pergi tapi sebelum engkat kaki dari sini serahkan pada kami sendok pemasung nasib, berkata hantu langit terjungkir. Jangan bicara tak karuhan. Kau menyebut benda yang tidak kami ketahui asal usulnya membentak orang berpakaian hitam di sebelah kiri hantu langit terjungkir. Dia adalah lawulus. Siang kemarin kalian mencuri sesosok mayat di tepi sebuah danau. Di dalam perut mayat itu ada sendok pemasung nasib. Kalian pasti telah mengambil sendok itu dari perut mayat. Atau kalau belum, tak ada salahnya menyerahkan mayat langsung pada kami. Biar kami yang mengorek isi perut mayat itu. Hik, hik, hik benar-benar kakek nenek gila. Kawan-kawan, Ieka singkirkan dua tua bangka ini perintahlah Johor. Dua orang membekal parang yakni lawulus dan seorang kawannya bernama Lasendo menghunus senjatanya. Tanpa banyak bicara lagi mereka segera menyerang hantu selaksa angin dan hantu langit terjungkir. Begitu yang dua ini menyerbu, dua lainnya yakni Latuding dan La Johor segera membuat siasat keduanya secepat kilat berkelebat, lari dan sengaja berpencar. Dua kaki hantu langit terjungkir bergerak. Dua tangan hantu selaksa angin tak tinggal diam. Buk-buk laulus dan Lasendo yang menyerang dengan parang menjerit keras, terpental lalu terbanting ke tanah tak berkutik lagi. Yang satu tewas dengan dada remuk akibat dimakan jotosan luh pinggitan sedang kawannya menggelepak dengan leher hampir tanggal dijepit dua kaki hantu langit terjungkir. Dua orang yang melarikan diri dan sengaja berpencar tersentak kaget hentikan lari masing-masing ketika tiga orang mendadak muncul menghadang dari kegelapan. Ketiga orang ini bukan lain adalah naga kuning, betina bercula dan setan ngompol. Kalian tidak bisa meninggalkan tempat ini sebelum kawanku yang cantik ini menggelebdah naga kuning berkata sambil rangkapkan tangan di depan dada. Bibirnya tersenyum dan dua matanya dikedip-kedipkan. Semula dua orang berpakaian serbah hitam yaitu Latuding dan Lajohor hendak membentak marah karena merasa direndahkan oleh sikap serta ucapan si bocah naga kuning. Tapi begitu melihat siapa yang hendak menggeledah, keduanya jadi senyum-senyum. Di istana kebahagiaan memang banyak gadis dan perempuan cantik. Namun semua hanya boleh melayani hantu muka dua dan orang-orang tertentu saja. Kelompok pembantu seperti Lajohor dan teman-temannya jarang sekali mendapat kesenangan. Tidak heran karena saat itu darah keduanya jadi terangsang melihat si cantik genik di depan mereka. Rupanya kedua orang ini tidak tahu siapa adanya betina bercula. Selain itu kegelapan malam membuat mereka tidak bisa melihat jelas dan tidak mengetahui kalau orang berdan dan menor dan berpakaian perempuan ini sebenarnya adalah seorang laki-laki. Ada gadis cantik hendak menggeledah, siapa berani menolak kata Latuding sambil senyum-senyum lalu kedipkan matanya padalah Johor. Kalian orang-orang gagah dari istana kebahagiaan. Aku bukan hanya akan menggeledah kalian berdua. Tapi setelah menggeledah kalian, kalian berdua juga boleh ganti menggeledah diriku. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hik, hik, hik mendengar ucapan si binal bercula itu Latuding dan Lajohor jadi semakin bernafsu. Malam sudah larut. Kita jangan sampai membuang waktu ujar betina bercula sambil tersenyum genit dan mematik-matik rambutnya yang keriting sebahu. Sekali tangannya kiri-kanan bergerak, dua orang itu ditariknya ke tempat gelap di balik serumpunan semak melukar. Tak lama kemudian dari tempat gelap itu terdengar jeritan-jeritan kesakitan. Lajohor dan Latuding menghambur lari dari balik semak melukar tanpa celana lagi. Ada darah meleleh di paha mereka. Keduanya berjingkrak-jingkrak sambil pegangi bagian bawah perut mereka yang bengkak merah, lecet luka dan sakit sekali setengah mati. Walau mereka sudah lenyap namun di kejauhan suara jeritan mereka masih terdengar. Betina bercula melangkah mendekati naga kuning dan sementara sambil senyum-senyum dan gosok-gosok telapak tangannya. Aku sudah menggeledah. Tapi sendok pematung nasib itu tak ada pada mereka betina bercula memberitahu. Lalu apa saja yang kau temukan tanya naga kuning? Apa saja yang kau lakukan menyambung setan ngompol? Yang ku temukan hanya dua pisang batu buruk rupa. Yang ku lakukan cuma meremas. Masih untung tak kuku pas kulitnya. Hik, hik, hik betina bercula tertawa cekikikan. Ketiga orang-orang itu lalu menemui Lase Dayu dan Luh Pingitan. Mereka semua merasa heran. Keempat orang dari istana kebahagiaan itu, dari pembicaraan mereka yang sempat didengar, sudah dapat dipastikan sebagai orang-orang hantu muka dua yang disebar untuk mencari sendok pemasung nasib. Tapi anehnya sendok emas sakti itu tidak ditemukan. Kalau masih berada di dalam perut hantu lintah hitam, lalu di mana mayat makhluk itu mereka sembunyikan? Seharusnya kau menanyai dulu pada dua orang itu, di mana mayat hantu lintah hitam berada. Bukan langsung menermas saja. Dasar kebiasaan kata Naga Kuning, sekarang dua-duanya sudah kabur betina bercula cuma tersipu-sipu. Kita tak perlu bertengkar. Istana kebahagiaan hanya tinggal satu hari perjalanan dari sini. Kalau kita meneruskan perjalanan malam ini juga, paling lambat menjelang sore besok kita sudah sampai di sana, berucap Lase Dayu. Tak lama setelah rombongan dua kakek nenek meninggalkan tempat itu, di atas satu pohon besar berdaun lebat dan sangat gelap, seseorang yang sejak tadi mendekam di salah satu cabang pohon kini baru bisa merasa lega. Dia menarik satu sosok yang sudah jadi mayat dan sejak tadi digeletakannya melintang di cabang pohon di atasnya. Mayat ini bukan lain adalah mayat hantu lintah hitam. Inilah satu akal yang telah diatur oleh orang-orang istana kebahagiaan. Setelah menunggu beberapa lamanya, bila dirasakannya aman, orang ini segera turun dari atas pohon. Mayat hantu lintah hitam dipanggulnya di bahu kiri. Lalu dia lari ke arah timur, menjauhi jalan yang ditempuh rombongan hantu langit terjungkir. Empat hantu muka dua memandang seputar ruangan besar berbentuk segi enam. Masing-masing dinding ruangan dicat dengan warna berlainan sementara atap ruangan yang menyerupai kubah diberi cat berwarna merah muda. Satu-satunya pintu masuk ke ruangan segi enam ini adalah sebuah pintu berbentuk gapura yang terletak di dinding yang berwarna merah. Empat buah hiasan berupa singap berkepala dua terbuat dari perunggu tergantung di langit-langit ruang segi enam yang terletak di lantai kedua bangunan istana kebahagiaan itu. Hantu muka dua menamakan ruangan segi enam ini ruang seribu kehormatan. Disinilah direncanakan semua tokoh undangan pertemuan besar pada hari 15 bulan 12 mendatang akan dipersilahkan duduk. Wajah hantu muka dua depan belakang tampak berseri-seri. Saat itu di sebelah kirinya berdiri hantu sejuta tanya sejuta jawab. Sementara di sisi kanan tegak gadis cantik bernama Luh Kim Ki. Gadis ini adalah salah satu gadis kesayangan hantu muka dua. Boleh dikatakan kemanapun seng raja-deraja itu berada Luh Kim Ki selalu mendampingi sambil mengipasinya dengan sebuah kipas terbuat dari daun lebar yang selalu dibawanya kemana-mana. Kerabatku hantu sejuta tanya sejuta jawab, hari 15 bulan 12 masih tujuh hari di muka. Aku gembira, kau berhasil melakukan persiapan begini baik, hantu sejuta tanya sejuta jawab tersenyum lebar. Paling lambat dua hari lagi semuanya rampung secara keseluruhan, secara keseluruhan apakah juga termasuk peralatan rahasia itu tanya hantu muka dua. Termasuk peralatan rahasia itu. Semua bahan sudah diolah. Dua hari lagi aku akan menemui seng junjungan untuk memberikan laporan terakhir, terus terang ada beberapa hal yang masih mengganjal hati dan jalan pikiranku kata hantu muka dua pula. Wahai, harap seng junjungan sudi memberitahu padaku. Aku siap membantu dan menjalankan apapun yang seng junjungan perintahkan, mengenai batu pembalik waktu. Sampai saat ini tidak diketahui di mana beradanya. Terakhir sekali seorang macu-macu istana memberitahu bahwa telah terjadi satu peristiwa aneh di satu pedataran rumput. Dua nenek sakti yakni hantu penjunjung roh dan hantu lembah laakata hijau diketahui muncul di tempat itu. Lalu di situ ditemukan bangkai seekor kata besar. Aku menaruh duga, jangan-jangan salah seorang dari dua nenek itu mengetahui perihal batu pembalik waktu. Bahkan wahai, bukan tidak mungkin salah satu dari mereka sudah memilikinya. Barangkali si hantu lembah laakata hijau itu, seng junjungan, aku akan melakukan penyelidikan. Mudah-mudahan sebelum hari besar pertemuan aku sudah dapat memberikan laporan padamu, hal lain yang menempel dalam benaku, perihal sendok pemasung nasib. Hantu berpipa emas sudah kuperintahkan untuk menyelidik. Kabarnya sendok emas sakti itu berada di tangan hantu selaksa angin. Tapi sampai saat ini hantu berpipa emas masih belum kelihatan matuh hidungnya serahkan padaku, hai seng junjungan. Aku akan menyelidiki perihal yang satu ini, kata hantu sejuta tanya sejuta jawab pula, jika seng junjungan memberi izin, siang nanti aku akan segera berangkat. Sekalian aku akan menyelidiki perihal sahabatku lawumu. Dia aku tinggalkan di satu tempat dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan tidak terjadi suatu apa yang buruk atas dirinya, hantu muka dua anggukan kepala lalu berkata. Aku sudah memerintahkanlah Johor untuk menyelidiki raibnya hantu berpipa emas, sekaligus mencari sendok pemasung nasib itu. Sebelumnya aku juga telah memerintahkan hantu lintah hitam untuk melakukan hal yang sama. Aku berharap sebelum hari 15 bulan 12 semua ganjalan itu bisa disinkirkan. Kita harus mendapatkan batu pembalik waktu dan sendok pemasung nasib percayakan padaku, hai seng junjungan. Aku berpikir, ada baiknya aku berangkat sekarang saja tidak perlu menunggu sampai siang nanti, saat itu tiba-tiba terdengar suara gentah yang entah dari mana asalnya. Semua orang yang ada di mangan itu sama memalingkan kepala ke arah pintu di dinding merah dari mana terdengar langkah-langkah mendatangi. Tak lama kemudian muncullah seseorang memanggul sosok yang mengenakan pakaian hitam lekat licin seolah menempel ketubuhnya masih dengan memanggul sosok hitam licin itu, orang yang datang menjura memberi hormat pada hantu muka dua yang saat itu tegak tak bergerak. Hanya sepasang matanya membeliak besar dan dua wajahnya yang tadi berupa wajah lelaki gagah separuh baya, kini membayangkan berubah menjadi dua wajah tua seorang kakek pucat pasi, pertanda seng junjungan berada dalam kaget besar. Lasedana seru hantu muka dua menyebut nama lelaki yang memanggul sosok licin hitam. Kau adalah salah seorang anggota rombongan yang kuperintahkan mencari hantu berpipa emas dan menyelidik sendok pemasung nasib yang kau panggul itu adalah hantu lintah hitam. Manalah Johor, pimpinan rombongan. Manalah tuding dan dua kawanmu lainnya. Apalah yang terjadi dengan hantu lintah hitam junjungan, izinkan saya meletakkan tubuh yang saya panggul ini di lantai ruangan, berucaplah sedana. Sudah dua hari dua malam tubuh hantu lintah hitam tidak lepas dari panggulan saya, letakkan dia di lantai. Aku mau tahu apa yang terjadi. Lekas kau memberi keterangan kata hantu muka dua pula. Hati-hati sekalilah sedana membaringkan sosok hantu lintah hitam di lantai ruangan segi enam. Dia sengaja membaringkan mayat itu menelentang. Sepasang macu hantu muka dua membeliak besar. Dua wajahnya yang tadi berupa wajah dua kakek pucat kini langsung berubah menjadi dua wajah raksasa menyeramkan pertanda sengjunjungan ini telah dilanda amarah besar. Hantu sejuta tanya sejuta jawab kelihatan tampak tenang walau dua matanya mengerenit menandakan rasa ngeri. Luh Kinki yang sejak tadi mengipasi hantu muka dua, terus saja mengipas walau kini kepalanya dipalingkan ke jurusan lain karena takut bergidiknya melihat sosok yang tergeletak kaku di lantai itu. Di bacaan dada, mayat hantu lintah hitam kelihatan satu cekungan dalam hampir menyerupai sebuah lubang besar. Dua tulang iganya yang patah mencuat keluar. Cidra ini adalah akibat pendangan hantu selaksa angir sealias luh pingitan. Di sebelah atas, kepala hantu lintah hitam terbongkar rengkah. Darah yang telah mengering dan hitam menutupi kepalanya mulai dari ubun-ubun sampai seluruh wajahnya. Hantu muka dua menggigil, lasodana. Cepat katakan apa yang terjadi wahawi sengjunjungan, seperti yang kau perintahkan kami berusaha mencari jejak hantu berpipa emas dan cari sendok pemasung nasib. Mohon maafmu kami tidak berhasil mengetahui ataupun menyirap kabar di mana adanya hantu berpipa emas. Tapi di tengah jalan kami berhasil menjajagi hantu lintah hitam. Dia kami temui di sebuah danau, tengah menjalankan tugas dari sengjunjungan. Yaitu mencari sendok pemasung nasib. Di dalam danau itu saya dan kawan-kawan melihat jelas dia berhasil merampas sendok pemasung nasib dari tangan hantu selaksa angin. Namun ketika dia menyelam dan melarikan sendok emas muncul beberapa orang aneh. Agaknya dua di antara mereka adalah makhluk-makhluk dari negeri 1200 tahun mendatang itu. Yang satu lagi kami kenali sebagai si Binal Bercula alias Betina Bercula. Salah seorang dari dua makhluk asing itu, yakni anak kecil berpakaian serbah hitam mencebur masuk ke dalam danau. Betina Bercula ikut menyusul. Tak lama kemudian kami lihat sosok hantu lintah hitam mencelat keluar dari dalam air, jatuh tergelimpang di tepi danau. Dada jebol kepala hancur. Kami belum berani bertindak. Tak lama kemudian dari dalam danau muncul anak kecil itu. Di tangannya dia memegang sendok pemasung nasib lalu diserahkannya pada hantu langit terjungkir. Kakek itu segera mengembil. Tapi ketika sendok diperiksa dia berteriak marah. Ternyata sendok itu bukan sendok pemasung nasib yang asli. Hantu langit terjungkir membanting dan membuang sendok itu ke tanah. Selagi orang-orang itu berada dalam kebingungan, La Johor memimpin gerakan mengambil mayat hantu lintah hitam. Kami berhasil melarikan mayat kerabat hantu lintah hitam lalu apa yang terjadi dengan empat kawanmu tanya hantu muka dua. Maafkan saya wahai junjungan. La Wulus dan La Sendu menemui ajal di tangan hantu langit terjungkir dan hantu selaksa angin. La Johor dan La Cuding berhasil melarikan diri berpencar. Tapi saya tidak tahu di mana keduanya kini berada. Mudah-mudahan mereka segera muncul di tempat ini, hantu muka dua pandangi La Sedana dengan mata melotot dan rahang menggembung hingga orang ini jadi mengkerat ketakutan. Tiba-tiba tawa bergelak meledak keluar dari mulut hantu muka dua. La Sedana, kau telah melakukan satu perbuatan hebat. Satu perbuatan besar. Kau akan kuberikan satu kedudukan tinggi di istana kebahagiaan. Terima kasih wahai seng junjungan, katalah Sedana jadi lega dan gembira seraya menjurah hormat hantu muka dua melangkah mendekati mayat hantu lintah hitam masih dengan tertawa-tawa. Dia mengusap mulut raksasanya di sebelah depan lalu berkata, Sendok pemasung nasib yang asli pasti ada dalam perutnya. Hantu lintah hitam pasti telah menyelamatkan sendok emasakti itu dengan jalan menelannya habis berkata begitu hantu muka dua gerakan tangan kanannya. Sereot terdengar suara berkeresetan lima kali berbarengan. Bersamaan dengan itu lima jari tangan hantu muka dua berubah menjadi sangat besar dan di ujung kelima jari itu mencuat kuku-kuku berwarna hitam, berbenfuk pisau runcing dan tajam. Sebelum semua orang yang ada di tempat itu bisa menduga apa yang hendak dilakukan hantu muka dua, penguasa istana kebahagiaan ini tiba-tiba membungkuk. Tangan kanannya bergerak laksana kilat. Breat semua orang yang ada di tempat itu melengat dingin tengkuk masing-masing. Luh Kinki pejamkan mata. Perutnya mendadak menjadi mual dan dia berusaha keras untuk bertahan agar mulutnya tidak menyemburkan muntah. Perut mayat hantu lintah hitam robek besar. Isi perutnya terbongkar keluar. Enak saja hantu muka dua memutus usus besar makhluk yang sudah jadi mayat itu. Dari dalam usus yang kemudian jatuh menjela-jela di tanah hantu muka dua menemukan dan mengambil sebuah benda memancarkan cahaya kuning yang bukan lain sendok pemasung nasib adanya. Tawa hantu muka dua kembali meledak di seantara ruangan segi enam. Sambil mengacungkan sendok emas itu ke atas dia berkata. Hantu langit terjungkir. Sendok pemasung nasib ada di tanganku. Seumur hidup ilmu kepandayan dan kesaktianmu tak akan dapat dikembalikan. Ha, ha, ha. Kutuk guruku lama nyala tak akan bisa kau pupus walau seribu dewa seribu pri dan seribu roh menolongmu. Ha, ha, ha. Mengenai hubungan makhluk api lama nyala dengan hantu muka dua harap baka episode sebelumnya berjudul hantu muka dua titik. Hantu muka dua berpaling padalah sedana. Kita perlu menghadirkan putra hantu lintah hitam di tempat ini. Dia perlu mengetahui bahwa ayahnya telah berbuat satu jasa besar harapkah segera memanggil orang itulah sedana menjura lalu tinggalkan ruangan segi enam dengan cepat tak selang. Berapa lama dia kembali bersama seorang pemuda bertubuh tegap tinggi, berwajah gagah tapi berkulit sangat hitam, berkilat dan licin, menyerupai hantu lintah hitam. Pemuda ini bernamalah kembangan dan adalah putra tunggal hantu lintah hitam. Sampai di hadapan hantu muka dua lak kembangan segera hendak mencura. Namun pandangannya membentur sosok yang tergeletak di lantai ruangan. Pemuda ini tersurut ngeri. Tapi begitu menyadari bahwa orang itu adalah hayahnya, lak kembangan langsung menggerung dan jatuhkan diri. Apa yang terjadi dengan ayahku? Wahai! Siapa berbuat sekejam ini berurai air matuh, tapi tubuh menggeletar dan dua tangan terkepal lak kembangan bangkit berdiri. Dia memandang tak berkedip padalah sedana, melirik pada hantu sejuta tanya sejuta jawab. Sesaat dia menatap ke arah Luh Kinki gadis cantik kesayangan hantu muka dua. Selama ini tak satu orang pun di dalam istana kebahagiaan mengetahui kalau antara Luh Kinki telah terjalin satu hubungan cinta. Mereka tidak berani memperhatikan kasih sayang berterus terang dan selalu berhati-hati. Karena sekali hantu muka dua tahu kalau gadis kesayangannya itu bercinta dengan lelaki lain, pasti melapetaka akan jatuh. Si gadis balas menatap dengan raut wajah menyatakan kesedihan. Lalu lak kembangan berpaling pada hantu muka dua, jatuhkan diri berlutut di hadapan seng junjungan sambil terisak menahan tangis yang selit di bendung. Dengan tangan kirinya hantu muka dua pegang bahu si pemuda lalu berkata, Lah kembangan, aku turut sedih atas kematian ayahmu. Tapi ketahuilah, dia mati dalam melaksanakan satu tugas besar. Dia berhasil melaksanakan tugas itu. Berarti dia berjasa besar terhadap diriku dan istana kebahagiaan. Dia berhasil mendapatkan sendok pemasung nasib yang sangat sakti ini walau untuk itu dia harus menebus dengan nyawanya sendiri. Betapa gagahnya perbuatan ayahmu. Aku hantu muka dua, raja-raja segala hantu di negeri latanah silam ini tidak bisa membalas jasa dan budi besarnya. Untuk itu aku akan mengangkatmu pada satu jabatan tinggi sebagai pengganti ayahmu. Dan kau berhak menyandang julukannya yaitu hantu lintah hitam terima kasih seng junjungan. Terima kasih, katalah kembangan dengan kepala tertunduk dan air mati jatuh bercucuran. Di antara suara isatnya, dia kemudian bertanya dengan parau, Seng Junjungan, mohon kau memberitahu. Siapa yang telah membunuh ayahku begini? Rupa yang punya perbuatan adalah seorang nenek berjuluk hantu selaksa angin dan seorang anak dari negeri 1200 tahun mendatang bernama Naga Kuning. Seng Junjungan, aku pernah mendengar nama keduanya. Aku bahkan tahu di mana harus mencari nenek keparat itu. Seng Junjungan, izinkan aku mencari kedua orang itu untuk menuntut balas hantu muka dua menyeringai. Kau anak baik. Yang tahu bagaimana membalas budi orang tua. Tapi kau tak usah bersusah diri menghabiskan waktu dan tenaga mencari kedua orang itu. Tenagamu diperlukan di sini untuk menghadapi hari 15 bulan 12. Kedua orang itu kelak akan muncul memenuhi undanganku. Pada saat itulah kita akan menghajar dan mengirimnya ke alam roh. Aku akan memastikan kematian mereka lebih mengerikan dari nasib yang menimpa diri ayahmu mendengar ucapan hantu muka dua itulah kembangan tak bisa berbuat apa-apa walau niatnya membalas dendam saat itu seperti hendak membakar dirinya. Pemuda ini tundukan kepala, kepalkan dua tinjunya lalu saking gramnya diahantamkan tangan kanannya ke dada sendiri seraya berteriak keras seolah berusaha melepas bendungan amarah. Hantu muka dua berpaling pada hantu sejuta tanya sejuta jawab, jangan membuang waktu. Kau boleh pergi sekarang. Cari sahabatmu bernama Lawumu. Kita butuh tenaganya di istana ini, atas perintahmu aku berangkat wahai seng junjungan kata hantu sejuta tanya sejuta jawab. Setelah menjurah terlebih dulu dia segera tinggalkan tempat itu. Hantu sejuta tanya sejuta jawab kemudian berkata padalah kembangan. Lah kembangan, panggil beberapa pengawal untuk membawa mayat ayahmu. Tanam di tanah tinggi sebelah selatan istana kebahagiaan. Jangan lupa memerintahkan beberapa pelayan membersihkan tempat ini tak lama setelah lah kembangan pergi bersama pengawal membawa jenazah hantu lintah hitam. Hantu muka dua berkata pada Luh Kinki, antarkan aku ke ruang penyimpanan senjata pusaka. Sendok emas ini harus segera kusimpan gadis jelita bernama Luh Kinki menjurah. Dia membuka lipatan kipas besar. Lalu sambil melangkah mengikuti dia mulai mengipasi seng junjungan. Di bagian belakang istana kebahagiaan ada satu tangga batu pualam putih menuju ke sebuah lorong di tingkat ketiga bangunan. Sepanjang lorong tegak berjajar selusin pengawal berpakaian serbah hitam. Enam di sisi kiri, enam lagi di sisi kanan. Dua belas pengawal ini segera membungkuk hormat begitu hantu muka dua muncul di ujung lorong. Di hadapan sebuah pintu batu jauh di ujung lorong hantu muka dua berhenti. Dengan tangan kanannya dia menekan pintu batu. Terdengar suara berdasir halus. Pintu batu bergeser ke samping sampai setengahnya. Kau tunggu di sini kata seng junjungan pada Luh Kinki. Lalu seorang diri dia masuk ke dalam. Selama ini memang tidak pernah ada orang lain yang diperbolehkan masuk ke ruang rahasia yang terletak di balik pintu batu itu. Termasuk Luh Kinki walau hantu muka dua sangat menyayanginya. Konon dalam ruangan ini hantu muka dua menyimpan berbagai macam senjata pusaka sakti mandraguna. Kebanyakan dari senjata itu adalah hasil rampasan atau curian. Begitu hantu muka dua menginjakan kakinya di lantai ruangan penyimpanan senjata, pintu batu kembali menutup dengan sendirinya. Luh Kinki menoleh ke belakang. Dua belas pengawal di ujung lorong sebelah sana semua dilihatnya berdiri tegak, tak ada yang bicara atau bergerak, juga tak ada yang memandang ke arahnya. Begitu dirasakannya aman dengan cepat gadis ini lipat kipasnya. Lalu sebelum pintu batu menutup rapat, Luh Kinki selipkan ujung kipas ke celah antara pintu dan dinding batu. Dari celah kecil itu dia masih mampu melihat ke dalam ruang penyimpanan benda-benda pusaka. Luh Kinki memperhatikan bagaimana hantu muka dua melangkah ke arah dinding ruangan sebelah kanan. Dinding itu merupakan petak-petak segi empat berjumlah tujuh menyamping tujuh ke bawah berarti ada empat puluh sembilan petak. Masing-masing petak diberi angka mulai dari angka satu sampai empat puluh sembilan. Hantu muka dua tekankan telapak tangan kirinya ke petak berangka dua puluh satu. Secara aneh batu rata petak tersebut bergerak naik ke atas. Lalu terlihat sebuah ruangan empat persegi. Hantu muka dua masukkan sendok pemasung nasib ke dalam ruangan itu. Batu petak yang tadi naik ke atas bergerak turun kembali. Di depan pintu ruangan Luh Kinki melihat jelas semua apa yang dilakukan hantu muka dua. Dia mengingat-ingat nomor petak di mana tadi hantu muka dua memasukkan sendok emas sakti, lalu cepat-cepat menarik ujung kipas dari celah pintu. Tanpa suara pintu batu itu bergerak perlahan lalu menutup rapat. Di dalam ruangan hantu muka dua menyeringai. Dalam hati dia berkata, Aku suka berbuat baik pada banyak orang. Tetapi mengapa orang selalu saja berniat dan berbuat jahat terhadapku? Luh Kinki, kau adalah gadis pembantu paling aku sayangi tapi kau berlaku hianat. Mengintai apa yang aku lakukan di ruangan ini. Aku memang belum tahu apa yang ada di hati culas dan di otak kotormu. Tapi jangan mengira aku tidak tega menjatuhkan tangan jahat padamu. Lima malam itu hujan turun cukup lebat. Di atas bukit batu, istana kebahagiaan baik di dalam maupun di sebelah luar terbungkus oleh hitamnya kegelapan. Sesekali jika kilat menyambar baru kelihatan istana itu dalam bentuknya yang putih angker. Udara dingin di luaran menembus masuk sampai ke dalam istana. Di satu sudut gelap halaman belakang istana kebahagiaan seseorang berpakaian hijau pekat berjalan cepat melewati sebuah gapura kecil. Dengan gerakan enteng dia melompati temboki setinggi dada lalu menyelingap kebalik sebuah patung batu berbentuk seekor singa berkepala dua. Di balik patung singa ini rupanya telah menunggu seorang berpakaian hitam. Dari wajah serta lekuk tubuhnya jelas dia adalah seorang gadis. Di negeri latanah silam gadis ini dikenal dengan nama Luh Tinti. Dulunya dia merupakan seorang pembantu yang dijadikan mat-mat oleh hantu muka dua. Dalam episode berjudul Periang Sab Putih diceritakan bagaimana Periang Sab Putih mendapat perintah untuk membenam dengan lahar panas dari gunung Latingge. Luh Tinti merupakan tempat kediaman hantu muka dua yang terletak di bawah telah galas itu hitam. Luh Tinti dan empat orang temannya berusaha melarikan diri dari malapetaka dasyat yang dijatuhkan oleh Periang Sab Putih itu. Dirinya dan kawan-kawannya kemudian ditemui dan diselamatkan oleh Lakasipo alias hantu kaki batu. Luh Tinti kemudian membantu Lakasipo menunjukkan jalan ke Gua Wapuala Merah tempat kediaman Luh Jelita. Ternyata hantu muka dua datang pula ke tempat ini. Karena menganggap Luh Tinti telah mengkhianati dirinya, hantu muka dua menganiaya gadis itu dan mencabut seluruh rambut di kepalanya hingga Luh Tinti menjadi botak. Dari peristiwa ini tidak mengherankan kalau Luh Tinti membekal dendam kesumat besar terhadap hantu muka dua. Namun karena ilmu kepandayan dan kesaktian penguasa istana kebahagiaan itu bukan tandingannya maka tak mungkin baginya untuk melakukan balas dendam dengan kekuatannya sendiri. Riwayat lain mengenai Luh Tinti dapat pembaca ikuti dalam episode Hantu Santet Laknat di mana gadis ini bertemu dengan pendekar 212 wirosableng di dalam rimba belantara la sesat buntu. Tak jauh dari tempat Luh Tinti berdiri ada sebuah pohon besar. Di balik pohon ini kelihatan bayangan seorang berpakaian serba putih, tegak rangkapkan tangan di depan dada, sesekali memandang berkeliling penuh waspada. Lama sekali aku menunggu, Luh Tinti keluarkan suara tapi perlahan hampir berbisik, begitu orang berpakaian hijau sampai di hadapannya. Lihat, pakaian ku sudah basah kuyuk. Kau datang membawa berita baik orang yang datang mengangguk. Ternyata dia adalah Luh Kinki, gadis cantik kesayangan Hantu Muka 2. Aku harus berhati-hati. Kau tahu apa yang akan terjadi atas diriku kalau sampai ada yang mengetahui benda yang kau cari itu memang ada dalam istana kebahagiaan. Hantu Muka 2 mendapatkannya dua hari lewat, diambilnya dari dalam perut hantu lintah hitam. Kini benda itu disimpannya di dalam ruang penyimpanan barang pusaka, kau bisa mengambilnya tanya Luh Tinti. Akan aku usahakan, kapan Luh Tinti mendesak? Malam ini juga. Secepatnya setelah seorang kerabat menyerahkan bubuk penjungkir syaraf padaku, wajah Luh Tinti langsung berubah mendengar Luh Kinki menyebut bubuk penjungkir syaraf. Jadi Hantu Muka 2 dan orang-orangnya telah berhasil meramu racun maut itu yang akan diberikan kerabat itu hanya dari jenis paling rendah. Tidak sampai membunuh, cukup membuat orang tingsan. Konon Hantu Muka 2 telah memberikan jenis paling rendah itu pada beberapa orang pembantunya untuk diuji coba. Aku menyerap kabar salah satu korbannya adalah seorang gadis bernama Luh Cinta. Aku harus pergi sekarang. Aku khawatir kerabatku itu sudah berada di satu tempat pertemuan menungguku untuk menyerahkan bubuk itu, aku akan menunggu di sini. Apakah tempat ini amar cukup aman? Jawab Luh Kinki. Saat itulah sepasang metu gadis ini melihat bayangan orang yang tegak di balik pohon besar, selaka ada orang mengintip kita. Dia sembunyi di balik pohon sana jangan khawatir. Dia sahabat yang mengantar aku ke sini. Kami punya kepentingan sama. Menolong orang yang sama, menjelaskan Luh Kinki. Tapi Luh Kinki kelihatan bimbang, aku jadi ragu. Jangan-jangan. Wahai, siapa adanya sahabatmu di balik pohon itu namanya Wiro Sableng. Dia pemuda asing yang datang dari negeri 1200 tahun mendatang itu, wahai. Nama hebat yang sudah ku dengar sejak lama. Aku tidak ingat, apakah aku pernah melihat orangnya sebelumnya? Luh Tinti, kabarnya pemuda itu tampan sekali. Apakah aku boleh melihat wajahnya katamu kau harus cepat-cepat. Kerabat yang hendak menyerahkan bubuk itu, dia bisa menunggu. Aku ingin melihat wajah pemuda asing itu lebih dulu. Walau cuma sesaat bisik Luh Kinki mendesak. Kau ini ada-ada saja Luh Tinti jentikan tangannya memberi tanda. Dari balik pohon pendekar 212 melangkah keluar. Ada apa? Tanya Wiro pada Luh Tinti, lalu memandang ke arah Luh Kinki. Tak ada apa-apa. Sudahlah, kau kembali saja ke balik pohon jawab Luh Tinti. Murid sento gendeng jadi garuk-garuk kepala. Aneh kau ini. Tadi memberi isyarat agar aku datang. Sekarang bilang tidak apa-apa. Wiro memandang lagi pada Luh Kinki lalu kedipkan matuk kirinya. Sambil senyum-senyum dia kembali ke balik pohon besar. Kau sudah melihat wajahnya. Sekarang apalagi berucap Luh Tinti. Wahai, dia memang gagah. Lebih gagah dari yang aku bayangkan. Tapi agak genit, jawab Luh Kinki. Hati-hati, jangankah sampai jatuh cinta padanya sambil menutup mulut menahan tawa Luh Kinki tinggalkan tempat itu. Di lorong yang menuju pintu ruang penyimpanan barang-barang pusaka hanya ada dua obor yang menyala. Pertama di jalan masuk, kedua di samping pintu ruangan, seperti biasanya dua belas pengawal tetap ada di sepanjang lorong berjaga-jaga. Para pengawal ini serta-merta memutar kepala masing-masing ke arah jalan masuk ketika mereka mendengar ada suara langkah-langkah halus mendatangi disertai munculnya bayang-bayang seseorang di dinding lorong. Luh Kinki pengawal di paling ujung yang merupakan pimpinan dari selusin pengawal yang ada di tempat itu menegur. Ada apa kau datang ke sini? Kau muncul seorang diri. Apa kau lupa aturan bahwa ruangan ini hanya bisa dimasuki jika Seng Junjungan Hantu Muka 2 ikut hadir? Apa kau lupa ini adalah kawasan terlarang bagi siapapun aku tahu aturan? Aku juga sadar ini adalah kawasan terlarang. Dengar, Hantu Muka 2 sedang tidak enak badan. Seng Junjungan sendiri yang memberi perintah padaku untuk mengambil sesuatu dari dalam ruang penyimpan barang pusaka Jawa Peluh Tinti. Kami tidak bisa mempercayai. Kami tidak akan memberi izin kata kepala pengawal tegas. Aku membawa tanda pengenal dari Seng Junjungan sebagai bukti aku memang sudah mendapat izin untuk berada di tempat ini perlihatkan kepada kami kata kepala pengawal pula. Luh Kinki angkat tangan kanannya sampai sama rata dengan mulutnya. Jari-jari tangannya yang sejak tadi digenggamkan perlahan-lahan dibuka. Lalu dia melangkah mendekati barisan pengawal. Pada saat lima jari membuka, mulut sang gadis meniup dua kali. Fuh! Fuh! Dua rangkum asap kemerah-merahan menggebuk ke arah dua belas pengawal ruang penyimpanan barang pusaka Istana Kebahagiaan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka baru berteriak ketika merasa leher masing-masing seperti tercekik dan pemandangan menjadi gelap. Kedua belas pengawal itu langsung rubuh tumpang tindih satu sama lain, bergeletakan di lantai lorong. Sambil tekap hidungnya Luh Kinki lari ke arah pintu batu di ujung lorong. Begitu sampai di depan pintu, dengan tangan kanannya gadis itu menekan bagian pintu tepat di arah mana hantu muka dua dilihatnya pernah melakukan. Muncul suara berdesir halus. Perlahan-lahan pintu batu bergeser membuka. Luh Kinki cepat melompat ke dalam ruangan. Langsung bergerak ke arah dinding sebelah kanan di mana terdapat petak-petak batu bernomor 1 sampai 49. Dengan tangan kanannya si gadis menekam petak berangka 21. Dia tak menunggu lama. Seperti yang sebelumnya pernah disaksikannya, petak batu itu bergerak naik ke atas. Satu cahaya kuning menyambar dari dalam petak. Itulah sinar sendok pemasung nasib. Luh Kinki cepat ambil sendok emas itu dan keluar dari ruangan. Walau hatinya lega namun rasa takut tetap saja membuat tengkuknya dingin dan tubuhnya keringatan. Dan 6 hantu muka 2 terlenjak kaget dan marah ketika seorang pengawal menemuinya, memberi laporan apa yang terjadi di lorong ruang penyimpanan barang pusaka. Dua wajah di kepalanya langsung berubah menjadi wajah-wajah raksasa garang beringas. Diikuti beberapa pengawal dia berlari menuju lorong di bagian belakang istana itu. Seperti yang dilaporkan hantu muka 2 menemukan 12 pengawal bergeletakan di lantai lorong. Muka mereka kelihatan merah sedang bibir membiru. Menerima kabar dan melihat sendiri kejadian yang menimpa 12 pengawal itu sudah merupakan kejutan besar bagi seng penguasa istana kebahagiaan. Rasa terkejutnya jadi berlipat ganda ketika dia melihat keadaan muka dan tubuh pengawal itu. Bubuk penjungkir syaraf. Pengawal-pengawal ini menemui ajal akibat bubuk maut itu. Kurang ajar. Bagaimana mungkin ada orang mempergunakan bubuk rahasia itu? Kurang ajar. Siapa yang punya pekerjaan? Siapa berani melakukan perbuatan gila ini di depan matah hidungku? Membunuh para pengawal dengan bubuk maut yang aku buat sendiri. Pengawal teriak hantu muka dua. Periksa keadaan semua pengawal lorong. Beberapa pengawal yang datang bersama hantu muka dua segera memeriksa keadaan teman-teman mereka 12 orang itu. Mohon ampun seng junjungan. Kerabat yang 12 orang ini tewas semua. Tak satu pun yang hidup, rahang dua wajah raksasa hantu muka dua menggembung. Gerahamnya bergemeletakan. Sepuluh jari-jari tangannya dicengkeramkan hingga mengeluarkan suara berkergetan. Dua metraksasanya depan belakang mendadak membeliak besar ketika memperhatikan pintu batu ruang penyimpanan barang pusaka setengah terbuka. Sekali lompas saja dia sudah berada di depan pintu itu lalu dengan cepat masuk ke dalam ruangan. Di tengah ruangan langkahnya terpaku ke lantai. Petak batu nomor 21 dilihatnya berada dalam keadaan terbuka. Bagian dalam petak batu itu kosong. Sendok pemasung nasib teriak hantu muka dua menggeledek. Terhuyung-huyung, tanpa mendekati lagi dinding petak batu dia memutar tubuh, keluar dari ruangan itu. Selagi melangkah lemas di lorong dua orang pengawal mendatanginya. Hantu muka dua langsung membentak. Hampir saja dia mendendang salah seorang dari pengawal itu. Dua pengawal jatuhkan diri. Yang di sebelah kanan cepat berkata, Maafkan kami seng Junjungan. Kami ingin memberitahu. Ternyata salah seorang dari dua belas pengawal itu masih hidup. Kawan-kawan tengah menolongnya apa hantu muka dua memandang ke arah jalan masuk ke lorong. Dilihatnya tiga orang pengawal tengah menolong mendudukan seorang temannya yang celaka. Hantu muka dua cepat mendatangi. Pengawal yang duduk bersandar ke dinding lorong itu bibirnya masih tetap memiru namun wajahnya yang tadi merah kini pucat pasi, begitu juga dua tangan dan kakinya, seolah darah dalam tubuhnya telah terkuras habis. Dua matanya terpejam. Dalam amarahnya yang meluap hantu muka dua mana perdulikan keadaan orang. Dia berjongkok lalu jambak rambut si pengawal. Jahanam. Buka matamu. Katakan siapa yang datang ke tempat ini. Siapa yang mencelakai kalian bentakan dasyat hantu muka dua membuat pengawal yang cedera menggerakkan sedikit dua matanya. Tapi dia cuma bisa membuka mata sebentar lalu tertutup kembali. Siapa teriak hantu muka dua kembali. Tangannya yang menjambak bergerak, hampir saja hendak mementurkan kepala pengawal itu ke dinding batu. Mata si pengawal masih terpejam. Tapi mulutnya terbuka sedikit. Luh. Luh kinki, walau suara si pengawal perlahan sekali namun bagi hantu muka dua terdengar seperti petir menyambar. Sekujur tubuhnya bergeletar. Badannya laksana diselimuti barah. Jahanam. Sungguh tidak kuduga hantu muka dua lepaskan jambakannya. Lalu melompat bangkit. Pengawal. Cari gadis Jahanam itu. Aku menunggu di ruang obor tunggal hujan mulai rada ketika Luh kinki kembali menemui Luntinti di sudut gelap halaman belakang istana kebahagiaan. Aku berhasil kata gadis berkulit hitam manis bertubuh kencang itu seraya menyodorkan sendok pemasung nasib di tangan kanannya. Begitu sendok emas berpindah tangan, diterima oleh Luh Tinti, dia berkata. Lekas tinggalkan tempat ini saat itu Wiro sudah berada di samping Luh Tinti dan bertanya, bagaimana dengan kau? Tidak ikut beserta kami sekarang juga seperti yang sudah diatur, aku tetap di istana kebahagiaan sampai hari 15 bulan 12 mendatang. Terima kasih Luh Kinki. Kami akan beritahu hantu langit terjungkir dan istrinya. Betapa besar Jah Samuluh Kinki tersenyum. Gadis ini memutar tubuh lalu berlari cepat ke arah istana kebahagiaan. Pada saat dia hanya tinggal beberapa tombak saja dari pintu gerbang istana tiba-tiba mengemas suara genta. Bersamaan dengan itu bangunan besar istana yang tadi diselimuti kegelapan kini kelihatan terang benerang. Obor dipasang menyala hampir di setiap sudut. Dari depan dan samping istana terlihat puluhan pengawal berlarian. Ketika mereka melihat Luh Kinki, semuanya berteriak dan segera lari ke arah gadis ini. Lihat apa yang terjadi kata pendekar 212 Wiro Sableng pada Luh Kinki. Keduanya yang saat itu hendak meninggalkan tempat tersebut serta merta hentikan larinya. Puluhan pengawal menangkap Luh Kinki. Gadis itu tidak melawan aku harus menolongnya kata Wiro. Tapi begitu dia hendak bergerak Luh Tinti segera memegang tangannya. Hantu muka 2 rupanya sudah tahu sendok pemasung nasib itu telah dicuri Luh Kinki. Makhluk itu pasti marah besar. Tapi dia tidak akan membunuh Luh Kinki karena dia punya pantangan membunuh perempuan, aku tahu hal itu. Walau tidak membunuh tapi penganiayaan yang akan dilakukannya terhadap gadis itu pasti tidak kepalang tangguh. Kau segera saja pergi menemui Laka Sipo. Aku akan berusaha menyelamatkan gadis itu dengan Wiro. Apapun yang terjadi dengan Luh Kinki gadis itu tidak akan mati. Hantu muka 2 pasti akan memasukkannya ke dalam tempat yang disebut ruang ngobor tunggal. Kita masih punya kesempatan menolongnya. Lagi pula aku percayalah kembangan pasti akan menolongnya Wiro masih bimbang. Saat itu dari arah timur istana kebahagiaan tiba-tiba serombongan orang berpakaian biru lari kencang ke arah mereka. Pengawal istana tingkat kedua. Mereka berkepandaian tinggi. Kehadiran kita sudah diketahui berucap Luh Tinti. Lalu dengan cepat dia menarik tangan Wiro. Kedua orang ini lari ke arah barat tapi baru berlari sepuluh tombak mendadak terdengar suara suitan berulang kali. Dilain saat dari balik tiga batu besar berlesatan orang-orang berpakaian serba hitam. Pengawal tingkat 1, ujar Luh Tinti. Wiro. Kalau kau tak sanggup memukul hancur tiga batu besar di sebelah sana alamat kita akan menemui kesulitan besar di tempat ini. Mengapa menghancurkan batu? Aku bisa menghantam langsung pada rombongan kampret-kampret istana kebahagiaan itu jawab pendekar 212 Wiro Sableng. Kampret? Apa pula itu tanya Luh Tinti. Lalu dia sadar. Ah, bukan saatnya aku bertanya segala macam hal. Lekas lakukan saja apa yang aku katakan. Orang-orang itu semakin dekat Wiro garuk-garuk kepala tapi melakukan juga apa yang dikatakan Luh Tinti. Dia gerakan tangan kanan melepas pukulan sakti bertenaga dalam tinggi bernama benteng topan melanda samudera. Tiga kali berturut-turut angin laksana topan meneru ke arah tiga batu besar. Tiga dentuman dasyat menggelegar dalam kegelapan malam. Tiga batu besar hancur berubah menjadi ribuan kerikil tajam, beterbangan di udara menutup pemandangan. Pecahan-pecahan kerikil ini melesat ke berbagai penjuru. Menembus daun dan batang pepohonan bahkan menembus batu-batu besar yang ada di sekitar tempat itu. Jeritan menggidikan terdengar di mana-mana. Ternyata pecahan batu yang berbahaya itu menghantam rombongan pengawai istana kebahagiaan. Yang tertembus perutnya melolong kesakitan. Yang pecah matanya memekik setinggi langit. Yang bocor kening atau batok kepalanya menjerit pak karuan lalu tergelimpang roboh bersimbah darah. Luh Tinti menarik tangan Wiro. Selagi pecahan batu kerikil yang ribuan banyaknya menghalangi pemandangan para pengawal istana kebahagiaan, kedua orang itu pergunakan kesempatan untuk melarikan diri. Luh Tinti, aku tadi memang menghantam tiga batu besar itu dengan pukulan mengandung tenaga dalam tinggi. Tapi menurutku tiga batu itu tak mungkin bisa hancur demikian rupa pasti ada sesuatu. Itu bukan batu biasa Wiro, menyahuti Luh Tinti sambil berlari cepat. Hantu muka dua sengaja membuatnya. Bagian dalam diisi semacam alat rahasia yang bisa dikendalikan dari tempat tersembunyi. Jika batu itu meledak, apa atau siapa saja yang ada di sekitarnya akan kena ditembus. Puluhan bahkan ratusan orang bisa menemui kematian. Kau menyaksikan sendiri tadi bagaimana para pengawal itu mati berkaparan ditembus kerikil pecahan batu, hantu muka dua benar-benar makhluk jahat luar biasa. Aku jadi ingat pada seorang berjuluk Raja Rencong. Dia tega mencabut nyawa menumpah darah puluhan tokoh silat golongan putih dan hitam hanya untuk melaksanakan niat menjadi penguasa rimba persilatan. Aku tidak tahu siapa Raja Rencong itu. Tapi aku yakin hantu muka dua lebih kejam dan keji dari Raja Rencong. Mengenai Raja Rencong dari utara harap bakal sirial Wiro Sableng berjudul Raja Rencong dari utara, Luh Tinti bagaimanapun aku tetap mengkhawatirkan keselamatan Luh King Ki. Kau mengatakan hantu muka dua tidak akan membunuhnya karena dia punya pantangan membunuh perempuan. Tetapi jika hantu muka dua sampai menyiksa dan membuatnya cacat seumur hidup, rasanya kesengsaraan itu lebih dahsyat dari kematian. Aku harus kembali untuk menolong gadis itu, Wiro. Jangan lakukan itu teriak Luh Tinti. Pendekar 212 dulengkan kepala, gadis itu telah melakukan sesuatu untuk menolong kita walau dia tahu bahaya besar menghadangnya. Kini dia justru telah ditimpa melapetaka. Kau lanjutkan perjalanan ke tempat Lakasipo menunggu. Sesuai petunjuk Luh Rinjani, istri Lakasipo yang merupakan mahluk roh dari alam Gep itu, pergunakan sendok pemasung nasib itu untuk memutus jala api biru yang masih menjerat dirinya. Nanti aku akan bergabung lagi dengan kalian dan teman-teman. Setelah itu kita sama-sama mencari hantu langit terjungkir untuk menyerahkan sendok emas itu pada Luh Tinti terdiam. Perlu dijelaskan, seperti dikisahkan dalam episode sebelumnya, Batu Pembalik Waktu, setelah keluar dari Puri Kebahagiaan, Pendekar 212 Wiro Sableng berpisah dengan hantu Raja Obat yang telah menolong peribunda dari kehamilan aneh yang ternyata adalah akibat perbuatan guna-guna seseorang. Sewaktu menuruni bukit Wiro bertemu dengan naga kuning, setan ngompol dan betina bercula ketiga orang ini meninggalkan danau di mana mereka sebelumnya berada bersama hantu langit terjungkir dan hantu selaksa angin. Mereka tengah berusaha mencari Wiro yang sebelumnya dilarikan oleh periang sap putih dan dibawa ke Puri Kebahagiaan. Tanpa diketahui oleh Wiro dan kawan-kawan secara diam-diam perjalanan mereka terus diikuti oleh periang sap putih yang saat itu telah memiliki batu sakti pembalik waktu. Peri ini berada dalam kebimbangan besar apakah dia akan menyerahkan batu pembalik waktu itu pada Wiro atau tetap merahasiakan dan menyimpannya agar Wiro tidak dapat kembali ke Tanah Jawa. Satu hari perjalanan dari Puri Kebahagiaan secara tidak terduga Wiro dan rombongannya bertemu dengan Lakasipo yang masih terjerat dalam jala api biru. Saat itulah Kasipo alias hantu kaki batu masih ditemani oleh istrinya yaitu Luh Rinjani. Seperti diketahui Luh Rinjani sebenarnya telah menemui ajal namun berkat pertolongan para peri dan dewa perempuan itu bisa muncul kembali dalam wujud tidak berbeda seperti manusia. Walau Luh Rinjani memiliki kesaktian hebat, ternyata dia tidak mampu melepaskan Lakasipo dari jeratan jala api biru. Namun dia mengetahui bahwa salah satu benda sakti yang bisa melepaskan Lakasipo adalah sendok sakti terbuat dari emas yang dikenal dengan nama sendok pemasung nasib dan selama ini memang dicari-cari untuk menolong hantu langit terjungkir. Setelah mendapat keterangan dari naga kuning dan kawan-kawan bahwa sendok pemasung nasib kemungkinan berada di istana kebahagiaan, dengan bantuan Luh Tinti yang pernah tinggal di istana kebahagiaan, Wiro menghubungi Luh Tinti. Gadis kesayangan hantu muka dua ini berhasil mendapatkan sendok tersebut lalu diserahkannya pada Luh Tinti. Seperti diceritakan perbuatan Luh Tinti ini ternyata diketahui oleh hantu muka dua. Luh Tinti, kau tunggu apa lagi? Pergilah sekarang juga. Hati-hati Luh Tinti mau membantah tapi murid yang sinto gendeng sudah memutar tubuh dan berkelebat ke arah istana kebahagiaan. Saat itu diseputar halaman istana yang diterangi oleh obor masih kelihatan puluhan pengawal berjaga-jaga. Luh Kinki sendiri tidak tampak lagi di tempat itu. Gadis itu pasti sudah ditangkap. Dibawa ke ruang obor tunggal. Pengawal masih banyak, cukup sulit bagiku untuk menerobos masuk tanpa ketahuan. Lagi pula aku tidak tahu di mana terletaknya ruang jahnam tempat penyiksaan orang-orang perempuan itu. Aku harus mencari Akawiro terus memperhatikan sambil memutar otak dan garuk-garuk kepala tujuh Luh Tinti berlari sekencang yang bisa dilakukannya ke arah selatan di mana terdapat sebuah lembah teduh. Di lembah inilah lakasi poh dan Luhinjani menunggu bersama naga kuning, setan ngompol dan betina bercula. Sebenarnya jarak yang hendak dicapai tidak terlalu jauh. Namun di tengah jalan Luh Tinti diam-diam menyadari kalau dirinya ada yang menguntit. Karenanya gadis merotak tajam ini yang pernah menjadi mat-mat hantu muka dua sengaja mengambil jalan berputar. Namun ternyata si penguntit masih tetap berada di belakangnya. Kalau dia bukan seorang berkepandaian tinggi pasti tidak mungkin dia selalu berada di belakangku. Lebih baik aku berhenti menghadapinya. Aku ingin tahu siapa orangnya di satu jalan mendaki Luh Tinti akhirnya hentikan lari dan membalik sambil pasang kuda-kuda, siap untuk menyerang. Suara orang bergelak tiba-tiba memenuhi tempat itu. Di lain kejap seorang berjubah ungu muncul di hadapan si gadis. Law ungu membatin Luh Tinti begitu dia mengenali siapa adanya orang di hadapannya. Seperti diketahui sebelumnya law ungu telah ditinggalkan orang hantu sejuta tanya sejuta jawab di satu tempat dalam keadaan sakit. Ternyata orang berkepandaian tinggi ini mampu menyembuhkan dirinya sendiri dengan makan obat-obatan terdiri dari berbagai macam daun dan akar tanaman. Gadis cantik, berlari secepat angin. Sekarang kau terkejut melihat diriku. Wahai, pertanda kau punya satu urusan penting. Bukankah begitu apapun urusanku, apa perdulimu bentak Luh Tinti? Tentu saja aku sangat peduli. Karena bukankah kau membekal sebuah sendok emas bernama sendok pemasung nasib kejut Luh Tinti bukan alang kepalang. Bagaimana kakek ini tahu aku memiliki sendok emas sakti itu, pikir si gadis. Tak sengaja tangannya merabal ke pinggang. Astaga, dia dapatkan ternyata sendok emas yang diselitkannya di pinggang pakaian telah tersemil ujung gagangnya. Lauungu tertawa mengekeh. Sambil tudingkan telunjuk tangan kirinya ke arah sendok yang terselit di pinggang dia berkata, Aku tahu siapa kau adanya gadis berambut aneh. Kau dulu adalah kaki tangan hantu muka dua. Kau mengkhianatinya hingga kau dihajar dan rambutmu dicabutnya. Untung rambutmu masih bisa tumbuh. Ha, 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 kau tahu siapa aku, aku juga tahu siapa dirimu. Dulu kau dikenal sebagai tokoh baik di negeri ini. Tapi kemudian berubah jahat. Malah bersama kerabatmu hantu sejuta tanya sejuta jawab kau kabarnya telah bergabung dengan hantu muka dua. Ha, ha, ha. Kabar rupanya sangat cepat diterbangkan angin kemana-mana. Luh Tinti, sendok emas di pinggangmu itu dulu aku yang miliki. Ku berikan pada lakasipo untuk diserahkan pada hantu langit terjungkir. Tapi zaman berubah dengan cepat. Orang-orang yang tadinya ada di sisi yang sama kini saling bertentangan. Adalah wajar kalau kini aku meminta kembali sendok emas itu. Serahkan secara baik-baik dan kau boleh pergi dengan aman. Luh Tinti mendengus. Apapun yang terjadi sendok ini tidak kuserahkan pada siapapun. Apalagi padamu lawungu tertawa bergelak. Katamu dulu aku orang baik. Sekarang berubah jahat. Sudah kepalang tanggung. Aku akan merampas sendok itu dari tanganmu. Setelah itu aku akan merampas kehormatanmu. Makhluk kejik kurang ajar teriak Luh Tinti marah sekali. Gadis ini langsung mengebrak dengan satu serangan ganas. Tapi bagaimanapun lawungu adalah salah seorang tokoh utama di negeri Latana Silam yang bukan tandingan Luh Tinti. Setelah habis-habisan menggempur sampai tujuh jurus, Luh Tinti mulai kelelahan. Gerakannya menjadi lamban. Kuda-kuda kedua kakinya menjadi goyah. Di jurus ke-9 satu tendangan lawungu yang menghantam pinggulnya membuat gadis ini terpental jauh. Tulang pinggulnya retak, sakitnya bukan main dan membuat dia hanya bisa merangkak-rangkak tak sanggup berdiri lagi. Sambil tertawa bergelak lawungu melangkah mendekati Luh Tinti. Dia membungkuk hendak menyambar sendok emas yang terselip di pinggang si gadis. Namun pandangan matanya tergoda pada paha mulus yang tersingkap. Lawungu menyeringai. Basahi bibirnya dengan ujung lidah. Jari-jari tangannya diusapkan ke paha Luh Tinti. Jahanam kurang ajar teriak Luh Tinti. Kakinya ditendangkan ke arah selangkangan lawungu tapi gerakannya lemah sekali hingga dengan mudah lawan menangkap. Begitu lawungu menarik kakinya ke atas maka pakaian Luh Tinti semakin lebar tersingkap. Ha, ha, kulitmu ternyata mulus dan tubuhmu kencang. Marilah yani dulu aku barang sebentar lawungu putar pergelangan kaki Luh Tinti hingga gadis ini menjerit tak berdaya. Tubuhnya lalu diserep kebalik serumpunan semak melukar. Lalu terdengar suara pakaian dirobek berulang kali. Manusia Jahanam Dewa akan mengutukmu teriak Luh Tinti ketika dilihatnya lawungu menanggalkan jubah ungunya hingga kini hanya mengenakan celana dalam. Sambil terus menyeringai dan basahi bibirnya lawungu membungku. Sesaat lagi dia hendak menggagai gadis itu tiba-tiba satu bayangan hitam berkelebat dan buk. Satu tendangan menyambar rusuk lawungu. Keraak tiga tulang iga lawungu patah. Jeritan setinggi langit menyembur dari mulutnya. Tubuhnya terpental, melingkar di tanah, mengerang dan menggeliat-geliat. Ketika dia berusaha mencari tahu siapa yang barusan menendangnya kagetlah lawungu. Dari jubah hitamnya yang dilengkapi kerudung sampai di kepala jelas orang itu adalah pengawal tingkat satu istana kebahagiaan. Pengawal istana kebahagiaan. Aku adalah sahabat hantu muka dua. Kau akan menerima hukuman berat atas apa yang kau lakukan terhadap kuluh tinti cepat rapikan pakaiannya dan bangkit berdiri, bersembunyi di balik kerumpunan semak pelukar dan pegang sendok emas sakti rat-rat. Gadis ini juga heran mengapa pengawal istana kebahagiaan menyelamatkan dirinya dan menghajar lawungu. Pengawal berjubah hitam tertawa bergelak. Dia buka jubah hitamnya dan singkapkan kerudung yang menutupi kepalanya. Wiroluh tinti keluarkan seruan tertahan ketika melihat siapa adanya orang yang tadi mengenakan jubah pengawal istana kebahagiaan itu. Lawungu sendiri tak kalah kejutnya. Dua matanya sampai mendelik besar. Tahu akan bahaya yang mengancam dengan cepat diakerahkan tenaga dalam lalu lepaskan pukulan badai lima penjuru dengan tangan kanannya. Tapi Wiro yang sudah melihat gelagat kembali kirimkan satu tendangan. Keraak pergelangan tangan lawungu patah. Lima sinarungu yang sempat melesat keluar dari ujung tangannya bertaburan ke udara. Kakek ini menjerit keras, kembali roboh dan terguling di tanah. Wiro ambil jubah hitam yang tadi dikenakannya lalu dilemparkannya pada Luh Tinti. Lekas pakai jubah itu Luh Tinti mengenakan jubah hitam dengan mati berkaca-kaca. Kalau Wiro tidak datang tepat pada waktunya pasti saat itu kehormatannya telah dirampas oleh lawungu. Begitu selesai berpakaian Luh Tinti dekati sosok kakek mesum itu lalu tendang rusuk sebelah kirinya. Akibatnya dua tulang rusuk lawungu kembali berpatahan. Belum puas si gadis hendak tendang kepala orang itu tapi Wiro cepat mencegah. Wiro, terima kasih. Kau telah menyelamatkan diri dan kehormatanku kata Luh Tinti dengan mece basah. Lalu dia bertanya. Dari mana kau dapat jubah ini ku gebuk seorang pengawal istana kebahagiaan. Hanya dengan menyamar pakai jubah ini aku bisa masuk ke dalam istana. Aku berhasil mengeluarkan Luh Kinki dari ruang penyiksaan yang disebut ruang ngobor tunggal. Tapi kekasihnya bernamalah kembangan tak dapat ku temukan. Kemungkinan dia telah ditangkap oleh para pengamal istana kebahagiaan. Di mana Luh Kinki sekarang tanya Luh Tinti. Ku baringkan di balik batu besar sana. Terpaksa ku lumpuhkan karena dia menolak pergi jika tidak bersama kekasihnya. Padahal saat itu puluhan pengawal istana kebahagiaan telah mengurung kami, menjelaskan Wiro. Luh Tinti, kita harus segera menuju ke tempat Luh Kinki menunggu. Begitulah Kinki bisa kita keluarkan dari jeratan jala api iblis biru, kita harus bersiap-siap menuju istana kebahagiaan. Kau melupakan satu hal kata Luh Tinti pula. Apa tujuan utama kita mencari sendok pemasung nasib adalah untuk menolong hantu langit terjungkir? Astaga! Kau benar! Kalau begitu kah segeralah pergi ke tempat lakasi pemenunggu. Hati-hati, jangan sampai kau dihadang orang untuk kedua kalinya. Aku akan pergi ke danau tempat hantu langit terjungkir dan hantu selaksa angin berada. Aku khawatir sepasang kakek nenek itu dalam putus asa mereka pergi dan menghilang begitu saja. Sesudah kau menolonglah kasi po cepat susul aku ke danau kita harus bergerak cepat tuh Wiro. Matahari sudah condong ke barat. Besok adalah hari 15 bulan 12 kata Luh Tinti pula. Wiro mengangguk. Sekali lagi hati-hati katanya. Sementara itu di kejauhan terdengar kemandang suara genta. Setelah Luh Tinti menemui lakasi po, luh rinjani, naga kuning, betina bercula dan si setan ngompol. Dengan mempergunakan sendok emas sakti jala api biru yang selama ini menyekaplakasi po dapat diputuskan hingga lakasi po berhasil dibebaskan. Sebaliknya perjalanan Wiro ke danau tempat hantu langit terjungkir dan hantu selaksa angin sebelumnya berada membawa kekecewaan. Sepasang kakek nenek itu ternyata tak ada lagi di tempat itu. Saat itu hari sudah malam. Luh Tinti dan kawan-kawannya belum juga muncul. Wiro memutuskan untuk langsung saja menuju istana kebahagiaan 8 MAHL UK bersisik yang dikenal dengan nama Tringgilingli yang datu berteriak menyuruh hantu jatilandak menghentikan larinya. Sampai saat itu kakek dan cucu ini masih terus mengusung sosok Luh Munding Laya, nenek yang tengah sekarat dalam usaha mereka mencari Luh Cinta, hantu penjunjung roh dan hantu lembahlah ekata hijau. Saat itu mereka berada di lereng sebuah bukit batu. Kakek, kau kembali menyuruh aku berhenti. Kali ini ada apa lagi tanya hantu jatilandak dengan suara menandakan kejengkelan. Kau jangan mengomel saja. Pergunakan otakmu untuk melihat kenyataan dan menghitung hari mendamprat Tringgilingli yang batu. Apa maksudmu tanya Seng Cucu? Hari 15 bulan 12 hanya tinggal satu hari dari sekarang. Kita masih belum menemukan satu pun dari tiga orang yang kita cari. Dan coba kau perhatikan keadaan nenek di atas usungan ini. Tubuhnya sudah sama rentah dengan alas usungan. Aku tidak bisa memastikan lagi apa dia masih hidup atau sudah menemui ajal. Obat yang diberikan hantu raja obat hanya sanggup menunda ajalnya sampai satu minggu. Kalau aku tidak salah menghitung ini adalah hari terakhir dia masih bisa bernafas. Selaka besar menghadang di hadapan kita hantu jatilandak berikan isyarat. Kakek dan cucunya itu lalu turunkan usungan ke tanah. Jatilandak dekatkan telinga kirinya ke dada perempuan tua di atas usungan. Aku masih mendengar detak suara jantungnya kek berkata hantu jatilandak. Kuharap kau tidak perlu bersusah hati. Kita sudah melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau semua usaha tidak berhasil mengapa menyesali diri tiba-tiba di kejauhan terdengar suara berdengung aneh tak berkeputusan. Teringgiling liang batu dan hantu jatilandak mendengak ke langit. Saat itu sang surya telah berada di titik tertingginya. Tepat tengah hari. Suara aneh dari arah timur. Suara apa gerangan berucap hantu jatilandak. Suara genta, jawab teringgiling liang batu. Aku yakin suara itu datang dari istana kebahagiaan. Pertanda penguasa istana telah siap menerima para tetamu yang diundang dalam upacara pertemuan besar, luar biasa. Istana kebahagiaan sekurang-kurangnya masih setengah hari perjalanan dari sini. Tapi suara genta itu mengumandang sampai ke sini, habis berkata begitu hantu jatilandak menatap ke arah sosok perempuan tua yang terbujur di atas tandu kayu. Tak ada jalan lain, jika satu dari tiga orang itu tidak kita temukan, nenek ini terpaksa kita bawa ke istana kebahagiaan. Orang-orang yang kita cari pasti berkumpul di sana memenuhi undangan. Mudah-mudahan nenek ini bisa bertahan sampai hari 15 bulan 12, kedua orang itu segera mengusung nenek muka jerang kongluh munding laya. Mereka berlari secepat yang bisa dilakukan ke arah datangnya suara genta. Tak lama setelah hantu jatilandak dan teringgiling liang batu meninggalkan tempat itu, kesunyian kawasan bebatuan itu dipecahkan oleh suara bentakan-bentakan. Di satu tempat terbuka di larang miring bukit batu di mana pada sisi kiri menguak sebuah jurang sedalam 30 tombak, seorang gadis cantik berpakaian biru tengah menempur habis-habisan seorang lelaki separuh baya berpakaian hitam. Walau kelihatan beringas marah dan serangannya merupakan serangan-serangan mematikan namun anehnya gadis ini berputar sambil menangis kucurkan air match lalu sesekali dari mulutnya keluar suara membentak. Lelaki yang diserang sama sekali tidak mau melawan, yang dilakukannya adalah menghindar selamatkan diri kalau sangat terpaksa baru dia pergunakan tangan untuk menangkis. Namun lama-lama keadaannya jadi terdesak dan bahaya maut mungkin tak dapat dihindarkannya dalam dua atau tiga jurus di muka jika dia tetap saja mengambil sikap mengalah dan bertahan. Untuk kesekian kalinya gadis baju biru yang bukan lain adalah luh cinta menyerang sambil membentak. Sudah ku katakan aku tidak suli berayahkan manusia macam kau. Mengapa masih keras kepala mengikuti diriku di dekat dua orang yang sedang bertempur itu dua orang nenek tampak berdiri sambil berteriak-teriak kalang kabut. Nenek yang di atas kepalanya ada gulungan asap merah berbentuk kerucut terbalik berteriak berulang kali. Cucuku, hentikan seranganmu. Apa telingamu tuli tidak mendengar aku mengatakan orang ini adalah ayah kandung busi nenek bukan lain adalah hantu penjunjung roh alias luh nik-nik, nenek kandung luh cinta. Nenek satunya tak kalah keras teriakannya. Luh cinta, jangan hati dan otakmu kau jadikan batu. Dengar perintah kami. Hentikan perkelahian. Dosa besar bagimu berani menyerang ayahmu. Hentikan perkelahian. Mana kasih sayang yang selama ini kuajarkan padamu sebagai dasar semua ilmu kepandaianmu. Apa kau lupa? Luh cinta kita perlu bicara nenek. Aku menghormati kalian. Tapi sudah ku katakan. Percuma aku mempunyai ayah seperti dia. Kalau kalian menyebut kasih sayang maka ketahuilah kasih sayang itu telah tercemar oleh perbuatan kejah manusia satu ini. Dan kalau kalian tetap memaksa lebih baik kalian saksikan aku mengakhiri hidup seperti ini habis berkata begitu luh cinta lalu hamburkan dirinya ke jurang batu hantu penjunjung roh dan hantu lembahlah kata hijau berteriak kaget. Muka dua nenek ini serta merta menjadi pucat. Mereka berada di tempat agak jauh dari sisi jurang dan tidak punya kesempatan untuk menolong luh cinta yang nekat itu. Luh cinta cucuku teriak luh nik-nik alias hantu penjunjung roh. Jangan berlaku nekat muridku luh cinta. Mengapa kau berbuat tolong luh masigi alias hantu lembahlah kata hijau yang adalah guru luh cinta ikut berseru. Ratusan kata yang bertempelan di kepala dan sekujur tubuhnya keluarkan jeritan keras. Satu-satunya orang yang punya kesempatan dan paling dekat dengan luh cinta saat itu adalah si penolong budiman. Namun keadaannya saat itu setengah lumpuh. Sosoknya jatuh berlutut di tanah akibat terkena hantaman telak yang dilepaskan luh cinta pada bagian dadanya. Pemandangannya berkunang-kunang dan darah kental meleleh keluar dari mulutnya. Pada saat tidak seorang pun lagi mampu dan berkesempatan menolong luh cinta, tiba-tiba dari arah kanan melesat satu bayangan putih. Terlambat sekejapan mati saja orang ini tidak akan sanggup menyambar pinggang luh cinta. Si gadis berteriak keras dan berusaha meronta lepaskan diri. Namun pinggangnya sudah dicekal erat. Sesaat kemudian tubuhnya diturunkan ke tanah, disandarkan ke sebuah batu besar. Satu dada menghimpit dadanya yang menggelora penuh hamarah. Begitu erat himpitan itu hingga luh cinta dapat merasa detakan jantung orang yang menekannya itu bersatu dengan debur darah yang menggelegar di dadanya. Sembilan ketika luh cinta menengadah, sepasang matanya membentur satu wajah yang tak asing lagi. Satu wajah yang selama ini sangat dirindukannya karena sejak lama hati dan kasih sayangnya tertambat pada orang ini. Wiro, kau menyelamatkan diriku. Mengapa suara luh cinta perlahan sekali karena tertindih isak tangis yang tak bisa dilepaskan? Bukan aku yang menolongmu luh cinta? Tapi Gusti Allah yang maha kuasa, jawab pendekar 212. Ia lu jauhkan dadanya-nya dari dada gadis itu. Luh cinta pejamkan matanya. Air mati jatuh mengambang di wajahnya yang halus kemerahan. Dia tak sanggup untuk berdiri tegak. Tubuhnya terhuyung dan hampir jatuh ke samping kalau tidak lekas ditolong oleh Wiro. Saat itu juga hantu penjunjung roh dan hantu la eka tahijau mendatangi, ikut membantu. Luh cinta senggubukan aku mulai keluarkan suara menangis. Pemuda asing matuk keranjang. Jangan sentuh cucuku tiba-tiba satu bentakan menggeledek, membuat pendekar Wiro Sableng berpaling. Yang membenta adalah hantu penjunjung roh. Sepasang bola matanya yang berbentuk kerucut merah melesat keluar. Eh apa mau munek? Aku memegang cucumu bukan dengan niat buruk. Tapi untuk menolongnya Wiro menjawab dengan suara tenang. Hantu penjunjung roh palingkan kepalanya padalu cinta lalu mengomel. Anak tolol. Kau hampir celaka akibat nekadengu sendiri. Sekarang apa yang kau tangiskan lalu kembali nenek ini memandang ke arah Wiro dan berucap. Sebagian dari kesengsaraan hidup cucuku ini adalah akibat perbuatanmu. Walau kau telah menyelamatkan nyawanya jangan harap kami nenek dan gurunya akan melepaskan kau begitu saja. Menyingkir dari hadapanku. Jangan berani pergi sebelum aku menjatuhkan hukuman atas dirimu pemuda asing tak tahu diri murid yang sinto gendeng sampai ternganga mendengar kata-kata luh nik-nik alias hantu penjunjung roh itu. Dia tak mau tinggal diam saja. Sambil garu kepala dia menjawab. Nenek, tabunan asap batu di kepala mungkin membuat otakmu jadi cair hingga tak bisa berpikir wajar. Aku tidak mengharap imbalan apa-apa menolong cucumu ini. Tapi kalau kau sampai tega-teganya mendamperat diriku, sungguh aku tidak mengerti. Jika kalian tidak suka padaku memang lebih baik aku angkat kaki dari sini wujudmu aneh, tapi kelakuanmu ternyata jauh lebih aneh. Mungkin kau perlu mandi di tujuh telaga agar bisa waras kembali setelah berkata begitu pendekar 212 segera putar tubuhnya hendak tinggalkan tempat itu. Tapi langkahnya langsung dihadang oleh lurna Sigi Aiyas hantu lembahlah kata hijau, guru luh cinta. Kau mau kemana? Apa kau tuli tidak mendengar peringatan nenek kerabatku ini agar tidak meninggalkan tempat ini luh masagi membentak? Aku pergi kemana aku suka. Kalau kau mau ikut boleh-boleh saja. Tapi coba kau berkaca dulu di air telaga yang bening. Apakah kau pantas berjalan denganku habis berkata begitu Wiro tertawa gelak-gelak. Luh masagi menggereng marah. Matanya membeliat. Dari tenggorokannya keluar suara menggembor. Ratusan kata yang melekat di kepala dan tubuhnya keluarkan suara bising. Pemuda asing kurang ajar. Berani kau menghina deriku hantu lakuk kata hijau kirimkan satu jotosan ke dada murid sento gendeng. Wiro cepat angkat tangan kirinya menangkis sambil mengerahkan tiga perempat tenaga dalamnya. Buk dua lengan beradu keras. Wiro mengeluh kesakitan. Terhuyung-huyung sesaat lalu jatuh duduk di tanah. Tapi dengan cepat ia bangkit berdiri. Sebaliknya hantu lembah lakuk kata hijau menjerit keras. Tubuhnya terpental dua tombak. Dia coba mengimbangi diri tapi malah jatuh tunggang langgang tak karuhan. Melihat sahabatnya hantu lembah lakuk kata hijau dibuat sedemikian rupa hantu penjunjung roh jadi marah besar. Dua bola matanya yang berbentuk kerukat merah mencuat keluar. Asap merah berbentuk kerucut terbalik di kepalanya naik ke atas. Sekali lagi dia membentak. Ketika dia hendak menghantam Wiro dengan dua larik cahaya aneh yang keluar dari matanya, hantu lembah lakuk kata hijau telah bangkit berdiri dan berseru. Sobatku, jangan memberi malu aku. Masakan terhadap pemuda tidak waras ini saja aku perlu dibantu. Biar aku merubah dirinya menjadi jerangkong tulang putih lalu si nenek sambong seruannya dengan memberi perintah pada ratusan kata yang ada di kepala dan tubuhnya. Anak-anak, lekas kalian kuliti pemuda tak tahu diri itu ratusan kata berubah beringas dan membuka mulut mereka, mengeluarkan suara bising seperti mau merobek gendang-gendang telinga. Sesaat sebelum binatang-binatang itu melesat ke arah Wiro, Luh Cinta melompat dan tegak membelakangi Wiro, menghadap ke arah gurunya. Guru harap maafkan diriku. Aku, muridku, apa kau hendak ikut-ikutan jadi tidak waras seperti pemuda itu? Kau hendak membela orang yang telah mempermainkan dirimu guru, jangan salah sangka. Aku, jangan banyak bicara Luh Cinta memotong hantu penjunjung roh. Kalau kau mau mati berdua pemuda ini kami tidak akan menghalangi, nek, wahai. Biarkan aku bicara dulu. Apa salah pemuda ini sampai kalian hendak menjatuhkan tangan menghukumnya dua nenek Luh Nasigi dan Luh Nik Nik sama-sama saling pandang pelototkan mat selalu sama-sama tertawa panjang. Luh Nik Nik kata Luh Nasigi pula, otak cucumu benar-benar sudah tidak waras akibat tergila-gila pada pemuda asing ini. Dia masih mau membela pemuda yang mempermainkan cintanya. Yang berpura-pura cinta lalu meninggalkannya. Kauin dengan gadis aneh bernama Luh Rembulan yang entah dari mana asal usulnya hik, hik, hik. Wahai Luh Cinta semoga para dewa membuatmu sadar dan mengampuni kesalahan Luh Cinta, berkata Luh Nik Nik alias hantu penjunjung roh. Kau bercinta dengan pemuda itu. Tapi kemudian kau ditinggalkannya. Dia kauin dengan gadis lain. Apa kau tidak sadar kalau kau telah dipermainkan, dijadikan pemuas nafsu, para seluh Cinta menjadi semarah saga? Wiro sendiri terperangah. Dia berteriak keras. Kalian dua nenek Sinting. Siapa yang bercinta dengan gadis ini? Memangnya perbuatan keji apa yang telah aku lakukan terhadapnya? Dan aku tidak pernah kawin dengan siapapun. Juga tidak dengan gadis bernama Luh Rembulan itu. Kalian rupanya sudah lama tidak dijamah lelaki hingga punya pikiran dan hati kotor mengada-ada berkhayal tidak karuhan. Menuduhku senaknya Wiro lalu berpaling pada Luh Cinta dan berkata. Luh Cinta, katakan pada dua nenek ini. Apakah selama ini kita pernah bermesra berhubungan? Apakah aku pernah berbuat yang tidak baik terhadapmu tidak Wiro? Kau tidak pernah berbuat sejahat itu terhadapku, kata Luh Cinta pula dengan air metu berlinang. Katakan sendiri pada mereka, murid sento gendeng menggeleng. Aku tidak punya waktu bicara urusan yang tak karuan dengan mereka Wiro tunggu. Jangan pergi dulu. Biar aku menjelaskan pada mereka di hadapanmu, kata Luh Cinta pula. Tapi murid sento gendeng telah berkelebat pergi sementara dua nenek jadi melongo saling pandang. Bagaimana ini Luh Nik-Nik yang pertama kali membuka suara? Kami menyerap kabar kalian menjalin cinta. Lalu pemuda itu meninggalkanmu dan melakukan perkawinan di bukit batu kawin dipimpin oleh Lamahila. Tadi dia juga minta agar kau menerangkan hubunganmu selama ini dengan dirinya. Luh Cinta, ada apa dibalik semua yang tidak kami duga ini? Apakah kau memang tidak mencintainya dan dia tidak mencintai mu Luh Cinta tundukan kepala? Perihal dirinya apakah mencintai diriku atau tidak? Aku tidak mengetahui nek, jawab Luh Cinta dengan suara perlahan. Lalu bagaimana dengan dirimu? Apakah kau mencintai dirinya bertanya Luh Mas Sigi? Aku, aku memang menyukainya tapi dia tidak pernah tahu. Karena, tak mungkin bagiku memberitahu padanya, kau cuma suka atau cinta? Bicara yang betul kata Luh Mas Sigi setengah menghardik. Luh Cinta tekap wajahnya dengan dua tangan. Di antara isak tangisnya dia berkata, Aku, aku memang mencintainya nek. Dengan sepenuh hati, untuk kesetian kalinya dua nenek di hadapan Luh Cinta jadi ternganga dan saling pandang. Sementara itu di sebelah sana, si penolong Budiman alias Latam Pitega bersandar ke sebuah batu, berusaha keras mengatur jalan darah dan pernafasannya. Sepasang matanya menatap ke arah orang-orang itu dengan pandangan sayu. Luh Nik-Nik segera mendekati si penolong Budiman. Mengusap dadanya dan bertanya, Anakku, kau tak apa-apa bunda, sakit kenap pukulan tak ada aritnya bagiku. Dibanding dengan sakitnya hati ini menghadapi kenyataan. Puluhan tahun aku mencarimu dan anakku. Setelah bertemu mengapa semua urusan malah tambah berbelit, Latampi, kau tak usah menyesali diri. Ini semua kemauan yang kuasa. Tapi aku akan membereskan semua urusan. Kau tetap di sini, lalu nenek satu ini kembali mendekati luh cinta dan berkata, Cucuku, soal hubunganmu dengan pemuda asing itu aku tidak mau tahu. Kalian bercinta atau tidak aku tidak peduli. Kau merasa sakit hati ditinggal kauin aku tidak itu urusanmu sendiri. Tapi jika kau tidak mau mengakui lelaki berjubai hitam ini sebagai ayahmu, Aku akan merajamu sampai daging di badanmu tanggal semua sepasang meceluh cinta berkaca-kaca. Nek, jangan kau terlalu memaksa. Siapapun adanya orang itu tahu sendiri bukankah dia kakak kandung dari ibuku? Dua orang yang lahir dari rahim yang sama? Rahimu sendiri luhnik-nik merasa sekujur tubuhnya menjadi dingin dan bergetar keras. Dia gigit bibirnya sendiri keras-keras hingga berdarah. Perlahan-lahan meluncur ucapan dari mulutnya. Kalau ada yang bersalah dalam persoalan ini, akulah orangnya. Sejak suamiku lah segera meninggalkan diriku dan membawalah tampi tanpa tahu rimbanya, kemudian bertemu denganmu, wahai. Memang seharusnya aku yang mesti dirajam sampai tinggal tulang belulang, nenek berjuluk hantu penjunjung roh itu menangis krisak-isak, untuk jelasnya mengenai riwayat luh cinta harap baka episode berjudul rahasia bayi tergantung titik. Sudah, tak ada gunanya kita berlarut-larut menyesali diri dan berlama-lama di tempat ini. Ada baiknya kita segera berangkat ke istana kebahagiaan. Di sana banyak tokoh yang bisa kita jumpai. Mudah-mudahan nenek bernama Luh Munding Laya yang kabarnya tengah mencari kita itu juga akan muncul di sana. Luh Mas Sigi berpaling pada si penolong Budiman. Latampi, tabahkan hatimu. Kuatkan jiwamu. Aku harapkah suka seperjalanan bersama kami ke istana kebahagiaan, nek, kalian pergilah dulu. Aku akan menyusul kemudian. Aku ingin bersunyi diri menenangkan hati terlebih dulu di tempat ini, jawab si penolong Budiman pula. Kalau itu keinginanmu, kami tidak memaksa, kata Luh Mas Sigi lalu dia memberi isyarat pada Luh Cinta dan Luh Niknik. Ketiga orang itu segera tinggalkan ngereng bukit batu itu sepuluh kokok ayam memecah keheningan di penghujung malam. Di ufuk timur kelihatan langit mulai terang pertanda fajar telah menyingsing. Begitu Seng Surya tersembun maka inilah satu pertanda bahwa hari itu adalah hari 15 di bulan 12. Empat jalan di kawasan Bebatuan Kehuah menuju ke puncak bukit dipenuhi oleh orang-orang yang hendak pergi ke istana kebahagiaan. Mereka adalah para tokoh di negeri Latanah Silam yang ingin memenuhi undangan Seng Penguasa yakni Hantu Muka Dua yang bergelar hantu segala keji, segala tipu, segala nafsu dan telah mengangkat dirinya sebagai raja-deraja segala hantu di negeri Latanah Silam. Para tokoh yang sehaluan dengan Hantu Muka Dua, apalagi yang jelas-jelas merupakan sahabat Hantu Muka Dua dan menyambut pertemuan itu dengan segala kegembiraan. Sebaliknya semua tokoh yang tidak sehaluan, muncul di tempat undangan itu dengan rasa ingin tahu upacara apa sebenarnya yang hendak dilakukan di istana kebahagiaan itu. Selain itu masing-masing mereka yang sudah tahu keculasan Hantu Muka Dua senantiasa mengambil sikap waspada. Bukan mustahil hal-hal yang tidak terduga bisa terjadi secara mendadak. Dari dalam istana kebahagiaan Tua saja terdengar dengung suara genta. Semakin tinggi Seng Surya, semakin banyak orang yang naik ke puncak bukit di mana bangunan istana besar itu terletak. Ruang besar di lantai dua tempat diadakannya pertemuan itu berbentuk segi enam. Masing-masing dinding diberi cat berlainan yakni hitam, biru, hijau, merah, putih dan kuning. Di depan dinding warna hitam terdapat sebuah mimbar yang dikelilingi oleh lebih dari selusin kursi besar yang juga berwarna hitam. Pada dinding hitam tepat di belakang mimbar terpampang gambar besar seekor singap berkepala dua. Di atap ruangan yang berbentuk kubah segi enam tergantung empat hiasan berupa singap berkepala dua terbuat dari perunggu. Hantu Muka Dua memberi nama ruang pertemuan besar ini sebagai ruang seribu kehormatan. Ruang segi enam itu dipenuhi dengan lantusan kursi-kursi yang memiliki warna sesuai dengan warna dinding di belakangnya. Di sebelah depan setiap barisan kursi sudah terhidang berbagai makanan dan minuman yang lezat-lezat. Semua tamu memasuki ruangan pertemuan lewat pintu gerbang satu-satunya yang terletak di dinding warna merah. Puluhan gadis cantik menyambut kedatangan para tetamu dan mengantarkan mereka ke tempat duduk masing-masing. Agaknya sudah diatur demikian rupa di kursi warna apa setiap tamu dipersilahkan duduk. Di antara para tamu ada yang ingin memilih kursi sendiri, tetapi dengan ramah dan halus gadis-gadis cantik itu membawa mereka pada kursi yang telah ditentukan. Berlainan dengan semua kemewahan yang ada di ruangan seribu kehormatan itu, di sebuah ruangan di lantai dasar istana kebahagiaan beberapa orang pengawal berpakaian hitam tengah merajam seorang pemuda yang dibaringkan menelungkup di atas sebuah batu penuh darah. Suara empat buah cambuk yang mendera punggung pemuda itu menggetarkan empat dinding ruangan. Pemuda yang dirajam tidak kelihatan bergerak ataupun keluarkan suara. Entah pingsan atau mungkin sudah menemui ajal. Pemuda malang ini bukan lain adalahlah kembangan kekasih Luh Kinki. Pemuda ini sebelumnya telah diangkat menduduki jabatan tinggi oleh hantu Muka II. Tapi ketika diketahui dia membantu Luh Kinki dalam pencurian sendok pemasung nasib yaitu mencuri bubuk penjungkir syaraf dan menyerahkannya pada Luh Kinki untuk melumpuhkan pengawal ruangan penyimpanan barang pusaka, maka hantu Muka II memerintahkan orang-orangnya untuk menangkaplah kembangan. Pemuda ini dibawa ke ruangan penyiksaan dan didera dengan cambuk sejak malam tadi. Sampai saat para tetamu mulai berdatangan ke istana kebahagiaan siksaan itu masih terus berlangsung. Sementara hampir semua kursi dibuang seribu kehormatan mulai terisi di kawasan berbatu-batu yang menuju ke puncak bukit tempat berdirinya istana kebahagiaan, satu sosok putih yang sejak pagi mendekam di balik sebuah batu besar mulai merasa gelisah. Dia memandang ke langit seng surya telah jauh tinggi. Tetapi mengapa dia belum juga muncul? Mungkin dia datang dengan cara menyamar hingga aku tidak mengenali. Kalau aku masuk ke dalam istana sulit untuk keluar lagi tanpa menimbulkan keributan. Para pengawal istana pasti mencurigai diriku. Agaknya aku harus bersabar. Tapi jika sampai tengah hari dia belum juga muncul, aku terpaksa mendahului masuk ke dalam istana, tanpa setahu orang berpakaian putih tadi, di balik sebuah batu besar tak jauh dari tempat itu mendekam pula periangsa putih yang berpakaian putih. Sepasang matanya yang biru menatap tak berkedip ke arah batu di depan sana. Tak jauh dari tempatnya bersembunyi, bersimpuh angsa besar putih tunggangannya tadi dia hanya sempat sekilas melihat bayangan orang berpakaian putih di balik batu sebelah sana. Hatinya tak habis-habis bertanya dan otaknya berpikir terus. Aku sempat melihat wajahnya. Walau cuma sekilas dan sebentar tapi aku yakin belum pernah melihat gadis ini sebelumnya. Parasnya cantik luar biasa. Siapa gerangan dia adanya? Siapa pula yang ditunggunya? Jangan-jangan aku dan dia menunggu orang yang sama, tak lama setelah dia membatin seperti itu tiba-tiba dari arah timur kawasan berbatu-batu berkelebat satu bayangan putih. Orang itu tidak melewati jalan biasa yang ditempuh kebanyakan para undangan tapi dengan gesit dia melompat dari satu batu ke batu lainnya. Padahal pada bahu kirinya dia memanggul satu sosok berjubah ungu. Peri angsap putih lepaskan nafas lega. Akhirnya dia muncul juga, katanya dalam hati. Lalu segera keluar dari balik batu besar. Tapi gerakannya ternyata masih kalah cepat dengan gadis cantik yang ada di balik batu di sebelah sana. Gadis tak dikenal ini laksana anak panah melesat dari busurnya, berkelebat keluar dari balik batu. Tepat di atas satu batu besar, ketika orang berpakaian putih menginjakan kakinya, si gadis cantik menjejakan kakinya pula di batu yang sama. Keduanya saling berhadap-hadapan dan sama memandang. Luh remulan, Wiro aku tak menyangka kau ada di sini. Wiro turunkan sosok yang di panggungnya yang bukan lain adalah laungu. Gadis berpakaian putih melirik sesaat pada sosok orang berjubah ungu yang segera dikenalinya sebagai laungu lalu dia menatap pemuda di hadapannya. Suaranya bergetar ketika dia berucap. Suamiku, aku sengaja menunggumu, kata si cantik yang ternyata adalah luh remulan, berbilang hari berbilang minggu aku mencarimu. Baru sekarang bisa menemuimu. Wahai Wiro, banyak yang akan aku bicarakan denganmu. Pendekar 212 merasakan telinganya berdesing dan dadanya berdebar ketika mendengar luh remulan memanggilnya dengan sebutan suamiku. Di balik batu periang sap putih mendadak pucat wajahnya dan berdebar keras dadanya mendergar ucapan itu. Luh remulan. Wahai. Jadi dia rupanya periang sap putih merasakan dua lututnya mendadak goyah. Punggungnya disandarkan ke batu di belakangnya. Sepasang matanya yang biru diperjamkan. Tak dapat ditahan butir air matu bergulir jatuh ke pipinya yang halus kemerahan di sengat sinar matahari. Dua tangannya ditekapkan ke dada. Jari-jarinya menyentuh sebuah benda yang selama ini disembunyikannya di balik pakaiannya. Batu pembalik waktu, desis periang sap putih. Jika aku harus kehilangan pemuda yang ku cintai itu, jika benar Wiro telah menjadi suami gadis bernama Luh Rembulan itu, apalagi artinya hidup ini bagiku? Lebih baik tidak satu pun di antara kami yang mendapatkannya. Lebih baik batu pembalik waktu ini aku serahkan pada Wiro. Kalau saja dia bersedia membawaku keluar dari negeri ini, masuk ke alam 1200 tahun mendatang, aku akan terlepas dari semua derita cinta ini. Ya, aku harus menyerahkan batu ini pada Wiro. Aku akan mencari kesempatan sebaik-baiknya. Makin cepat makin baik. Tapi aku tidak akan menyerahkan batu ini di depan gadis itu. Dia pasti akan menghalangi, merampas bahkan mungkin menghancurkan batu ini. Lebih baik aku mendahului masuk ke dalam istana kebahagiaan, periang sap putih dekati angsa tunggangannya dan berbisik, Laa putih, tunggu aku di sini sampai aku kembali. Jika terjadi sesuatu di dalam istana kebahagiaan kau lekas menyerbu menjemputku. Angsa putih seolah paham akan ucapan tuannya, kedipkan sepasang net selalu tundukkan kepala ke tanah. Periang sap putih segera keluar dari balik batu besar dan berkelebat ke arah istana kebahagiaan. Kembali pada Wiro dan Luhrembulan. Luhrembulan, mengenai maksudmu untuk bicara, kurasa itu bisa kita lakukan nanti setelah menghadiri pertemuan di istana kebahagiaan, apa yang bisa dibicarakan dan dilakukan sekarang harus dibicarakan dan dilakukan sekarang. Aku menaruh firasat bahwa akan terjadi sesuatu di istana itu, hem. Ucapanmu mengingatkan aku pada kata-kata nenek berjuluk hantu selaksa angin. Katanya seseorang memberi petunjuk bahwa akan terjadi satu peristiwa besar di negeri latanah silam ini, jika orang pandai seperti hantu selaksa angin bicara begitu pasti dia tidak main-main. Itu sebabnya aku berusaha mencarimu walau mungkin pertemuan ini kurang menyenangkan di hatimu. Wiro, kita tidak bisa lari dari kenyataan. Kau adalah suamiku dan aku adalah istrimu, lu rembulan, sebaiknya kita tidak membicarakan hal itu saat ini. Banyak hal yang perlu dipikirkan mengapa sampai terjadi peristiwa di bukit batu kawin itu. Saat itu aku berada di alam luar sadar. Kemudian lama hilang menemui ajal dibunuh orang. Laduliu lenyap entah kemana, jika kau menginginkan kesaksian atas perkawinan kita, maka apakah aku bisa mengatakan bahwa Gusti Allahmu adalah saksi yang paling maha melihat dan maha mengetahui murid yang sintogenreng jadi terdiam mendengar kata-kata lu rembulan itu. Sebaliknya si gadis tersenyum dan berkata, Aku mengalah, karena sebagai istri aku harus mengabdi dan menurut setiap katamu. Kita tak akan membicarakan mengenai hubungan kita sebagai suami-istri. Aku menunggumu di sini karena aku merasa khawatir akan terjadi sesuatu yang mencelakai dirimu di istana kebahagiaan. Aku kenal betul siapa adanya hantu muka dua. Aku menaruh duga, semua upacara undangan pertemuan ini hanya satu tipu daya belaka. Maksud tujuannya adalah untuk menjebak para tokoh rimba persilatan negeri latanah silam yang tidak sehaluan dengan dia. Dan yang paling diincarnya adalah dirimu. Karena sejak dia mengutus hantu tangan empat ke tanah Jawa untuk mencari batu pembalik waktu, sebenarnya dia sudah punya niat untuk membunuhmu, kenapa dia sejahat itu terhadapku padahal saat itu dia belum mengenal diriku apalagi mempunyai sengketa dan kami terpisah sejauh 1200 tahun, ujar Wiro. Hantu muka dua dan beberapa tokoh sudah punya firasat bahwa akan muncul seorang asing sakti mandraguna yang bisa merusak semua rencana mereka. Orang itu adalah dirimu. Kau dianggap sebagai satu-satunya musuh paling besar dan kuat yang bisa menggagalkan rencananya menjadi raja-raja negeri latanah silam ini. Kami, beberapa orang tokoh utama di negeri latanah silam ini memang mempunyai kemampuan untuk melihat pada masa ratusan tahun mendatang, aku tidak punya niat untuk melakukan sesuatu terhadap hantu muka dua. Tanggung jawab semua kejahatan yang dilakukan hantu muka dua berada di tangan semua tokoh asli negeri ini, apa yang bisa kami harapkan dari mereka, Wiro? Kau tahu sendiri, beberapa di antara mereka malah terperangkap masuk menjadi kaki tangan pembantu hantu muka dua. Contohnya makhluk bernama Lama Nyala, lalu hantu sejuta tanya sejuta jawab. Dan banyak yang lainnya lagi. Aku bersyukur bisa membebaskan diri dari dia dan semua itu berkat pertolonganmu yang mau menikahi diriku. Wiro, sebelum kau memasuki istana kebahagiaan ada beberapa hal yang harus aku sampaikan padamu. Pertama, jangan kau meneguk minuman atau mencicipi makanan yang dihidangkan. Kecuali jika kau dipersilahkan duduk di barisan kursi berwarna hitam. Kemudian, saat ini juga aku harus memberikan satu ilmu kesaktian padamu. Jika terjadi apa-apa di istana kebahagiaan, kau bisa meloloskan diri dengan mengandalkan ilmu kesaktian itu. Luhem bulan, aku berterima kasih atas perhatianmu yang begitu besar padaku. Di istana kebahagiaan aku yakin ada banyak para kerabat yang sehaluan dengan kita. Jika hantu muka dua berbuat culas dan keji, kami pasti bisa menumpasnya. Luh rembulan tersenyum. Sambil memegang jari-jari tangan pendekar 212 dia berkata, Hantu muka dua manusia seribu culas seribu tipu. Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi nanti. Di negerimu bukankah ada ujar-ujar yang mengatakan sedia payung sebelum hujan. Wiro tertawa lebar mendengar kata-kata luh rembulan itu. Memandangi wajah si gadis dia menyadari betapa wajah luh rembulan memang cantik luar biasa, melebih kecantikan periangsa putih. Luh rembulan, kata Wiro dan membiarkan jari-jari tangannya berada dalam genggaman si gadis. Aku tidak ingin menyusahkan dirimu dengan memberikan segala ilmu kesaktian. Sebaiknya kita sama-sama menuju istana kebahagiaan sekarang juga, kini luh rembulan yang tersenyum, hatiku gembira mendengar ajakanmu itu. Tapi banyak hal membuat kita harus berhati-hati dan tidak bertindak ceroboh. Kita tidak boleh memasuki istana kebahagiaan itu secara bersamaan kau yang lebih dulu atau aku. Sekarang kembangkan kedua kakimu lebar-lebar. Hai, kau mau menyuruh aku menari atau apa? Tanya Wiro masih bisa bercanda tapi entah mengapa dia lakukan juga apa yang dikatakan luh rembulan. Kakinya kiri kanan dikembangkan di atas batu. Kerahkan seluruh tenaga dalammu. Bagi dua ke kaki kiri dan kaki kanan, berucap luh rembulan sementara sepasang matanya yang bagus seolah mengendalikan jalan pikiran pendekar 212, membuat Wiro kembali melakukan apa yang dikatakan. Murid yang sintoh gendeng ini kerahkan tenaga dalamnya yang berpusat di pusar lalu dia alirkan ke kaki kiri dan kaki kanan. Luh rembulan merasakan batu besar tempat mereka berdiri bergetar hebat dan bagian batu yang berada di bawah injakan kaki sang pemuda kelihatan bergerak ke bawah membentuk cekungan. Dalam kagumnya melihat kehebatan tenaga dalam Wiro, Luh rembulan keluarkan satu teriakan keras. Dua tangannya dihantamkan ke arah kedua kaki pendekar 212. Dua larik sinar putih berkiblat. Secara aneh dua larik sinar putih itu bergulung-gulung seperti selendang, menggelung dua kaki Wiro, mulai dari lutut turun ke bawah dan menembus batu besar. Wiro merasa sekujur kakinya dingin luar biasa, ketika perlahan-lahan Luh rembulan menarik kedua tangannya ke samping baru rasa dingin itu hilang. Dengan wajah keringatan tapi matu bersinar dan senyum manis merekah di bibirnya yang indah Luh rembulan berkata, Wiro sekarang kau sudah memiliki ilmu membelah bumi menyedot arwah. Kau jangan sembarangan menghentakan tumitmu ke tanah karena tanah akan terbelah selebar dua langkah. Siapa saja yang menjadi musuhmu akan tersedot ambelas ke dalam. Sebaliknya jika kau dalam keadaan bahaya besar, kau bisa pergunakan ilmu itu untuk menyelamatkan diri. Tak usah ragu-ragu, terjun saja ke dalam tanah yang terbelah. Dilain saat kau akan muncul di satu tempat lain dalam keadaan selamat. Jika sampai ada bencana tak terduga di istana kebahagiaan, pergunakan ilmu itu. Para dewa pasti akan menyelamatkanmu. Hmm, maksudku Gusti Allahmu pasti akan menyelamatkanmu. Pendekar 212 Wiro Sableng benar-benar dibuat terharu oleh ucapan Luh rembulan itu. Dipegangnya jari-jari tangan si gadis lalu ditarik dan diciumnya. Tidak pernah aku bertemu dengan gadis sebaik dan sepolosmu. Aku tidak tahu harus berterima kasih bagaimana. Ilmu kesaktian yang kau berikan satu hal yang luar biasa, Luh rembulan menatap wajah pemuda itu dengan sepasang mata dasar. Wiro, pergilah lebih dulu ke istana kebahagiaan. Aku akan menyusul kemudian. Jika terjadi apa-apa, aku akan menunggumu di kaki bukit batu kawin. Sekarang pergilah, sebelum pergi ada yang hendak ku tanyakan. Kau pasti sudah berada lama di tempat ini dan melihat siapa-siapa para tamu yang datang. Apakah kau melihat tiga orang kawanku bersama lakasi pemahluk berkaki batu itu? Apakah kau juga melihat kakek berjuluk hantu langit terjungkir bersama istrinya hantu selaksa angin? Semua orang yang kau tanyakan itu sudah berada di dalam istana kebahagiaan, menerangkan Luh rembulan. Terima kasih, juga terima kasih untuk semua kebaikanmu tadi, kata pendekar 212 pula. Wiro termangu sesaat. Lalu sekali lagi diciumnya jari-jari tangan Luh rembulan. Setelah mebelai pipi gadis itu dengan segala ketulusan, Wiro memanggul sosok laungu kembali baru tinggalkan tempat itu. Di atas batu Luh rembulan mengusap sendiri pipinya yang dibelai Wiro, mengecup berulang kali jari-jari tangannya yang tadi dicium pemuda itu. Bibirnya tersenyum namun air matu semakin banyak runtuh berguling melewati kelopak matanya yang ditumbuhi bulu-bulu matu hitam dan lentik sebelas menjelang tengah hari hampir seluruh kursi di ruang seribu kehormatan telah terisi. Pintu masuk utama pada dinding berwarna merah yang terbuat dari dinding batu bergeser menutup. Walau ruangan itu dihadiri ratusan orang namun udara di dalamnya terasa sejuk. Para tamu sebelumnya telah dipersilakan meneguk minuman pelepas dahaga dan mencicipi hidangan lezat. Namun tidak semuanya mau minum dan menyantap makanan yang dihidangkan. Seperti yang dipesankan Luh rembulan Wiro pun tidak menyentuh minuman dan hidangan yang disuguhkan walau beberapa gadis cantik berulang kali mempersilahkannya setengah memaksa. Luh rembulan sudah mengetahui bahwa semua makanan dan minuman yang disuguhkan itu mengandung zat tertentu yang bisa membuat seseorang menjadi lamban pikiran serta tindakannya. Sewaktu pendekar 212 masuk sambil mendukung sosok laungu di bahunya para pengawal tidak ada yang menjegah. Demikian juga ketika sebelumnya hantu jatilandak dan teringgiling liang batu muncul dengan memandu sosok luh munding laya yang tengah sekarat. Agaknya hantu muka 2 telah memberi perintah pada semua anak buahnya agar mengizinkan masuk setiap tamu yang datang sekalipun mereka adalah orang-orang tidak sehaluan atau penantang kekuasaan istana kebahagiaan ataupun mereka yang muncul secara aneh. Di balik semua ini tentu ada apa-apanya, pikir murid sentuh gendeng. Di kiri kanan mimbar, di hadapan dinding ruangan berwarna hitam kelihatan duduk para tokoh yang jelas diketahui adalah para pendukung atau kaki tangan hantu muka 2. Di antara merekat tampak hantu sejuta tanya-sejuta jawab. Lalu hantu bara kaliatus yang duduk berdampingan dengan sepasang gadis bahagia yang merupakan dua cucu kembar hantu sejuta tanya-sejuta jawab. Lalu sepasang kakek nenek yang dikenal dengan julukan sepasang hantu bercinta yakni kakek bernama Lajailio dan nenek bernama Lujahilio. Sampai saat itu dikeningnya masih melekat potongan tangan kanannya yang ditempelkan hantu selaksa kentut tampang si nenek. Satu ini kelihatan bertambah angker karena matu kirinya hanya merupakan satu rongga besar. Matu yang cuma satu ini bergerak kian kemari mencari musuh besar yang telah membuat dirinya sengsara begitu rupa yakni luh cinta dan hantu selaksa angin. Di dekat sepasang hantu bercinta ini duduk lama nyala. Tubuh sebelah kanan gerok besar, usus menjela dan kepalanya kelihatan gepeng Rengkah akibat hukuman yang dijatuhkan hantu muka dua yaitu kepalanya ditindih dengan guci seberat 200 kati. Dari lengkahan kepala itu masih kelihatan meleleh darah kental. Kakek satu ini berulang kali memandang geram ke arah hantu langit terjungkir yang duduk di barisan kursi putih. Karena hantu langit terjungkir alias Lajailio yang membuat dirinya rusak mengerikan seperti itu. Apalagi kemudian ditambah dengan hantaman-hantaman yang pernah diterimanya dari luh pinggitan alias hantu selaksa kentut. Pada deretan kursi hitam itu duduk pula seorang kakek berkepala botak. Kulit tubuhnya sampai ke kepala kelihatan gelap hangus sedang bibirnya memliru pertanda ada racun mengindap dalam aliran darahnya. Kakek ini buntung tangan kanannya. Sikapnya tenang-tenang saja mengisap sebatang pipa terbuat dari emas. Tapi begitu sepasang matanya melihat tampang pendekar 212 wirosa bleng, tenggorokannya keluarkan suara menggembor. Kakek ini bukan lain adalah hantu berpipa emas yang pernah diperintahkan hantu muka dua untuk merampas sendok pemasung nasib dari tangan hantu selaksa angin. Tapi gagal, malah ketika wirosa bleng menolong si nenek, hantu berpipa emas mengalami malapetaka besar yakni terpaksa kehilangan tangan kanannya, amblas buntung dimakan kapak maut nagwa geni 212. Kini sebagian racun kapak itu masih mendekam di dalam dirinya. Kakek ini memang luar biasa, orang lain tubuhnya pasti sudah gosong bahkan menemui ajal dirah racun kapak sakti itu. Satu makhluk angker masih terdapat dalam kelompok para tamu yang duduk di barisan kursi hitam. Makhluk ini dikenal dengan sebuatan Seng Junjungan. Wujud asalnya adalah seekor kelelawar yang kemudian bisa berubah menjadi makhluk bermuka tengkorak berbada jangkong, memiliki sepasang metu yang bisa menyemburkan api. Seng Junjungan diketahui adalah guru dari hantu santet laknat yakni nenek sakti jahat yang kemudian menjelma ke sosok aslinya seorang darah cantik bernama Lurambulan Berhati Baik yaitu setelah melangsungkan pernikahan dengan pendekar 212 Wirosa Bleng. Saat itu sudah sejak tadi matanya mencari-cari, namun tetap saja dia tidak melihat muridnya hantu santet laknat yang selama ini dikenalnya punya wujud seorang nenek berwajah buruk seperti seekor gagak hitam. Tentu saja dia tidak bisa menemukan hantu santet laknat di ruangan itu karena Seng Nenek telah berubah wujud menjadi Luh Rembulan, seorang gadis cantik luar biasa. Yang mengherankan adalah bahwa gadis jelita berpakaian ungu bernama Luh Jelita ternyata ikut duduk di barisan kursi hitam. Sikapnya tenang-tenang saja malah sesekali menebar senyum genit pada orang-orang yang memperhatikannya. Beberapa orang yang sudah tahu riwayat gadis ini tidak merasa aneh karena sejak lama Luh Jelita dikenal sebagai kekasih hantu muka 2, pandai merayu dan menggoda kaum lelaki. Satu-satunya kursi yang masih kosong di barisan kursi hitam di depan mimbar adalah kursi yang terletak di sebelah kiri mahluk api bernama Lama Nyala. Pada deretan kursi warna merah yakni berhadap hadapan dengan deretan kursi hitam tampak duduk gadis cantik Luh Rembulan, pelawak sinting asli dan kembarannya pelawak sinting palsu. Lalu tak terduga di situ duduk pula peri angsap putih didampingi peri bunda dan peri sesepuh. Karena berada di kelompok kursi yang sama peri angsap putih lebih bisa melihat Luh Rembulan dengan jelas. Diam-diam dia harus mengakui betapa halusnya kulit gadis itu dan betapa cantiknya wajahnya. Tidak heran kalau pendekar 212 terpikat dan menikahinya. Peri bunda dan peri sesepuh yang memperhatikan peri angsap putih sejak tadi memandang secara aneh pada Luh Rembulan, Salah seorang dari mereka ajukan pertanyaan, gadis cantik yang kau pandangi itu. Kau kenal siapa dirinya dia yang bernama Luh Rembulan. Istri pemuda asing Wiro Sableng peri sesepuh dan peri bunda sama terkejut. Dari mana kau tahu dia adalah istri Wiro tanya peri sesepuh. Dari mana aku tahu tak usah kau tanyakan jawab peri angsap putih kesal. Kau kelihatan jengkel. Apa yang ada dalam benakmu? Apa yang akan kau lakukan? Kau telah kedahuluan. Tak mungkin lagi memiliki pemuda itu memang tidak. Tapi gadis itu juga tak akan memilikinya jawab peri angsap putih sambil merabah batu pembalik waktu yang tersembunyi di balik pakaiannya. Memangnya apa yang hendak kau lakukan tanya peri sesepuh. Lihat saja nanti wahai, jangan-jangan kau hendak membunuh pemuda itu ujar peri bunda. Sudahlah, jangan banyak bertanya lagi. Lihat saja nanti kata peri angsap putih lalu palingkan kepalanya ke jurusan lain. Berpindah ke barisan kursi biru yang berada di sisi kiri barisan kursi hitam. Di sini duduk Latampi, beberapa orang tokoh tak dikenal, lalu naga kuning dan betina bercula. Terakhir sekali juga ada Luh Rinjani, istri Lakasipo yang telah meninggal dan bisa muncul dalam wujud setengah manusia setengah roh. Latampi beberapa kali mencoba melirik ke arah Luh Cinta. Gadis itu dilihatnya duduk memandang lurus-lurus ke muka. Sementara itu di barisan kursi kuning duduk Luh Tinti dan Luh Kinki yang menutupi kepalanya dengan kerudung lebar. Di sini juga tampak duduk Luh Santini bekas istri hantu Barakaliatus. Lalu seorang darah cantik yang keningnya ditempeli bunga Tanjung Kuning dan bukan lain adalah Luh Cinta, duduk pula di barisan kursi kuning ini. Pada deretan kursi hijau terlihat hantu lembah Laokata Hijau dan hantu Penjunjung Roh, hantu Jatilanda dan Teringgiling Liang Batu lalu tokoh beken hantu tangan empat beserta belasan tamu lainnya. Hantu Penjunjung Roh menyikut lengan hantu Laokata Hijau lalu berbisik. Lihat gambar singa kepala dua di dinding hitam. Perhatikan empat hiasan singa besar berkepala duji yang tergantung di langit-langit ruangan. Bukankah sama dengan gagang pisau yang menancap di dada nenek bernama Luh Munding Laya itu sepasang neto hantu Laokata Hijau membesar lalu nenek ini anggukan kepala, berarti hantu muka dua yang punya pekerjaan. Dia yang inginkan kematian nenek di atas tandu itu. Mengapa dugaanku, mungkin dia tidak mau si nenek mengungkapkan rahasia yang diketahuinya. Siapa tahu rahasia itu ada sangkut paut dengan dirinya pula mungkin. Tapi mana benarnya kita akan segera tahu. Aku akan memberitahukan Luh Munding Laya bahwa tiga orang yang dicarinya berada di tempat ini kata hantu Penjunjung Roh. Terakhir sekali deretan kursi putih di antara tamu yang duduk di tempat ini adalah pendekar 212 Wirosa Bleng dan Lakasipo. Lalu di sebelah belakang tidur-tidur ayam duduk si gemuk hantu Raja Obat. Di sebelahnya duduk si setan ngompol yang selalu pegangi bagian bawah perutnya menahan kencing. Ternyata hantu langit terjungkir dan istrinya hantu selaksa kentut juga duduk di deretan kursi putih. Terpisah agak jauh dari Wirosa kakek duduk dengan tangan di atas kursi sementara dua kaki menggantung di udara. Ini satu pertanda bahwa kakek ini belum mendapat kesemuhan. Semua tamu, lawan dan kawan dikumpulkan di ruangan tertutup begini rupa. Kemana Max memandang hanya tembok tebal yang menghadang. Wahai istriku, apakah kau tidak merasa curiga akan terjadi sesuatu di tempat ini berbisik hantu langit terjungkir alias Lasedayu pada istrinya hantu selaksa angin alias Luh Pingitan. Aku memang sedang menduga-duga, balas berbisik hantu selaksa angin. Aku ingat akan ucapan guruku datuk tanpa bentuk tanpa wujud. Katanya akan terjadi satu peristiwa besar di negeri latanah silam ini. Selain itu aku harus mencari Tuhan atau Gusti Allah. Tapi yang jadi pokok pikiranku saat ini adalah sendok pemasung nasib itu. Sebelumnya bukankah Luh Tinti diurus untuk mendapatkan benda itu melalui gadis bernama Luh Kinki di Istana Kebahagiaan. Kita menunggunya sampai sore kemarin, dia tidak muncul. Kini aku tidak melihat dia di antara para tamu. Tapi aku curiga pada dua perempuan yang duduk berkerudung hitam di barisan kursi kuning di samping kiri kita. Salah satu dari mereka kurasa adalah Luh Tinti, kalau begitu biar aku melesat ke tempat perempuan itu, kata hantu langit terjungkir. Namun sebelum kakek ini bergerak tiba-tiba suara genta dalam istana kebahagiaan berhenti. Bersamaan dengan itu mengumandang suara tiupan trompet keras dan panjang. Lalu seorang berjubah hitam yang duduk di barisan kursi hitam sebelah depan ujung kanan bangkit berdiri. Dia melangkah ke mimbar. Setelah menyapu seluruh hadirin dengan sepasang matanya yang berwarna kelabu, orang ini membuka mulut. Suaranya keras lantang. Atas nama raja di raja istana kebahagiaan, hantu muka dua yang merupakan hantu segala hantu negeri latanah silam kami mengucapkan selamat datang pada semua yang hadir. Pintu merah ruangan seribu kehormatan sudah ditutup, berarti semua undangan telah berada di tempat ini. Namun kami merasa, kami melihat dan kami menyadari bahwa ada dua tamu penting yang belum hadir. Pertama, keabad tokoh terkenal bernama Lawungu, baru saja orang berjubah itu menyebut nama Lawungu tiba-tiba dari barisan kursi putih melayang sesosok tubuh berjubah ungu. Beluk sosok ini jatuh dan terduduk tempat di kursi kosong di sebelah lama nyala yang berada di barisan kursi warna hitam. Sosok berjubah ungu ini bukan lain adalah Lawungu, yang terduduk dalam keadaan kaku, mat mendelik dan mulut terbuka. Semua orang yang ada di ruang seribu kehormatan menjadi gempar dan semua matu ditujukan pada pendekar 212 yang barusan melemparkan tubuh Lawungu itu. Di tempat duduknya Wiro sendiri tenang-tenang saja. Beberapa orang geleng-gelengkan kepala melihat kejadian itu. Di antaranya tiga orang peri yang duduk saling berdampingan. Lalu banyak pula yang memperlihatkan tampang marah, antara lain hantu Barakaliatus, lama nyala dan hantu sejuta tanya sejuta jawab. Tapi ada juga yang tersenyum-senyum malah tertawa mengekeh melihat apa yang dilakukan pemuda asing itu. Mereka antaranya adalah Naga Kuning, Hantu Langit Terjungkir, Hantu Raja Obat dan Hantu Jati Landak. Di barisan kursi merah si pelawak sinting asli kembangkan payungnya ke udara lalu goyangkan kerincingannya. Di tempat duduknya Luh Jelita melayangkan senyum ke arah pendekar 212. Dia teringat peristiwa di Gua Batu Pualam. Ketika dia gagal memindahkan ke telapak tangannya tiga buah tahil alat yang ada di bawah pusar pemuda itu. Sementara itu banyak orang yang mengambil sikap berdiam diri tapi sebenarnya merasa tegang. Ketika melihat peri angsap putih menggeleng-gelengkan kepalanya Wiro tersenyum malah enak saja di alam baikan tangannya ke arah peri itu. Membuat peri sesepuh dan peri bunda jadi terheran-heran dan memandang pada peri angsap putih dengan air muka bertanya-tanya. Orang di atas mimbar angkat tangan kirinya. Suara berisik segera sirap. Semula banyak para tamu mengira orang yang mewakili hantu muka dua ini akan marah besar. Ternyata setelah memandang ke arah sosok laungu dan melirik pada pendekar 212, orang ini berkata. Ternyata kerabat laungu telah berada di antara kita. Hanya sayang yang datang cuma tubuh tasar. Rohnya mungkin singgah di tempat lain. Istana kebahagiaan dengan ini menyatakan duka cita. Dan kepada pemuda asing berpakaian putih di barisan kursi putih, atas nama Seng Junjungan Raja de Raja Hantu Muka II, Istana kebahagiaan mengucapkan terima kasih karena telah bersusah payah membawa jenazah laungu ke tempat ini. Butpret tiba-tiba terdengar suara kentut di barisan kursi putih. Naga kuning dan betina berculai cepat tekap mulutnya menahan tawa. Setan ngompol pegang bagian bawah perutnya yang langsung basah. Kembali ruang seribu kehormatan menjadi berisik. Di atas mimbar orang berjubah kelihatan merah padamu wajahnya. Setelah menunggu sesaat dia kembali membuka mulut. Rupanya ada tamu yang masuk angin. Dan agak kurang ajar tak usah khawatir. Istana kebahagiaan menyediakan besi panas untuk menyumpal pantatnya hantu selaksa angin tertawa panjang mendengar kata-kata orang di atas mimbar itu. Sebaliknya hantu langit terjungkir melesat satu tombak ke udara dan berseru lantang. Siapa saja berani mengganggu istriku, kepalanya akan ku jadikan ganjalan pantatku seumur-umur lamanya lah dan hantu sejuta tanya sejuta jawab serta merta bangkit dari kursi maweing masing, siap hendak mendatangi hantu langit terjungkir dan hantu selaksa angin. Tapi orang di atas mimbar mencegah dengan isyarat tangan kiri. Ingat petunjuk Seng Junjungan. Kita harus menghormati semua tamu apapun yang terjadi dan mereka lakukan dengan geram hantu sejuta tanya sejuta jawab dan lamanya lah kembali ke tempat duduknya. Orang di atas mimbar lantas membuka mulutnya kembali. Tamu penting kedua yang tidak kelihatan hadir di tempat ini adalah seorang nenek sakti, kerabat yang dikenal dengan panggilan hantu santek laknat. Mungkin dia datang dengan jalan menyamar dan sebenarnya sudah hadir di ruangan ini. Jika benar diharapkan kesudiannya untuk bangkit memperlihatkan diri hampir semua orang kecuali periang sap putih melayangkan padangan keseantara ruangan. Tak ada yang bangkit berdiri memperkenalkan diri sebagai hantu santek laknat. Namun diam-diam periang sap putih memperhatikan bagaimana dua orang saat itu saling berpandangan dan sama menyeruakan senyum di bibir masing-masing. Kedua orang itu adalah pendekar 212 Wirosa Bleng dan gadis cantik berpakaian putih bernama Luh Rembulan. Periang sap putih coba memeras otaknya berpikir-pikir apa arti senyuman sepasang suami istri itu. Setelah ditunggu sekian lama tidak ada yang bangkit memperkenalkan diri sebagai hantu santek laknat, orang di atas mimbar berkata. Sayang sekali, keabad hantu santek laknat rupanya memang tidak ada di tempat ini. Sekarang izinkan istana kebahagiaan memperlihatkan bahwa di sini hukum bisa berubah menjadi pengampunan. Tapi ada kalanya hukum bisa berubah menjadi kematian. Dan kematian di istana kebahagiaan semudah dan secepat membalikan tangan orang di atas mimbar bertepuk 3x12 dari sebuah pintu di belakang mimbar pada dinding hitam, muncul dua orang berpakaian hitam menggotong sesosok tubuh lelaki yang hanya mengenakan sehelai celana pendek. Punggungnya hancur bersimbah darah. Di belakang dua penggotong melangkah dua orang berpakaian hitam membawa cambuk besar. Sosok yang digotong dilemparkan ke lantai. Orang ini tidak bergerak, tidak bersuara. Di balik kerudung wajah Luh Kinki mendadak sontak berubah. Di sebelahnya Luh Kinki cepat memegang lengan gadis ini. Lah kembangan. Itulah kembangan, bisik Luh Kinki. Kuatkan hatimu Luh Kinki. Kita sudah menduga hal ini akan terjadi, tapi aku tak menduga akan sekejam ini. Aku harus menolonglah kembangan. Aku tak peduli sekalipun ikut mati bersamanya. Jangan tolol sentak Luh Tinti sambil memegang lengan sahabatnya itu lebih erat. Di atas mimbar orang berjubah hitam berucap lantang. Seorang manusia tolol bernamalah kembangan telah berlaku keji. Berbuat hianat pada sengjunjungan raja-deraja segala hantu negeri latanah silam. Untuk itu hukuman cambuk sampai mati sudah diputuskan atas dirinya. Tapi nyawanya masih bisa diselamatkan jika kekasihnya, seorang gadis bernama Luh Kinki yang telah melarikan diri dari ruang obor tunggal mau menyerahkan diri dan berlutup di tengah ruangan. Memohon ampun pada sengjunjungan hantu muka dua Luh Kinki merasakan tubuhnya bergetar. Dia hendak bangkit berdiri tapi lagi-lagi dicegah oleh Luh Tinti. Setelah menunggu sesaat orang berjubah hitam kembali berseru. Tak ada yang muncul. Tak ada yang minta ampun. Berarti kematian menjadi bagianlah kembangan. Kita semua akan menyaksikan. Semoga ini menjadi pelajaran berharga bagi siapa saja yang berani berhianat terhadap sengjunjungan hantu muka dua. Habis berkata begitu orang ini jentikan jari-jari tangannya memberi isyarat. Dua orang yang memegang cambuk langsung angkat tangan masing-masing. Dua cambuk berkelebat menghantam ke arah punggunglah kembangan yang sudah tidak berkutik itu. Tiba-tiba dua larik cahaya merah meneru dari barisan kursi putih. Dua orang yang memegang cambuk menjerit dan terpental, terbanting di lantai, menggeliat-geliat. Tangan masing-masing kelihatan melepuh merah seperti bekas dipanggang. Suasana di ruang seribu kehormatan serta merta menjadi geger. Di kursinya si setan ngompol langsung terpancar kencingnya. Begitu kegegeran sirna suasana di ruang seribu kehormatan itu berubah menjadi sesunyi di pekuburan. Di kelompok barisan kursi hitam, orang berjubah hitam berpaling ke arah deretan kursi hijau. Di sana dilihatnya seorang nenek yang kepalanya ada buntalan asap merah berbentuk kerucut terbalik, memandang ke arahnya dengan sepasang metu yang memiliki bola metu juga berbentuk kerucut merah dan bergerak mundur maju. Hantu penjunjung roh. Jadi kau orangnya yang barusan menghalangi pelaksanaan hukuman sungguh kau seorang tamu tak tahu aturan, tidak tahu menerima budi tuan rumah. Berlututlah minta ampun hantu penjunjung roh menyeringai lalu keluarkan suara tawa melengking. Aku tak tahu siapa kau adanya. Apa jabatanmu di istana kebahagiaan ini? Dengar baik-baik. Aku dan kawan-kawan datang ke tempat ini bukan untuk melihat sajian biadab ini. Dan kau mahluk tikus kerdil tidak layak bicara denganku. Siapa sudi berlutut di hadapanmu? Mana penguasa istana kebahagiaan? Aku hanya mau bicara dengan hantu muka dua. Panggil dia ke sini mengapa masih belum muncul? Apa belum selesai bersolek suasana menjadi tambah gempar begitu semua orang mendengar ucapan hantu penjunjung roh yang keras lantang dan berani kurang ajar itu. Di tengah kegemparan itu tiba-tiba hantu selaksa angin memanjat naik ke atas kursi putih dengan suara lantang. Dia berkata, Kerabatku hantu penjunjung roh, jika kau tidak sudi berlutut biar aku yang mewakilkan lalu enak saja nenek ini memutar tubuhnya, pantatnya disonggengkan ke arah mimbar dan butpret hantu selaksa angin pancarkan kentutnya. Kembali ke gemparan melanda ruang seribu kehormatang sementara hantu penjunjung roh, hantu selaksa angin dan hantu lembah laukata hijau tertawa cetikikan. Hantu langit terjungkir terkekeh-kekeh sedang setan ngompol kuyuk terkencing-kencing di kursinya. Semua orang yang duduk di barisan kursi hitam kelihatan menggeram marah dan merah pada muka masing-masing. Namun mereka masih bisa mengendalikan diri. Tak ada yang bergerak. Mereka sudah bisa mengukur siapa adanya tiga nenek yang ada di tempat itu. Apalagi ada pesan dari hantu muka dua agar tidak melakukan sesuatu terhadap apapun yang diperbuat para tamu akan tetapi lain halnya dengan orang di atas mimbar. Amarah yang ledak membuat dia lupa diri dan bertindak menurut kemauannya sendiri. Hantu penjunjung roh dan hantu selaksa angin. Sebagai tamu kekurang ajaran kalian sudah lewat batas. Terpaksa aku mengusir roh kalian keluar dari tempat ini. Tubuh kasar kalian untuk sementara boleh tetap di sini. Tangan kiri kanan orang di atas mimbar bergerak laksana kilat. Dua larik sinar hitam meneru ke arah hantu penjunjung roh dan hantu selaksa angin. Hantu penjunjung roh umar tawa panjang. Dua matanya dikedipkan. Dua larik sinar hitam meneru dasyat dari rongga metusinenik. Orang di atas mimbar menjerit keras. Tubuhnya mencelat mental, terbanting ke dinding hitam lalu menggelepak di lantai dengan kepala hancur dan dada bolong. Di atas kursi hantu selaksa angin tertawa kecewa. Sambil usap-usap tangannya dia berkata. Kerabatku hantu penjunjung roh, kau tidak memberi kesempatan padaku untuk menghajar tikus kerdil itu. Hik, hik, hik selagi semua orang terkesiap menyaksikan apa yang terjadi, Luh Kinki membuat lompatan kilat menyambar tubuh kekasihnya yang tergeletak di lantai. Dua orang yang tadi menggotonglah kemangan coba menghalangi tapi entah dari mana datangnya dua gelombang angin menghantam kedua orang itu hingga terpental dan muntahkan darah segar. Sementara itu dibalik dinding hitam, tepat pada salah satu mata gambar singa berkepala dua yang ternyata adalah sebuah lubang yang tak terlihat dari depan. Hantu Muka Dua turunkan kaca aneh yang ditempelkannya di mata gambar kepala singa. Sejak tadi kaca itu diarahkannya pada periangsa putih. Hantu Muka Dua menyeringai, jelas sudah. Apalah yang dikatakan lamanyalah tidak dusta. Aku lihat sendiri melalui kaca yang punya daya tembus hebat ini. Batu Sakti pembalik waktu memang ada pada periangsa putih. Disemunyikan di balik dada pakaiannya. Hem, rasanya aku tak perlu beri ama-i ama menjamu para tamu. Batu Sakti itu harus segera aku dapatkan. Setelah itu, Hantu Muka Dua menyeringai. Tangan kirinya dipakai mengusap dagu wajahnya sebelah depan. Saat itu pintu ruangan rahasia di belakang dinding hitam diketuk orang dari luar. Hantu Muka Dua segera membukanya. Seorang pengawal tingkat dua berseragam biru menjura lalu melaporkan semua apa yang terjadi di ruang seribu kehormatan. Kembali ke tempatmu. Semua yang terjadi tak perlu dirisaukan. Singkirkan semua korban dari ruangan seribu kehormatan. Aku akan segera muncul. Siapkan tanda-tanda kemunculanku di ruang seribu kehormatan. Sesaat setelah pengawal berjubah biru ke ikwar meninggalkan ruangan, Hantu Muka Dua menekan dinding di sebelah kirinya. Dinding itu bergerak, berputar membalik. Kelihatanlah satu ruangan aneh dipenuhi berbagai alat rahasia. Di dalam ruangan itu ada empat orang berseragam merah darah. Keempatnya langsung menjura begitu melihat Hantu Muka Dua. Aku akan segera keluar menyambut para tetamu di ruang seribu kehormatan. Pada saatnya aku akan menginjak alat rahasia di kaki mimbar. Begitu kalian melihat pelampung kayu di sudut sana bergerak naik, itu saatnya kalian harus menarik turun empat tongkat besi pengunci alat penyembur bubuk penjungkir syaraf. Bersamaan dengan itu kalian harus cepat menginjak empat alat rahasia di lantai di bawah empat tongkat besi. Seluruh lantai dan dinding berwarna hitam akan bergerak turun hingga semua yang ada di tempat itu termasuk kalian yang ada di sini akan selamat. Selamat dari racun maut bubuk penjungkir syaraf semua perintah Seng Junjungan sudah kami ingat dan akan kami kerjakan. Begitu menerima isyarat empat orang berjubah merah dalam ruangan alat rahasia itu berucap berbarengan. Hantu muka dua menyeringai. Setelah memegang bahu salah seorang petugas itu, dia mengambil sebuah jubah merah yang bagian dadanya ada gambar singa berkepala dua. Sambil mengenakan jubah itu dia masuk ke dalam sebuah ruangan dari mana dia mengambil sebuah benda terbuat dari emas yang demikian tipisnya hingga bisa digurung. Benda ini dimasukkannya kebalik jubahnya lalu dia melangkah menuju ruang seribu kehormatan ketika Luh Kinkim lompat menyambar tubuh lakembangan, Luh Tinti tak bisa berbuat lain dan cepat membantu. Kesempatan ini dipergunakan pula oleh pendekar 212. Dia bergerak mendekati Luh Tinti dan berbisik menanyakan sendok pemasung nasib. Jangan khawatir, ada padaku. Segera akan ku berikan padamu. Sebelumnya aku pergi ke danau. Tapi kakek hantu langit kerjungkir tak ada di sana. Rupanya dia sudah duluan ke sini bersama istrinya, kata Luh Tinti pula. Berikan sendok itu padaku sekarang juga. Kita tidak punya waktu lama. Aku punya firasat akan terjadi apa-apa di tempat ini dari balik pakaiannya. Luh Tinti mengambil sebuah sendok emas lalu dengan cepat diberikannya pada Wiro. Wiro kembali ke deretan kursi putih tempatnya duduk, langsung menemui hantu langit terjungkir. Kek, sendok pemasung nasib ada padaku kata Wiro begitu sampai di hadapan hantu langit terjungkir. Sosok hantu langit terjungkir mengapung setinggi satu tombak ke udara saking kagetnya tapi sekaligus dirang luar biasa. Hantu selaksa angin pancarkan kentutnya butperep. Begitu melayang turun hantu langit terjungkir yang sudah melihat sendok emas sakti dalam genggaman Wiro langsung menyambar. Tapi setelah sendok ada dalam genggamannya dia jadi bingung sendiri. Celaka. Bagaimana aku harus mempergunakan sendok sakti ini untuk menyembuhkan diri dan mengembalikan kesaktianku? Aku juga tidak tahu. Hantu selaksa angin berucap setengah menangis. Sementara itu tiba-tiba genta mengema di ruang seribu kehormatan. Seseorang berseru memberitahu bahwa hantu muka dua penguasa istana kebahagiaan akan segera muncul di ruang seribu kehormatan. Jika genta bergema sampai tiga kali disusul dengan tiupan trompet sebanyak tiga kali pula itulah satu pertanda bahwa Seng Junjungan Raja Deraja Neger Latana Silam hantu muka dua akan segera memasuki ruangan. Wiro. Tanyakan pada Gusti Allahmu bagaimana suamiku harus mempergunakan sendok ini untuk mengembalikan semua kesaktiannya Wiro Garu Kepala. Dia jadi ikutan bingung. Sendok itu diambilnya dari tangan si kakek. Hendak ditusukannya ke pusar hantu langit terjungkir dia takut kesalahan. Syukur kalau si kakek sembuh, kalau pusarnya malah jebol bisa celaka. Wiro, lakukan sesuatu seru hantu langit terjungkir, dia hendak mengambil sendok itu kembali dari tangan Wiro. Kek, aku tak tahu bagaimana caranya. Tapi, kau, kau bisa menelan sendok ini. Mungkin, jangankan sendok, pohom pun akan kutelan asal aku bisa semibuh kata hantu langit terjungkir pula. Lalu dia sambar sendok emas dari tangan Wiro. Saat itu genta berbunyi untuk kedua kalinya. Hantu langit terjungkir tanpa ragu-ragu langsung saja menelan sendok emas. Tapi karena kepalanya ke bawah kaki ke atas sulit baginya untuk menelan sendok sakti itu. Terpaksa Wiro dan hantu selaksa angin membalikan tubuh si kakek. Telan kek, cepat kata Wiro. Hantu langit terjungkir menelan tapi hek. Dia tercekik. Sendok meyang serang di ujung tenggorokannya. Pada saat yang sama dua bayangan berkelebat. Hantu sejuta tanya sejuta jawab dan hantu berpipa emas tau-tau sudah berada di tempat itu. Hantu sejuta tanya sejuta jawab yang otaknya berada di atas kepala rupanya telah melihat benda apa yang barusan dimasukkan hantu langit terjungkir ke dalam mulutnya. Dia membentak. Keluarkan sendok emas itu. Muntahkan cepat. Muntahkan cepat. Serahkan padaku atau kalian semua di sini bakal menemui kematian kejap ini juga jika kau dan kawanmu si buntung ini memang mau mencari mati berbarengan dengan kami. Memang tak ada salahnya. Hik, hik. Satu suara berucap di belakang hantu sejuta tanya sejuta jawab. Ketika kakek ini berpaling dia lihat beberapa orang bergerak cepat dan tau-tau dia bersama hantu berpipa emas sudah berada dalam kurungan beberapa orang. Yang pertama adalah hantu penjunjung roh, lalu hantu kaki batu alias lakasibo, teringgiling liang batu dan latampi. Kalian memilih mati bersama memang tak ada salahnya hantu sejuta tanya sejuta jawab menjawab tantangan. Sambil menyeringai dia angkat tangannya memberi isyarat ke arah barisan kursi hitam. Dari tempat ini beberapa orang segera berkelebat, membuat kurungan di sebelah luar. Mereka adalah hantu bara kaliatus, sepasang hantu bercinta dan lama nyala. Keempat orang ini sama-sama angkat tangan, siap untuk digebukan pada orang-orang yang mengurung hantu sejuta tanya sejuta jawab dan hantu berpipa emas. Wahai! Tidak ada kematian senikmat mati bersama. Karena itu biar aku menyertai kalian para sahabat satu suara bergema di tempat itu. Lalu satu bayangan berkelebat dan mengapung di udara. Ternyata orangnya adalah hantu tangan empat. Saat itu sosoknya telah berubah menjadi makhluk berambut merah. Dari kulit kepalanya mengepul asap merah. Dua matanya menjorok keluar rongga. Hidungnya berubah panjang dan bengkok. Empat tangannya menggantung di udara siap menghantam ke arah para pengurung di sebelah belakang. Perlahan-lahanlah tampi, lakrasipo, hantu penjunjung roh dan teringgiling liang batu sama-sama angkat tangan kanan siap pula lancarkan serangan maut. Hantu sejuta tanya sejuta jawab memandang berkeliling, mengukur-ukur membanding kekuatan. Saat itulah pandangannya membentur sosok darah jelita berpakaian serbab putih yang entah kapan bergerak tapi tahu-tahu telah berada di depan pendekar 212 Wiro Sableng. Wajah cantik satu pemandangan bagus untuk dilihat. Tapi entah mengapa hati hantu sejuta tanya sejuta jawab jadi bergetar ketika beradu pandang dengan gadis cantik keluh rembulan itu. Dia mengangkat tangan dan berseru pada kawan-kawannya. Semua kembali ke tempat. Ingat perintah sengjungjungan hantu muka 2 hantu sejuta tanya sejuta jawab berseru lalu mendahului kembali ke kursinya. Hantu langit terjungkir masih tercekik-cekik berusaha menelan sendok dalam mulutnya. Wiro jadi tak sabaran dan juga kasihan meihat kakek itu mendelik-delik pakaruhan. Dia tusukan dua jari tangan kanannya, menotok urat besar di pangkal hersi kakek. Hek hantu langit terjungkir tercekik keras. Tapi sendok emas lolos masuk ke dalam tenggorokannya terus meluncur ke dalam perut. Saat itu juga dari kepala si kakek kelihatan mengepul asap kuning. Perutnya yang kempes menggembung. Dari pusarnya yang bolong keluar suara letupan-letupan aneh. Lalu ada sinar kuning menutupi pusarnya. Tubuh si kakek mendadak melesat ke udara. Jungkir balik beberapa kali. Ketika turun ke kursi ternyata diakini mampu berdiri secara wajar, kaki ke bawah kepala ke atas. Aku sembuh. Aku sembuh teriak hantu langit terjungkir. Tubuhku ringan sekali. Aku merasa ada hawa sakti dalam diriku. Wahai betapa indahnya dunia ini dilihat kalau tidak berbalik. Hek hek hek. Tapi sendok itu masih ada dalam perutmu ujar istrinya, hantu selaksa angin. Selaka wajah si kakek jadi berubah. Jangan pikirkan sendok dalam perut. Kalau kau berak pasti keluar dan bisa kau ambil kata wiro pula. Lalu dia berbisik. Kek, kau harus buktikan kau benar-benar sembuh. Kau benar-benar sudah memiliki kesaktianmu seperti semula. Eh, apa maksudmu? Tanya hantu langit terjungkir. Kau lihat nimbar itu dari tadi aku sudah melihati memangnya aku butatukah si kakek. Kalau nanti aku beri tanda, apakah kau sanggup menghancurkan mimbar itu? Tanya wiro. Jangankan satu mimbar. Sepuluh mimbar kasusun akan aku buat ludas. Jawab hantu langit terjungkir. Wiro tertawa. Kalau begitu duduklah kembali. Jangan macam orang tolol berdiri terus di atas kursi. Tunggu tanda dariku di tempatnya duduk. Hantu sejuta tanya sejuta jawab. Berbisik geram ke telinga hantu berpipa emas. Kurang ajar. Lasedayu menelan sendok sakti. Dia pasti sudah mendapatkan dan menguasai semua ilmu kepada ayahnya kembali. Aku harus memberitahu Seng Junjungan 13 saat itu menggemas suara genta untuk ketiga kalinya. Hantu penjunjung roh dekati kerabatnya hantulah ekata hijau. Tiga orang yang dicari Luh Munding Laya ada di sini. Kita harus segera memberitahukan nenek itu. Apalah yang hendak dikatakannya. Aku punya firasat keadaan tambah gawat aku akan memanggil Luh Cinta dan Latampi. Kau harap segera memberitahu Teringgiling Liang Batu dan Hantu Jatilanda untuk mengusung nenek itu ke sudut dinding putih dan merah. Kata hantu lakuk kata hijau pula. Semua orang bergerak cepat. Sebelum trompet pertama berbunyi semua sudah berkumpul di sudut yang ditentukan. Sementara semua orang yang ada di tempat itu memperhatikan. Orang yang ada di tempat itu memperhatikan dengan perasaan heran. Tapi tak ada yang berani mengusik termasuk kelompok cuan rumah di barisan kursi hitam. Luh Munding Laya kata hantu penjunjung roh sambil letakkan tangan kanannya ke dada Luh Munding Laya untuk mengalirkan tenaga dalamnya memberi kekuatan pada si nenek yang sekarat. Aku tak tahu kau pingsan atau sekarat. Aku minta kau jangan mati dulu. Orang yang kau cari semua ada di sini. Luh Cinta. Aku hantu penjunjung roh dan kerabatku hantulah kata hijau. Juga lap tampi aliasi penolong budiman entah suara ucapan hantu penjunjung roh, entah kekuatan tenaga dalam yang dialirkan ke tubuhnya, tiba-tiba nenek muka tengkorak di atas tandu bergerak duduk. Matanya yang selama ini terpejam terbuka nyalang mengerikan, memandang seputar orang-orang yang mengelilinginya. Wahai, di mana aku ini? Masih di dunia atau sudah di alam roh, si nenek buka mulutnya, bicara seperti orang setengah mengigau, maha besar yang kuasa, suara si nenek berubah perlahan lalu mulutnya terkancing dan kepalanya manggut-manggut. Luh Munding Laya. Kita tak punya waktu banyak. Lepas katakan rahasia apa yang kau ketahui tentang diri kami semua yang ada di sini hantulah kata hijau bicara keras-keras ketelinga si nenek di atas tandu. Trompet pertama tiba-tiba menggema keras di seantara ruang seribu kehormatan. Nek, Lepas katakan apa yang maukah sampaikan lak tampi untuk pertama kalinya ikut bicara. Sementara Luh Cinta pegang bahu si nenek dan dengan lembut berkata, Nenek Luh Munding Laya, harapan kami padamu sangat besar. Tolong kami semua yang ada di sini. Jika kau memang tahu rahasia kehidupan kami harap segera mengatakan. Kami telah terlalu lama sengsara dalam ketidakpastian yang meracuni perjalanan hidup kami. Yang kuasa akan memberi kekuatan dan berkah padamu, sepasang maceluh cinta mulai berkaca-kaca. Si nenek di atas tandu juga kucurkan air mata. Suaranya terbata-bata. Semua, semua kesalahanku. Ibu, ibu bayi yang tergantung di hutan itu. Dia, dia bukan Luh Piranti. Sebenarnya si nenek di atas tandu memandang ke arah Luh Nik-Nik lalu berkata, Sahabatku hantu penjunjung roh, perempuan malang itu bukan anak kandungmu, bukan Luh Piranti. Tapi, hantu penjunjung roh kerenjikan kening. Asap merah berbentuk kerucut di atas kepalanya mengepul ke atas. Yang lain-lain sama menatap pada Luh Munding laya. Mereka semua seperti barusan mendengar sambaran petir. Tua bangka keparat. Kau ini bicara apa bentak hantu penjunjung roh? Tangannya hendak menjambak rambut si nenek di atas tandu, Tapi segera dicegah oleh hantu lembahlah kata hijau, Semua orang tahu Luh Piranti adalah anak kandungku Walau kemudian aku sesali seumur-umur karena kawin dengan Laptampi kakaknya sendiri. Gia. Kau jangan berani bicara takaruan Luh Cinta pejamkan matanya yang basah mendengar ucapan neneknya itu. Hatinya seperti disayat-sayat, sebaliknya Luh Munding laya kucurkan air mata lalu gelengkan kepala. Nek, kalau perempuan itu bukan Luh Piranti, bukan ibuku lalu, Luh Munding laya angkat tangannya memberi isyarat memotong kata kaya Luh Cinta sambil geleng-gelengkan kepala. Saat itu kumandang trompet yang kedua memenuhi ruang seribu kehormatan. Si nenek di atas tandu masih saja geleng-gelengkan kepala. Nek, bicaralah. Waktu kita tak ada lagi desak Luh Cinta setengah meratap. Sementara Wiro telah berada pula di tempat itu bergabung dengan yang lain-lainnya. Perempuan itu memang ibumu wahai Luh Cinta. Dia ibu kandungmu, tetapi dia bukan Luh Piranti. Bukan anak Luh Nik-Nik nenekmu ini. Bukan adik kelatampi, gila. Aku mau gila mendengar kata-katamu sentak Luh Nik-Nik alias hantu penjunjung roh. Kalau perempuan gantung diri di hutan itu bukan anakku, bukan Luh Piranti. Lalu siapa dia maafkan aku Luh Nik-Nik. Aku mohon padamu dan pada semua yang ada di sini. Luh Munding laya susut air matanya, lalu meneruskan ucapannya. Waktu Luh Piranti masih bayi dirinya kuculik, kutukar dengan bayi orang lain, Jahanam. Mengapa kau lakukan itu teriak Luh Nik-Nik marah. Luh masih giguru Luh Cinta juga ikuti kutan marah. Memang salahku, memang dosaku, kata Luh Munding laya dengan air mati semakin deras. Kulakukan karena aku kasihan pada bayimu. Kau sendiri tahu, waktu itu hidupmu morat marit pakaruan denganlah segara suamimu. Niatku tidak jahat, aku hanya ingin menyelamatkan Luh Piranti yang masih bayi. Lagi pula, entah mengapa aku sekali melihat begitu suka padanya. Daripada hidupnya tersiasia lebih baik aku pelihara, kaya aku minta padamu pasti kau tidak mau menyerahkan. Lalu ku cari bayi lain yang juga masih merah, ku tukar, bagaimana mungkin aku tidak tahu bayiku ditukar orang kata Luh Nik-Nik lalu pukul keningnya sendiri. Tubuhnya iai uterhuyung, hampir terhenyak di lantai kalau tidak segera dipegang oleh Luh Masigi dan Luh Cinta. Maafkan aku Luh Nik-Nik. Aku juga mohon maaf pada semua orang yang ada di sini. Kemarahan Luh Nik-Nik yang sudah sampai pada puncaknya tapi tidak terlepaskan membuat Nenek satu ini merasa lemah. Sekujur tubuhnya iai umulai kucurkan air mata. Luh munding layak perempuan gila. Kau tahu apa akibat perbuatanmu? Perempuan yang jadi ibu Luh Cinta itu sampai bunuh diri karena menyangka dia benar anakku, benar-benar adik Latampi dosaku terlalu besar. Itu sebabnya aku mencarimu, mencari Luh Masigi, Luh Cinta dan Latampi. Untuk menceritakan semua kejadian itu, untuk minta maaf dan minta ampun, tidak ada Yariq bisa memaafkan dan mengampuni moni Nek setan ujar Luh Nik-Nik. Dua bola matanya yang berbentuk kerucut merah bergerak-gerak seperti menyala, saat ini ingin sekali aku memecahkan kepalamu. Nek, kalau semua ceritamu ini benar adanya, kata Luh Cinta lalu apa yang terjadi dengan Luh Piranti? Ya, kau kemanakan anakku itu, aku lagi-lagi harus minta maaf dan minta ampunmu, Luh Nik-Nik, tua bangka kurang ajar. Hanya itu saja bisamu minta maaf minta ampun. Lekas kau jawab pertanyaan Luh Cinta. Jika benar anakku Luh Piranti kau tukar dengan bayi perempuan yang kemudian jadi ibu Luh Cinta, sekarang di mana adanya Luh Piranti? Apalah yang terjadi dengan dirinya mohon ampunmu Luh Nik-Nik. Bayi anakmu itu aku pelihara dengan baik. Tapi nasibnya buruk. Ketika usianya tujuh tahun, dia meninggal dunia akibat serangan demam panas. Anak itu aku makamkan di satu tempat jauh di selatan bukit Batu Kawin, kau membunuh dua insan tidak berdosa. Anakku dan perempuan yang gantung diri itu teriak Luh Nik-Nik. Lalu Nenek ini menangis sesenggukan. Aku mohon ampun, dosaku memang setinggi gunung sedalam lautan. Aku, suara Luh Mundi Melaya terputus. Di tenggorokannya terdengar suara seperti tercekik. Tubuhnya bergetar keras lalu jatuh tertelentang di atas tandu. Luh Cinta menekat mulutnya menahan ratap tangis yang seperti hendak meledakan dadanya. Ketika akhirnya dia mengangkat kepalanya pandangannya bertemu dengan pandangan Latampi. Dilubuk hatinya saat itu muncul perasaan betapa besar dosanya selama ini karena tidak pernah mengakui lelaki itu sebagai ayahnya. Rahasia besar yang disingkapkan Luh Mundi Melaya memberi kenyataan bahwa Latampi bukanlah kakak kandung ibunya. Dan dia terlahir secara wajar dari hasil hubungan sepasang suami-istri yang bukan merupakan kakak kadik. Apa yang selama ini menghantui jalan hidup dan pikiran serta hati Luh Cinta kini hilang lenyap tak berbekas. Ayah, ucapan itu meluncur dari mulut Luh Cinta. Maafkan kesalahanku selama ini, Luh Cinta tak sanggup meneruskan kata-katanya. Gadis ini menghambur masuk ke dalam pelukan Latampi. Anakku Luh Cinta, Latampi memeluk Luh Cinta erat-erat dan menciumi keningnya berulang kali. Di atas kursi birunya, naga kuning berbisik pada betina bercula yang kebetulan duduk-duduk di sebelahnya. Apa yang terjadi di sebelah sana? Aku lihat Luh Cinta dan Latampi saling menangis dan berpelukan. Orang-orang itu, mereka tengah bermain sandiwara atau apa tak dapat ku duga. Saat ini aku tengah memikirkan sesuatu. Apa kau tidak merasa kita ini seperti sengaja dipindahkan duduk di tempat ini? Pasti ada yang tidak beres. Aku sudah merasa sejak tadi, jawab naga kuning pula. Coba kau lihat ke sebelah kanan. Hantu sejuta tanya sejuta jawab hanya terpisah beberapa kursi dari kita di deretan kursi hitam. Sejak dia kalah gertak tadi sebentar-sebentar dia melirik pada kita. Agaknya dia hendak melampiaskan kemarahannya pada kita. Agaknya ada suatu rencana jahat hendak dilakukannya pada kita. Kita harus waspada. Aku sejak tadi sudah berjaga-jaga. Kalau dia berani mencelakai kita di tempat ini dia bakal tahu rasa, memangnya kau berani melakukan apa di sarang harimau ini? Tanya betina bercula. Lihat saja nanti. Dia celakai kita. Dia akan menyesal seumur hidup. Kata naga kuning pula ketika tadi hampir terjadi bentrokan hebat dan akhirnya hantu sejuta tanya sejuta jawab dan kawan-kawan kembali ke kursi barisan hitam. Luh rembulan tidak kembali ke kursinya di barisan merah, melainkan melangkah ke deretan kursi hitam dan berhenti di hadapan sepasang gadis bahagia. Ada apa kau berdiri di hadapan kami menghardik Luh Kenanga, gadis termuda dari sepasang gadis kembar ini? Luh Kemboja Seng kakak memegang tangan adiknya sambil tersenyum dia berkata lembut. Gadis cantik, aku tidak pernah melihat dirimu sebelumnya. Kecantikanmu sungguh luar biasa, membuat kami kagum. Sehabis pertemuan ini apakah kita bisa berjumpa? Jika kasuri kami berdua akan mengundangmu ke tempat kediaman kami, aku tahu apa yang ada di dalam benakmu, wahai gadis bernama Luh Kemboja Hai. Kau tahu namaku lebih dari itu, aku tahu kelainan yang ada dalam dirimu dan adikmu. Kelainan yang selama ini menebar kekejian tiadat cara, kakakku, agaknya si cantik ini hendak mengadili kita. Atau hanya sekedar memberi wejangan. Hik, hik, hik Luh Kenanga tertawa cekikikan. Aku tidak menyalahkan diri kalian kakak dan adik. Semua kekejian dan perbuatan mesum yang kalian lakukan terhadap sesama jenis adalah akibat perbuatan jahat orang lain yang telah menggunai-gunai kalian. Sepasang gadis bahagia terbelalak saat itu hantu sejuta tanya sejuta jawab telah bangkit dari kursinya dan mendatangi. Gadis berpakaian putih. Kau siapa? Apa yang kau bicarakan dengan dua cucu kuluh rembulan tidak perdulikan teguran hantu sejuta tanya sejuta jawab. Sambil terus memandang ke arah dua gadis kembar dia berkata, Sehabis pertemuan carilah hantu raja obat. Minta obat penyembuhan padanya. Jika dewa memberi kesembuhan pada kalian, jangan lagi berani menebar fitnah bahwa pemuda asing bernama Wirosa Bleng itu telah merampas kehormatan kalian dan gadis-gadis di negeri ini habis berkata begitu luh rembulan memutar tubuhnya dan kembali ke barisan kursi warna merah. Hai, tunggu. Jika kelainan dalam diri kami memang akibat guna-guna perbuatan jahat orang harap kau memberi tahu siapa orang yang telah berbuat begitu keji terhadap kami dari tempatnya duduk di deretan kursi merah luh rembulan hanya gelengkan kepala lalu melirik pada hantu sejuta tanya sejuta jawab yang membuat tokoh satu ini kembali merasa bergetar. Aneh, mengapa aku merasa begitu jerih pada gadis satu ini? Padahal wajahnya cantik luar biasa, membatin hantu sejuta tanya sejuta jawab. Tiba-tiba tokoh utama negeri latanah silam ini ingat. Wajahnya langsung berubah, astaga aku ingat sekarang kejadian di tepi telaga tempoh hari. Aku seperti berada di alam mimpi. Bukankah gadis ini yang tiba-tiba muncul memberi tahu bahwa dua cucuku sepasang gadis bahagia mempunyai kelainan, hanya bergeirah terhadap sesama jenis sebagai akibat digunagunai oleh seseorang. Gadis ini juga mengatakan bahwa dua cucunya lah yang telah mencuri tongkat bahagia biru. Berarti, saat itu aku tidak bermimpi. Gadis ini juga yang memberi tahu kalau hantu muka dua yang telah memperkosa dua cucuku. Waktu itu dia sempat menghantamku. Aku sanggup direbohkannya dengan satu gebrakan saja, hantu sejuta tanya sejuta jawab merasa tengkuknya mendadak menjadi dingin. Nyalinya seperti leleh, dia tidak berani memandang kejurusan luh rembulan. Sementara itu luh jelita yang juga berada di barisan kursi hitam bersama-sama sepasang gadis bahagia, sudah sejak tadi mencari kesempatan untuk mendatangi dua cucu hantu sejuta tanya sejuta jawab itu. Dia marah besar terhadap keduanya karena merekalah yang menebar fitnah bahwa Wiro telah merampas kehormatan dirinya di dalam sebuah goa. 14 suara terompet menggema untuk ke-3 kalinya di ruang seribu kehormatan. Sesaat kemudian hantu muka dua muncul dari balik sebuah pintu di dinding hitam, langsung melangkah dan naik ke mimbar. Semua orang yang ada di barisan kursi hitam bangkit berdiri dan membungkuk kehormat lalu mengeluh-eluseng raja-deraja dengan tepuk tangan mengemuruh. Para tamu lainnya ada yang ikut bertepuk tangan sekedar memberi penghormatan. Hantu muka dua angka tangan kanannya tinggi-tinggi. Setelah suara tepukan sirap dan para pengikutnya di barisan kursi hitam duduk kembali di tempat masing-masing penguasa istana kebahagiaan ini membuka mulut. Suaranya keras menggetarkan enam dinding ruangan pertanda dia memiliki tenaga dalam sangat tinggi. Terima kasih. Terima kasih untuk segala kehadiran dan penghormatan. Wahai. Semua penghormatan itu aku kembalikan pada semua tamu yang ada di sini tanpa kecuali. Aku mengucapkan selamat datang. Sebelum aku memberitahukan maksud undangan pertemuan besar ini, Izinkan aku terlebih dulu memberikan kehormatan tertinggi berupa penghargaan sebuah piagam emas pada seseorang yang selama ini telah memberikan jasa begitu besar terhadap keakraban hubungan di negeri latanah silam ini. Orang yang kemaksudkan bukan lain adalah periang sap putih dari negeri atas langit keadaan di ruang seribu penghormatan hening sesaat lalu suara tepuk tangan menggemuruh di tempat duduknya di barisan kursi merah periang sap putih yang dia merasa heran. Selama ini hubungannya dengan hantu muka dua penuh silang sengketa. Bahkan beberapa waktu lalu dia memusnahkan tempat kediaman hantu muka dua yang terletak di bawah sebuah telaga. Mengapa kini makhluk itu memuji dan malah memberi penghormatan dan penghargaan pada dirinya? Di atas mimbar, dari balik jubah kebesarannya hantu muka dua keluarkan sebuah benda, sebuah piagam yang terbuat dari lembaran emas tipis. Dengan wajah berserisai depan belakang hantu muka dua memandang pada periang sap putih. Periang sap putih, dengan segala kehormatan aku selaku tuan rumah penguasa tungga. Istana kebahagiaan meminta kesudianmu untuk menerima piagam emas ini periang sap putih masih tetap duduk di tempatnya. Kemudian agak bimbang dia bergerak bangkit, hantu muka dua memberi tanda. Dua orang gadis cantik muncul, melangkah menuju ke mimbar. Kali ini seng peri tak mungkin lagi menolak. Selagi melangkah ke arah mimbar periang sap putih tiba-tiba mendengar suara menginyang di telinganya. Dia melirik ke kanan. Dilihatnya hantu tangan empat bangkit berdiri dari kursinya di barisan kursi warna hijau. Dia segera tahu yang tengah menyampaikan ucapan jarak jauh itu adalah kakeknya itu. Cucuku, berhati-hatilah. Selama ini hantu muka dua tidak pernah bersikap ramah terhadapmu, aku yakin dia mengincar sesuatu pada dirimu. Mungkin nyawamu, buka matamu, pasang pelingamu di saat yang bersamaan pendekar 212. Wiro Sableng juga mendengar suara menginyang di pelinga kirinya. Wiro, aku tahu periang sap putih mencintaimu. Aku menaruh firasat hantu muka dua tengah melakukan jebakan jahat terhadap dirinya. Bersiaplah. Lindungi dirinya sebelum terlambat, pendekar 212 bangkit berdiri. Dia memandang berkeliling, mencari-cari siapa gerangan yang mengirimkan ucapan jarak jauh itu ketika pandangannya membentur Luh Rembulan. Dilihatnya gadis itu tersenyum padanya dan anggukan kepalanya. Agaknya perlu diingatkan, sebagai penjelmaan hantu santek laknat, Luh Rembulan tetap memiliki semua ilmu kesaktian yang dimiliki si menek. Satu di antaranya adalah ilmu yang disebut menyadap suara batin. Yakni ilmu kesaktian yang dapat menyampaikan suara dari jauh lewat angin. Sesaat murid sentuh gendeng tetap lekat-lekat wajah cantik jelita Luh Rembulan. Hatinya ternyum haru. Walau dia tahu dia tak bisa balas menyampaikan ucapan ketelinga si gadis namun dalam hati pendekar 212 berkata, Luh Rembulan, sungguh tulus hatimu. Selama ini kau menganggap diriku sebagai suamimu. Dan aku ini hanya milikmu seorang. Selama ini aku merasa seolah kau tidak akan melepaskan diriku untuk selama-lamanya, apalagi kalau sampai ada gadis lain merasa memiliki diri dan kasih sayangku. Namun ternyata kau masih mau membagi perhatian untuk melindungi orang yang katamu mencintai diriku. Tuhan akan memberkai dan mengasihimu, Luh Rembulan, diapit dua gadis cantik periangsa putih sampai di depan mimbar. Dua gadis segera berbisik pergi. Hantu muka dua memberi isyarat agar periangsa putih lebih mendekat. Peri itu melangkah maju. Jarak mereka kini hanya terpisah satu langkah. Hantu muka dua masih tetap di atas mimbar sedang seng peri tegak di lantai agak lebih rendah dari seng penguasa istana kebahagiaan itu. Sambil tersenyum hantu muka dua membuka gulungan piagam emas. Piagam itu kemudian disodorkannya pada periangsa putih sambil berucap. Periangsa putih, terimalah piagam emas ini dengan hati tulus karena istana kebahagiaan memberikannya padamu juga dengan hati tulus. Mendengar ucapan hantu muka dua itu periangsa putih hulurkan tangan, siap menerima piagam emas dengan tersenyum pula. Tapi tiba-tiba lembaran piagam emas melayang jatuh ke lantai. Secepat kilat dua tangan hantu muka dua membuat gerakan aneh saat itu juga periangsa putih merasakan sekujir tubuhnya lumpuh tak bisa bergerak lagi barang sedikit pun. Ilmu membuhulurat mengikat otot seseorang yang mengetahui apa yang terjadi berteriak dari barisan kursi hijau. Dia bukan lain adalah hantu penjunjung roh. Hantu muka dua berbuat keji. Dia melumpuhkan periangsa putih dengan ilmu membuhulurat mengikat otot hantu selaksa angin yang juga mengetahui kejadian itu ikut berteriak. Dalam kegemparan yang serta-merta meledak di ruang seribu penghormatan tangan kanan hantu muka dua laksana kilat berkelebat ke dada periangsa putih. Bereet pakaian seng perirobek besar. Dadanya tersingkap lebar. Sebuah benda empat persegi panjang memiliki tujuh warna aneh tersemingul di antara celah dadanya. Batu pembalik waktu beberapa orang berteriak hampir berbarengan. Mereka adalah pendekar 212 wirosableng, setan ngompol, hantu sejuta tanya sejuta jawab, lamanyalah, luh rembulan dan hantu tangan empat. Di tempat duduknya naga kuning tersentak. Batu pembalik waktu? Mana? Mana batunya teriak anak ini sambil memukul-mukul tangan setan ngompol yang saat itu duduk terkangkang terkencing-kencing. Bocah geblek. Apakah sudah buta? Lihat dada periangsa putih batu itu terselip di dadanya. Astaga! Aku tidak memperhatikan pandanganku hanya tertuju pada dadanya yang putih bagus dan kencang jawab naga kuning lalu buka dua matanya lebih lebar, memandang ke arah dada periangsa putih yang tersingkap lebar. Bocah edan maki setan ngompol. Dengan gerakan kilat hantu muka dua menyambar batu pembalik waktu yang tersemingul di antara celah dada periangsa putih. Bersamaan dengan itu dia injakan kaki kanannya ke lantai mimbar di mana terdapat sebuah alat rahasia yang jika diinjak akan menaikkan pelambung isyarat di dalam sebuah ruangan dibalik dinding hitam yang dijaga oleh empat orang pembantu kepercayaan hantu muka dua. Pada saat hantu muka dua merampas batu pembalik waktu dari dada periangsa putih beberapa orang serta merta berkelebat ke arah penguasa istana kebahagiaan itu. Masing-masing mereka sama hantamkan tangan kanan, berusaha mencegah agar batu sakti tidak sampai jatuh ke tangan hantu muka dua. Sadar kalau dirinya segera akan dilanda gempuran serangan mematikan sambil berusaha menginjak alat rahasia di kaki mimbar. Hantu muka dua membentengi dirinya dengan ilmu tangan hantu tanpa suara ilmu ini adalah ilmu yang dirampas hantu muka dua dari tangan hantu. Tangan empat tubuhnya berputar seperti gasing, membentuk kerucut terbalik dan mengepulkan asap merah. Siapa saja lawan atau benda apa saja yang sempat tersedot gerakan berputar, sosok tubuhnya niscaya akan terpental bahkan bisa hancur luluh. Orang pertama yang berkelebat dan menghantam ke arah hantu muka dua adalah pendekar 212 Wirosa Bleng. Sinar putih panas berkiblat dari tangannya, mengeluarkan suara gelegar dasyat dan menyilaukan seantara ruangan. Itulah pukulan sakti sinar matahari. Pukulan kedua yang melabrak penguasa istana kebahagiaan itu adalah selarik sinar kuning menebar santarnya bau setanggi. Berbarengan dengan itu ada udara sangat dingin mengetarkan tengkuk semua orang yang ada di sekitar situ. Pukulan salju putih latingge meru seseorang berteriak ketika mengenali pukulan sakti yang dilepaskan hantu selaksa angin ke arah hantu muka dua itu. Dari barisan kursi hitam lamanya lama lesat ke depan, coba melindungi hantu muka dua dengan hantaman kobaran api dasyat. Tapi ketika pukulan salju putih latingge meru menyerempetnya, kakek satu ini segera terpental. Tubuhnya yang sudah cedrah dan groak besar semakin ringsat. Hantu sejuta tanya sejuta jawab sudah sejak tadi melompat dari kursi. Namun nyalinya leleh untuk turun tangan membantu hantu muka dua karena saat itu dilihatnya hantu tangan empat bergerak mendekati dengan empat tangan terpentang ke atas. Lalu dari samping lain gadis cantik luh rembulan sudah bangkit pula dari kursinya dan memandang mengawasinya. Sesaat hantu sejuta tanya sejuta jawab hanya tegak terdiam. Namun ketika sudut matanya melirik naga kuning yang tegak di kursi kuning bersama betina bercula, dendam lama kembali berkobar. Bocah ini dipilihnya sebagai pelampiasan amarahnya. Sekali berkelebat dia sudah ada di hadapan naga kuning. Apa yang dilakukan hantu sejuta tanya sejuta jawab ini justru satu kesalahan besar karena sebelumnya naga kuning dan betina bercula memang sudah bersiap waspada mengatur rencana kalau sampai si kakek melakukan sesuatu terhadapnya. Ketika hantu sejuta tanya sejuta jawab siap melepaskan pukulan menara mayat meminta nyawa ke arah naga kuning dengan cepat betina bercula berkelebat lalu merangkul sekaligus menarik pinggang hantu sejuta tanya sejuta jawab dari belakang. Tak ampun lagi kakek ini jatuh terhenyak di atas deretan kursi kuning. Jubahnya tersibak lebar. Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh naga kuning. Tubuhnya yang kecil dan disertai ajip licin badan ilmu ikan paus, menyusup ke bagian bawah jubah si kakek. Tangan kanannya mencengkeram. Hantu sejuta tanya sejuta jawab merasakan ada hawa dingin menyambar selangkangannya. Ketika dia coba memeriksakan getlah kakek satu ini, jeritan keras menggelegar dari mulutnya. Saat itu dia dapatkan anggota rahasia di bawah perutnya tak ada lagi. Lenyap tak berbekas. Naga kuning telah mengambil aurat terlarang seng kakek dengan mempergunakan ilmu menahan darah memindah jasad yang dicurinya dari hantu selaksa angin. Dan sewaktu si nenek mengajarkan ilmu itu tempoh hari pada pendekar 212 Wiro Sableng. Hantu sejuta tanya sejuta jawab menjerit-jerit kalang kabut dia berkelebat seperti orang kalap kian kemari. Tapi dalam kegaduhan besar itu dia tak lagi meihat di mana beradanya naga kuning dan si betina bercula. Di luar Istana Kebahagiaan, Angsap Kutih Raksasa Priangsap Kutih yang menangkap suara-suara aneh dari bangunan dinding istana berkali-kali. Namun sia-sia belaka. Angsa setia tunggangan Priangsap Kutih ini akhirnya tergeletak dengan kepala hancur di sisi timur Istana Kebahagiaan. Makhluk bernama Seng Junjungan yang adalah guru hantu santet laknat yang telah berusaha membantu hantu muka 2 tersentak kaget ketika dia melihat bagaimana gadis cantik bernama Luhrembulan ikut menyerang hantu muka 2 dengan pukulan lintah penyedot jantung. Pukulan lintah penyedot jantung itu adalah ilmu pukulan yang dimiliki muridku si hantu santet laknat. Siapa sebenarnya gadis cantik ini Seng Junjungan berusaha mendekati tapi arus orang yang saling mengebrak membuat dirinya terpental tak karuhan. Ketika kekacauan besar mulai pecah di ruang seribu kehormatan, Luh Kinki dan Luh Tinti yang memangkulah kembangan keluarkan seruan tertahan. Karena tiba-tiba pemuda yang tengah sekarat ini berdiri bangkit sambil berucap. Kaki mimbar, alat rahasia di kaki mimbar, lalu seperti ada satu kekuatan gad yang masuk ke dalam tubuhnya pemuda ini melompat berdiri, melangkah cepat menuju mimbar di tempat mana tengah terjadi perkelahian dasyat antara hantu muka 2 dan para pembantunya melawan pendekar 212 yang dibantu oleh para tokoh pembenci hantu muka 2. Lah kembangan! Kau mau kemana teriak Luh Kinki? Lah kembangan! Kembali ke sini berseru Luh Tinti. Tapi lah kembangan terus melangkah cepat ke arah mimbar. Luh Kinki dan Luh Tinti segera mengejar. Begitu sampai di depan mimbar, lah kembangan menyusup di antara orang-orang yang bertempur lalu jatuhkan diri di kaki mimbar. Dua tangannya berusaha menggapai alat rahasia yang saat itu siap hendak diinjak hantu muka 2. Jahanam! Apa yang kau lakukan? Teriak hantu muka 2 marah. Kaki kanannya bergerak. Peraak kepala lah kembangan pecah. Tubuhnya terpental. Usahanya untuk mencegah hantu muka 2 menginjak alat rahasia sia-sia belaka. Nyawanya putus saat itu juga. Sementara kaki kanan hantu muka 2 berhasil menginjak alat rahasia di lantai mimbar Luh Kinki dan Luh Tinti sama-sama terpakik. Dua gadis ini berusaha menghalangi. Dalam marahnya hantu muka 2 lupa kalau dirinya mempunyai pantangan membunuh perempuan. Dia gerakan tangan kiri dua kali berturut-turut. Melepas pepukulan mengelupas puncak langit mengeruk kerak bumi. Dua jeritan mengenaskan terdengar di antara hiruk-pikuk kegaduhan. Sosok Luh Kinki dan Luh Tinti terkapar di lantai ruangan, hanya tinggal berupa tulang-belulang mengerikan. Pendekar 212 Wirosa Bleng berteriak marah. Tangan kanannya menyelingap ke pinggang mencabut kapak maut Naga Geni 212. Luh Cinta berteriak keras. Latampi keluarkan bentakan dasyat. Hantu tangan empat gerakan empat tangannya, menyambar cucunya peri angsap putih dan membawanya ke tempat aman. Setelah mebebaskan cucunya ini dari kelumpuhan akibat ilmu membulurat mengikat otot hantu tangan empat cepat-cepat kembali ke tengah ruangan ikut bergabung menghantam hantu muka 2. Peri bunda dan peri sesepuh tidak tinggal diam. Hantu langit terjungkir menggerung keras. Laka Sipo telah lebih dulu melesat sambil hantamkan kaki batunya. Semua serangan yang dilancarkan para tokoh di tempat itu diarahkan ke satu sasaran. Hantu muka 2. Penguasa Istana Kebahagiaan membentak garang. Putaran tubuhnya dalam gerak ilmu tangan hantu tanpa suara semakin kencang. Tangan kirinya melepaskan pukulan asap hijau yang bisa membuat lawan menjadi buta. Lalu dalam pada itu kaki kanannya yang kini bebas masih sempat menginjak alat rahasia di kaki mimbar. Bersamaan dengan itu Wirwar memberi syarat pada hantu langit terjungkir agar segera menghantam mimbar. Tidak tunggu lebih lama kakek ini segera lepaskan pukulan dewa warna kuning dan pukulan dewa warna biru ke arah mimbar. Ruang seribu kehormatan itu laksana kiamat ketika setian banyak pukulan saling benterokan dasyat. Mimbar hancur berantakan. Pada saat itu juga sosok hantu muka 2 kelihatan melesat ke atas. Empat hiasan singa kepala 2 yang tergantung di langit-langit ruangan keluar suara mendesis keras. Lalu dari lobang mata, hidung, telinga serta mulut hiasan itu mengepul keluar asap merah. Bubuk maut penjungkir syaraf seseorang berteriak. Beberapa orang yang tak sengaja menghisap asap merah itu langsung roboh dan terjengkang di lantai dengan mat mencelet mulut berbusa merah. Kegeparan tambah menggelegar di ruang seribu kehormatan. Banyak orang coba menerobos mencari jalan keluar untuk selamatkan diri. Tapi enam dinding laksana benteng baja yang tak mungkin ditembus. Di tengah kegaduhan itu hantu langit terjungkir berteriak keras. Lakasipo. Hantu Barakaliatus. Hantu Raja Obat. Kalian semua anak-anakku. Lekas mendekat kemari hantu muka 2 sempat tercekat mendengar teriakan itu. Namun saat itu dia lebih memusatkan perhatian pada usaha menyelamatkan diri. Apalagi sesuai rencana dilihatnya lantai di depan dinding hitam mulai bergerak turun. Dia cepat melayang ke bawah. Hantu muka 2 memang hebat luar biasa. Begitu banyak pukulan sakti mematikan yang menghantam dirinya namun dia masih bisa bertahan menyelamatkan diri dengan ilmu andalannya tangan hantu tanpa suara. Sinar merah berputar dasyat melindungi dirinya yang tergoncang hebat kian kemari ketika latampi menghantamkannya dengan pukulan menebar bu di hari kelima, dan pendekar 212 susul dengan pukulan tangan dewa menghantam batu karang yang didapatnya dari datuk raw basa luang ameh, walau dia masih bisa bertahan namun batu pembalik waktu yang ada dalam pegangan tangan kanannya terlepas mental, mencelat ke langit-langit ruangan di mana asap beracun dari bubuk penjungkir syaraf mengebu-gebu siap menebar maut di tengah pekik jerit dan kegaduhan tiada cairah. Hantu muka dua berseru kaget. Cepat dia lompat ke atas untuk menggapai batu pembalik waktu, di saat yang sama periang sap putih juga telah melesat pula guna dapatkan batu itu beberapa orang lainnya yang mengetahui benda apa adanya batu pembalik waktu itu tak tinggal diam. Mereka berserabutan melesat ke atas berusaha mendapatkan. Orang-orang ini di antaranya adalah Luh Cinta, Hantu Berpipa Emas, Hantu Tangan Empat, Pendekar 212 Wirosa Bleng dan Luh Rembulan yang paling gesit dan cepat gerakannya adalah mahluk setengah manusia setengah roh Luhinjani istri Laka Sipo. Namun sesaat lagi dia hampir berhasil menggapai batu pembalik waktu dari samping hantu muka dua menyikut rusuknya hingga Luhinjani terpental ke kiri. Selagi sekian banyak orang berusaha mendapatkan batu pembalik waktu, beberapa lainnya berusaha mencegah atau menyadari tak mungkin bisa mendapatkan batu itu malah kini lepaskan pukulan-pukulan sakti menghantam batu tujuwarna itu kebanyakan dari mereka adalah yang duduk di barisan kursi hitam yang menjadi kaki tangan hantu muka dua, kecuali hantu sejuta tanya sejuta jawab yang saat itu masih kalang kabut keburakan akibat kehilangan barang berharga di bawah perutnya. Sebelas pukulan sakti yang dilepaskan para tokoh berkepandaian tinggi menghantam batu pembalik waktu. Ruang seribu kehormatan laksana digoncang seribu gempa. Istana kebahagiaan menggeletar dan keluarkan suara berderak. Batu pembalik waktu patah dua. Dua gelombang cahaya yang memancarkan tujuh warna pelangi keluar dari dua potongan batu lalu mencuat ke udara, melabrak hancur atap istana kebahagiaan. Kemudian dengan mengeluarkan suara mendesis keras dua gelombang cahaya tujuh warna pelangi itu membalik dan berputar ke bawah saling bersambungan satu dengan lainnya membentuk satu tong raksasa. Semua orang yang ada di dalam ruang seribu kehormatan tersedot dan tenggelam ke dalam putaran tong raksasa tujuh cahaya. Jerit pekik terdengar di mana-mana. Ketika putaran cahaya mulai melesat ke atas, menggulung dan membawa semua orang yang ada dalam istana kebahagiaan, Luhrembulan berusaha mendekati pendekar 212. Tapi keduanya terpisah cukup jauh. Gadis ini hanya bisa berteriak. Wiro, ilmu membelah bumi menyedot arwah. Lekas hujamkan tumitmu ke lantai. Selamatkan dirimu Luhrembulan berusaha melompat. Dia berhasil mendekati Wiro dan cepat ulurkan tangannya. Wiro, pegang tanganku. Cepat teriak Luhrembulan. Hanya terpisah seujung kuku jari-jari Luhrembulan dan tangan pendekar 212 akan saling bersentuhan tiba-tiba satu ledakan maha dasyat menggelegar. Semua orang yang ada di ruang seribu kehormatan bermentalan tetapi masih tetap berada dalam gulungan putaran cahaya tujuh pelangi yang membentuk tong berputar itu. Jerit pekek tidak terkendalikan lagi ketika tubuhnya mental, terpisah dari Luhrembulan, Luhrembulan, secara tak sengaja pendekar 212 Wiro Sableng terpelanting di hadapan Hantu Muka 2. Semula dia hendak teruskan niatnya mencabut kapak maut Naga Geni 212, tapi maksud itu dibatalkan. Dengan satu gerakan kilat Wiro hantamkan telapak tangan kanannya kekening musuh besarnya itu. Laak Hantu Muka 2 terpental 2 tombak. Matanya mendelik. Mulutnya keluarkan jeritan setinggi langit. Dikeningnya yang hangus mengepulkan asap kini tertera 3 deretan angka. 212 Sewaktu ledakan maha dasyat menghancurkan istana kebahagiaan hingga berkeping-keping, gelombang tujuh arna berbentuk tong raksasa meneru dasyat, mengiblatkan sinar menyilaukan lalu melesat ke udara seolah menembus langit. Kemudian lenyap tak berbekas seperti ditelan jagad raya. Perlahan-lahan di abu, tanah dan kerikil hancuran bangunan istana kebahagiaan luruh ke bawah. Puncak bukit batu di mana istana itu berdiri sebelumnya kini kelihatan hanya tinggal berupa satu kawasan rata dan sunyi. Kemanapun Mat memandang tak ada pepohonan atau satu makhluk hidup pun yang tampak tamat.